Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel radio horror untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun twitternya dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Marni Wongsog, legenda hantu desa sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi dan jangan lupa di follow juga akun twitter penulis dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Desa Duku Atas, kisaran tahun 1975 kala itu siang sudah hampir lewat sebut saja Rukmini, seorang ibu muda beranak satu tampak terperajat dari tempat tidurnya ia yang harusnya mengantar makan siang untuk suaminya di ladang sepertinya sedikit terlambat buru-buru ia bangkit dan menuju ke dapurnya memasukkan nasi berikut sayur dan lauknya ke dalam rantang setelah semuanya siap ia pun berangkat menuju ladang sambil menggedong nanang anaknya yang masih berumur 3 tahun itu di punggungnya dengan selendang ia berjalan terburu-buru menuju selatan desa ini arah dimana wakiman suaminya tengah berladang Rukmini terus berjalan hingga ujung desa dengan tergoboh-goboh ia khawatir pasti mas wakiman sudah kelaparan batinya sambil terus berjalan hingga sampe lah ia di persimpangan perbatasan desa Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya yaitu ke arah gumu bondang sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini setelah berpikir sejenak ia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu sempat terbesit ragu dalam hatinya namun ia tidak bisa kalau harus memutar melewati jalan yang semestinya terlalu jauh dan pastinya suaminya sudah sangat kelaparan untuk itu ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah gondang itu agar bisa lekas sampe di ladang suaminya tanpa ia tahu akan ada sebuah petaka yang menantinya di lembah itu dengan tergesa Rukmini berjalan menanjaki lembah itu dengan rantang di tangan kirinya sebuah sabit di tangan kanannya dan si kecil nanang yang tertidur lelap di punggungnya tanjakan tidak begitu curap namun landai dengan tekat agar cepat sampai ia terus berjalan hingga akhirnya ketika sampai di puncak lembah Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar Watu Pasuk begitu orang-orang desa menyebutnya sebuah batu besar yang berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda ia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini seraya mengambil nafas sejenak Rukmini menyadarkan tangannya hingga ketika lelahnya sedikit hilang ia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu namun apa yang terjadi sungguh diluar dugaan karena ketika ia hendak berjalan tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya sontak Rukmini langsung menoleh dan terlihatlah sebuah tangan besar dan keriput tengah mencekram setelah itu tidak ada teriakan karena yang Rukmini rasakan semuanya menjadi gelap bulita Rukmini tidak sadarkan diri di ladang Wakiman tampak kesal tiduran di bubuk ladangnya tentu ia menunggu istrinya yang tidak juga datang mengantar makanan tanpa ia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya Wakiman terus menunggu menunggu dan menunggu hingga sekira satu jam kemudian kekesalan yang tadi ia rasakan berubah menjadi kekhawatiran istriku kenapa ya jangan-jangan anakku rewel batin Wakiman karena sudah kepalang lapar Wakiman pun memutuskan untuk pulang bisa mati kelaparan ini kalau tidak pulang katanya Seraya memanggul cangkulnya dan berjalan menuju arah pulang singkat waktu sambil ia di rumahnya dengan nada sedikit marah Wakiman memanggil-manggil istrinya dek, dek ucapnya Seraya memeriksa ke seluruh ruangan namun rumah tampak sepi ia yang tadi masuk lewat pintu belakang pun kini berjalan menuju pintu depan yang ternyata tampak terkunci dari luar ini berarti bahwa sang istri sudah pergi ia pun kembali ke belakang sambil menyambar ketela rebus di meja pangakan Wakiman keluar dari rumahnya ia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ditemuinya dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini oh oh saya tadi lihat istrimu berjalan ke selatan membawa rantang sambil menggedong nanang begitulah rata-rata jawaban yang selalu Wakiman dengar dari para tetangganya Wakiman yang mulai merasa khawatir buru-buru kembali menuju ladangnya disini ia masih mencoba berbaik sangka mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya namun sesampainya ia di ladang ia tidak menemukan istri ataupun anaknya Wakiman sempat bertanya kepada Lik Sukri tetangganya yang kebetulan juga sedang berada di ladangnya yang bersebelahan perihal apakah istrinya sudah datang atau belum tidak tuh saya belum melihat Rukmini sampai sini bosudato sini makan saja bareng saya seadanya jawab Lik Sukri sambil mempersilahkan sisa pekalnya untuk Wakiman Wakiman sempat mengiakan ajakan Lik Sukri itu dan duduk berbincang semakin lama tentu semakin tidak tenang hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang sama seperti tadi Wakiman masih terus bertanya kepada tiap orang yang ditemuinya dan jawabannya pun masih sama sesampainya di rumah Wakiman semakin gelisah istri dan anaknya tidak ada apa Rukmini minggat ya batinya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya pergi meninggalkannya prasangka itu cukup diperkuat mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara ia dan Rukmini sedangkan yang mereka perdebatkan pun juga hal yang sepele dan sudah ketemu solusinya apa gara-gara itu ya tapi saya kan sudah mengalah tidak akan memelihara kambing ucapnya mengingat topik perdebatan semalam karena Rukmini yang tidak mau bila suaminya memelihara kambing di belakang rumahnya Bau katanya karena tidak ada motif lain dipikirannya Wakiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana ia pun segera mandi dan bersiap sekira pukul 3 sore dengan sepeda kayunya ia pergi ke rumah mertuanya di desa sebelah yang berjarak kurang lebih 2 km pikirannya semakin kalut dan ragu masa? cuma gara-gara ibu istriku pergi batinya di antara kayuhan sepeda ontelnya itu singkat cerita sekitar 30 menit kemudian sampailah Wakiman di rumah mertuanya buru-buru ia masuk berjabat dan mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu Wakiman terlihat tersentah kebingungan mendengar pertanyaan itu eh sampai akhirnya karena tidak ada lagi solusi selain kejujuran ia pun memberanikan diri untuk bercerita dengan pelan dan hati-hati Wakiman berbicara kepada mertuanya itu yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya apakah bapak dan ibumu sudah diberitahu? tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu itu mendengar penjelasan dari Wakiman belum bu saya tadi panik dan tergesa-gesa jawab Wakiman dengan wajah yang khawatir pembicaraan pun tidak berlangsung lama karena sang ibu mertua seperti merasakan pirasat yang tidak baik tentang hal ini sudah sekarang kamu pulang nanti bapak dan ibu langsung menyusul kata sang ibu mertua kepada Wakiman Wakiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan ini ke Pak Heru seorang carik atau sekretaris desa di duku atas ini menit pun berganti jam langit mulai meredup hingga mahrib menjelang sang istri Rukmini dan si kecil nanak belum juga kembali tampak Wakiman yang masih berada di rumah Pak Carik wajahnya gelisah dan muram ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya tidak sholat dulu dirimu kang tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan mahrib yang berkumadang sebentar lah mas jawab Wakiman seraya terus mengusap-usap wajahnya kalau mau sholat itu di kamar Yosef yang paling bersih ucap Pak Carik yang kebetulan beragama nasaran itu Wakiman pun mengiakan tawaran itu selesai azan mahrib ia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Carik tersebut manusia mana yang bisa tenang dalam keadaan ini tidak mungkin ia bisa sembahyang dengan hikmat namun walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya Wakiman berjuang untuk menelesaikan sholatnya itu sementara di luar kabar hilangnya istri dan anak Wakiman ini sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini di waktu yang hampir bersamaan seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya remaja itu adalah Sasongko cucu tunggal Mbak Karso sesepuh di desa Duku Atas ini Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wakiman sederi sore tadi Kak, sudah tahu Kak kabar hilangnya anak dan istri Pak Wakiman katanya sederi sore tadi belum pulang ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai itu weh, kakek kok malah belum tahu ya kapan memangnya ucap Mbak Karso yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu tadi sore katanya kek belum pulang sampai sekarang kata Sasongko mengulang perkataannya tadi Mbak Karso tampak terdiam sejenak tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan dua cincin aki yang ia pakai di jari tangan kanannya nah, tolong panggilkan bapakmu sana suruh nganter kakek ke rumah Kang Wakiman kata Mbak Karso setelah sejenak terdiam Sasongko pun bergegas ke belakang memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur Pak, itu dipanggil kakek suruh nganterin ke rumah Kang Wakiman kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai itu Nyoto, ayah Sasongko pun bergegas keluar menemui bapaknya itu mau tau kabar istri Wakiman ya pak? tanya Nyoto sudah ayo, berangkat ada yang tidak beres ini sepertinya kata Mbak Karso seraya bangkit dari duduknya singkat cerita berangkatlah Mbak Karso dan anaknya itu menuju rumah Wakiman dan sesampainya disana rumah tampak sepi meski lampu-lampu lentera terlihat menyala Nyoto sempat mengetuknya beberapa kali namun tidak ada sahutan sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wakiman keluar oh Mbak Karso, Mas Nyoto nyari lewakiman ya katanya sedang di rumah Pak Carik sekarang kata orang itu mendengar itu buru-buru Mbak Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Carik membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya apakah hal yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Mbak Karso sersa itu berjalanlah mereka menuju rumah Pak Carik hingga sesampainya disana benar saja Wakiman memang berada disana dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan silahkan masuk Mbak Karso, Mas Nyoto sambut Pak Carik sudah mendengar ya Mbak saya juga sudah lapor Pak Lura polisi juga sedang perjalanan menuju ke sini kata Pak Carik membuka pembicaraan kepada Mbak Karso iya, saya sudah tahu dari cucuku ini kalau Wakiman rela saya bisa membantu dengan cara lama ya saya merasa ini ada yang tidak beres ucap Mbak Karso sambil menolak arah Wakiman yang juga duduk dalam satu ruangan itu iya Mbak kebetulan saya sangat berterima kasih yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang Mbak jawab Wakiman membelalakan matanya lantas bagaimana ini Mbak agar istri dan anak saya bisa pulang dan dimanakah saya harus mencarinya tanya Wakiman lagi sudah tidak usah khawatir saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini tapi memang sedang disembunyikan nanti saya kasih petunjuk jawab Mbak Karso mencoba untuk menenangkan Wakiman yang gelisah dan setelah itu Mbak Karso pun mulai sedikit bercerita yang pada intinya Mbak Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi namun karena beliau juga tidak bisa menebak siapa orang yang akan menjadi korbannya maka inilah yang terjadi semua berawal dari perbaikinya beli Kalilana sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini karena konon penunggu di Kalilanang itu tidak suka bila tempatnya dipugar maka terjadilah hal ini Nyoto, Pak Cari dan Wakiman tampak menyimak dengan seksama jelasan penjelasan dari Mbak Karso yang mungkin agak tidak masuk akal itu hingga beberapa saat kemudian cerita itu pun terhenti karena rombongan aparat kepolisian yang datang untuk menindaklanjuti masalah ini singkatnya polisi mulai menanyai Wakiman perihal kronologi kejadian begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi dan setelah itu mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian dibantu oleh para warga bersama aparat mereka mulai menyisir jalan diawali dari rumah Wakiman tentunya dan merunut ke selatan sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini Riu cahaya api dan senter di malam itu berbondong-bondong mereka menapaki jalan desa begitu juga dengan Nyoto dan Mbak Karso yang terlihat ikut mesti berada di barisan paling belakang Sudahlah tidak mungkin ketemu malam ini kata Mbak Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang tidak semua mata bisa melihat kata Mbak Karso lagi dan benar saja memang kata Mbak Karso setelah sekirah hampir 5 jam pencarian tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya Nana tidak juga muncul sampai akhirnya sekira pukul 3 dini hari atas arahan dari pihak kepolisian mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian ini Wakiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang sudah kamu yang tenang saya janji besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi tapi besok pagi kamu datang ke rumah ya kita akan cari bersama kata Mbak Karso kepada Wakiman dihalayak beberapa saat setelah para aparat pulang singkat cerita keesokan harinya para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Carik menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi Mbak Karso yang baru datang bersama Nyoto langsung mengajak orang-orang untuk segera berangkat ayo segera berangkat kata Mbak Karso kepada Wakiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Carik itu tidak nunggu polisi dulu Mbak tanya para warga kepada Mbak Karso itu tidak usah terlalu lama lagi pula saya sudah tahu gambaran tempatnya ucap Mbak Karso ayo sekarang kita berangkat menuju lembah gondang kata Mbak Karso lagi kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lembut harusnya Kalilanang lah yang menjadi tujuan mereka saat ini namun memang kenyataannya tidak ada yang bisa atau berani membantah Mbak Karso walau orangnya sedikit kaku tapi omongannya selalu benar dan dikitu juga para warga segera menuju lembah gondang berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu dengan pikiran yang masih gamak terutama Wakiman yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja singkat cerita sampai mereka di jalan setapak yang membelah sepetak kebun persil sebagai jalan masuk terdekat menuju lembah gondang itu dengan jalan yang kian menanjak yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di lembah gondang disini Mbak Karso mulai melempar-lemparkan putiran garam seraya bersiul aneh Mbak Karso memanggil-manggil nama Rukmini 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 pulanglah kami sudah menjemputmu ucap Mbak Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah itu hingga sampailah mereka di watu pasung sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini Wakiman yang sedari tadi berada di barisan depan seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu sebuah benda putih yang terkeletak di sisi semak samping batu besar itu ia bergegas berlari meninggalkan rombongan dan dari jarak yang tidak begitu jauh Wakiman pun berteriak iki rantangi iki rantangi teriak Wakiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya orang-orang bergegas menghampiri terlihat Wakiman yang wajahnya berubah sedih sampai akhirnya Mbak Karso menyuruhnya untuk membuka rantang itu coba bukalah rantang itu kata Mbak Karso dengan gemetar Wakiman membuka rantang itu yang ternyata sudah kosong ada sedikit sisa-sisa putiran nasi dan lauk di dalamnya seperti telah ada yang memakannya Alhamdulillah ucap Mbak Karso tiba-tiba makanan itu sudah dimakan oleh istrimu jadi tenang saja istrimu pasti masih bisa hidup kata Mbak Karso lantas bagaimana dengan anak saya Mbak tanya Wakiman dengan nada bergetar selamat anakmu pasti selamat tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan kalau istrimu sudah ketemu baru aku bisa melihat dimana anakmu ucap Mbak Karso seraya menapi kewakiman yang terduduk lemas terik matahari menjelang siang mulai menyinari lembah itu biasanya menerobos di sela-sela pepohonan dan disini pencarian pun kembali dimulai Mbak Karso kini terlihat membakar sabut-sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sapunya sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar dan Mbak Karso pun kini berdiri dengan mimik tidak biasa dan matanya memerah Marni Marni Wongso aku ngerti ikit lakuanmu yang kuwe orang balek no anak putuku tau berak abrik rahimu teriak Mbak Karso dengan gahar dan penuh amarah diantara lebatnya angin yang tertiuk di lembah itu semua orang terdiam yang agaknya masih tidak paham dengan apa yang Mbak Karso sedang upayakan sampai akhirnya di saat angin mulai melandai tenang samar-samar terdengar suara tolong 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 begitulah suara yang saat itu terdengar wakiman yang sepertinya mengenali suara itu kini tampak menolah-nolah untuk mencarinya dek dek wakiman yang langsung memeluk istrinya akhirnya Rukmini berhasil ditemukan tapi ini belum cukup karena si nanang kecil tidak ada disitu bersama ibunya nanang nanang kata Rukmini yang masih terlihat linglung dimana nanang dimana adik ucap wakiman kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya itu namun disini mbak karso mencegahnya sudah-sudah sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu kasihan masih linglung pokoknya hari ini nanang bisa ditemukan kata mbak karso kepada wakiman setelah sejenak mengusap air matanya wakiman pun mengajak istrinya itu bangkit dan beranjak ayo pulang ucapnya seraya merangkul tangan istrinya ke belakang lehernya dan setelah itu mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali hanya nama nanang yang keluar dari istri wakiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya singkat cerita sampailah rukmini di rumahnya tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi begitu juga dengan pak lura dan perangkatnya bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keadaan rukmini itu rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamarnya tampak kini ibunya mertua wakiman tengah menyuapinya seraya memintanya untuk mengingat nama Tuhan tentu masih timbul pertanyaan dimanakah si kecil nanang mengapa yang ditemukan hanya rukmini saja berkali-kali mereka mencoba bertanya namun masih seperti tadi rukmini linglung dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi terkadang ia diam dan tiba-tiba mendadak menangis memanggil-manggil nama anaknya sampai akhirnya mbak Karso datang membawa kendi kecil dan memberikan air untuk diminumkan kepada rukmini ini diminumkan agar pikirannya segera kembali kata mbak Karso kepada wakiman seraya menyodorkan kendi kecil berisi air itu rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh mbak Karso itu sampai akhirnya tidak selang beberapa lama setelah ia meminum air itu rukmini mulai memuntahkan cairan hitam yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian mas ucap rukmini pertama kali yang langsung memeluk wakiman dan merangis sejadi-jadinya nanang dibawa lari oleh wanita berbaju putih mas ketika aku melewati lembah gondang kata rukmini dengan tangisnya yang kini tidak terbendung semua orang mencoba menenangkannya sampai akhirnya setelah ia mulai terkendali perlahan ia menceritakan apa yang terjadi waktu itu semua terjadi di luar nalar siang itu di waktu pasung setelah rukmini melihat tangan keriput mencengkramnya itu ia sempat tidak sadarkan diri dan kembali terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah gelap lembah yang ia lewati di siang hari itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja karena saat itu setelah sadar dari pingsahnya rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi dibawanya masih hangat itu menandakan ada jeda yang tidak begitu lama mengingat ia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu kala itu nanang juga masih berada dalam gendongan masih tertidur pula seperti tadi meski waktu itu posisinya sudah berubah menyamping yang mungkin diakibatkan oleh ia yang sempat robo sampai akhirnya tiba-tiba datanglah seorang wanita berbaju putih dengan wajah aneh menarik nanang beserta selendangnya dari gendongan rukmini dan berhasil pergi meninggalkannya semua terjadi begitu cepat baru setelah itu rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya dibawah lari langsung mengejarnya rukmini sempat mengambil sabit yang ia sadarkan di sisi waktu pasung itu dan segera berlari menuju arah di mana wanita yang membawa anaknya itu pergi entah berapa kali dan berapa lama rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu yang jelas pelariannya seperti berputar-putar di daerah itu saja dan selalu kembali lagi di waktu pasung bersamaan dengan itu keringat dingin mulai keluar tubuh rukmini gemetar karena memang hari ini ia belum sempat makan akhirnya di tengah keadaan yang kacau itu ia mencoba untuk menalarkan pikirannya aku masih ingin bertemu anak dan suamiku jangan sampai aku mati di sini batinya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang ia bawa untuk suaminya itu sampai akhirnya setelah ia cukup menjernihkan pikirannya ia memutuskan untuk istirahat dan dalam ketidak masuk akalan ini rukmini mencoba untuk tidur berharap ia akan bangun di esok hari dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang tapi dalam dua hari satu malam ia berada di lembah itu nyatanya menurut ceritanya rukmini tidak pernah bertemu matahari ia mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak karena kemanapun ia berjalan ia selalu kembali di waktu pasung hingga akhirnya ia ditemukan siang tadi kembali ke keadaan rukmini sekarang alhamdulillah kesadarannya sudah sepenuhnya pulih beruntung ia masih bisa ditemukan namun itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira karena masih ada si kecil nanang yang masih belum ditemukan terus bagaimana dengan anak saya mbah bagaimana masih bisa tertolongkan tangis wakiman memegang tangan bakarso yang juga berada dalam kamar itu sudah kamu yang tenang marni wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil jadi dia tidak akan tega pokoknya hari ini harus ketemu kata mbah karso memegang bunda wakiman beneran mbah beneran ya saya minta tolong dengan sangat wakiman memohon iya iya percayalah denganku jawab mbah karso mendengar kata-kata mbah karso barusan setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan hingga pembicaraan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar di depan rumah wakiman yang masih ramai dengan para warga itu adalah para aparat kepolisian yang harusnya datang pagi tadi bisa-bisanya mereka baru saja tiba di jam yang suhur saja sudah terlewat satu jam itu saja setelah diberitahu oleh pak carik yang datang ke kantor polisi dan mengatakan satu korban sudah ditemukan dua orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun masuk menyalami pihak keluarga dan mulai menanyakan bagaimana keadaan saat ini dan disini sepertinya mbah karso agak merasa kesal dan mulai sedikit menyindirnya sebenarnya kalian itu kalau masuk kerja jam berapa kok bisa jam segini baru datang apa saking banyaknya pekerjaanmu kata mbah karso dengan tegas dan menohok mendengar kata-kata dari mbah karso tadi pihak aparat terlihat gelagaban dan berdali bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni mbah karso hanya menganggukan kepalanya saja mendengar penjelasan itu seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan rukmini di luar mbah karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini ya karena kalilanang diperbaiki Parni Wongso lelembut penunggu pohon terbesi di atas kalilanang itu marah rumahnya merasa diobrak abrik terang mbah karso lantas kapan dan dimana pencarian nanang akan dimulai menurut nalar harusnya pencarian dilakukan saat ini juga dan tentu akan terpusat di lembah gondang sesuai dengan dimana rukmini ditemukan namun disini mbah karso justru mengatakan sebaliknya dan akan memulai pencarian malam ini di kalilanang nanti malam kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah wakiman dan saya meminta sembilan orang saja ikut saya menjemput nanang di kalilanang jelas mbah karso kepada warga ya sudah saya pulang dulu mau mandi dulu jangan lupa nanti malam kita semua berkumpul disini ucap mbah karso seraya berjalan meninggalkan rumah wakiman singkatnya perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan rukmini pun keluar dan langsung memberi komando untuk melaksanakan pencarian nanang saat ini juga di lembah gondang para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan mbah karso pun tampak diam dan bimbang karena diminta juga oleh pihak polisian untuk membantu pencarian ini dimulai dari lembah gondang namun mereka semua tidak berani menyanggahnya ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kalilanang karena tidak masuk akal juga mengingat lembah gondang berada di bagian paling selatan desa sedangkan Kalilanang berada di bagian utara hingga akhirnya sebagian warga yang merasa tidak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di lembah gondang dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh mbah karso karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam nihil tidak membuahkan hasil sudah pak sudah saja pencarian ini ini sampai lebaran kucing pun tidak bakalan ketemu sekarang serahkan saja kepada warga kita akan menggunakan cara lama seperti tadi ketika warga menemukan Mbak Rukmini kata para warga yang sudah lelah berbahasa basi dalam pencarian itu singkatnya tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun kembali ke rumah Wakiman dan berkumpul di sana di rumah itu kini tampak Mbak Karso sudah mempersiapkan 9 orang termasuk dirinya seperti yang sudah direncanakan tadi siang mereka semua dipilih untuk membantu Mbak Karso melakukan pencarian ke Kalilanak terjadi sedikit drama ketika Wakiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu wajar saja karena sebagai seorang ayah ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya namun dengan tegas Mbak Karso tidak mengizinkannya karena menurut Mbak Karso di sana di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil singkat cerita setelah doa dan zikir bersama 9 orang itu pun berangkat menuju Kalilanak sekitar hampir tengah malam teruslah bersikir jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali kata Mbak Karso seraya beranjak dari rumah Wakiman 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing menghampiri Marni Wongso di Kalilanak untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan Mbak Karso berada di depan membawa bejara kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tidak anti bersikir dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu dan kini tampaklah sebuah pohon terbesi pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kalilanang itu dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu-batu yang agak berserakan Mbak Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersilah ayo semua duduk bersilah jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintah kata Mbak Karso kepada semua orang yang ikut dengannya itu dan ritual pun dimulai hampir mirip seperti apa yang dilakukannya di lembah gondang tadi Mbak Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan satu buah kemenyan dari sakunya yang lalu ia bakar seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi dan seperti siang tadi juga seiring kemenyan yang sedang terbakar angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu hingga akhirnya muncullah satu pertanda diawali dengan suara pekik tawas orang wanita terdengar diantara angin kencang itu membuat orang yang berada di belakang Mbak Karso serentak menundukan kepalanya Mbak Karso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara itu seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas Mbak Karso pun mulai berbicara Marni Wongso Marni Wongso teriak Mbak Karso kembalikanlah anak itu dia bukan hakmu teriak Mbak Karso lagi diantara suara tawa yang masih terdengar itu Mbak Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melemparkannya ke langit-langit dimana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon terbesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa Mbak Karso kembali lagi melempar garamnya yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat delapan orang di belakang Mbak Karso yang semula bersilah tampak terperajat dan melihat ke atas semua orang di belakang Mbak Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu mirip kuntilanak berbaju putih namun dengan tinggi yang tidak wajar Lai Sukri salah seorang dari rombongan itu tampak ketakutan dan sepertinya ingin berlari namun untung saja tangannya segera diraih oleh Pak Soberi salah seorang yang juga ada di tempat itu jangan lari paman kata Pak Soberi serai sigap memegang tangan Dai Sukri yang ketakutan Mbak Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menolek ke arah orang-orang yang ada di belakangnya tenang tenang ucap Mbak Karso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso itu apa itu pak kata Nyoto anak Mbak Karso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu sudah diam dulu jawab Mbak Karso bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai meliri dan berubah menjadi tangisan suasana masih mencegat dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh sembilan orang di area Kalilanang itu entah garam apa yang dilempar oleh Mbak Karso tadi sehingga membuat Marni Wongso tampak merintik kesakitan dan untuk kesekian kalinya Mbak Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu bagaimana masih mau ngeyel tidak dahulu kamu sudah aku biarkan tinggal di tempat ini setiap salah sakriwon juga aku beri sesaji tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini tempat mandi ini adalah milik semua juga milik warga desa sini orang mau dibenahi biar tetap bisa digunakan kok malah dipersulit malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini sudah sekarang kembalikan anak itu ucap Mbak Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu Marni Wongso masih terus saja merinti setelah mendengar kata-kata dari Mbak Karso itu beliau yang tampaknya menunggu jawaban dari si Marni sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang ini tengah meringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbak Karso merokok toleh Mbak Karso sejenak kepada delapan orang di belakangnya itu hingga akhirnya setelah beberapa isapan Mbak Karso menunggu jawaban ia pun kembali marah-marah cukup lucu sebenarnya seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis eh kamu itu sebenarnya mendengarkan apa tidak memang babi kalau kamu menghargai saya saya juga akan menghargaimu dikasih hati malah minta tai sekali lagi aku bicara kembalikan anak itu kalau tidak akan aku robohkan pohon ini aku tidak peduli kata Mbak Karso yang seketika membuat rintihan Marni Wongso sedikit meninggi sampai akhirnya diantara rintihan dan suara gedu di atas pohon itu terdengar tangis seorang bocah ya bocah itu adalah nanak Mbak Karso sigap langsung meminta delapan orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam cepat turun ke kolam kata Mbak Karso memberi komando dan segera delapan orang itu buru-buru menuruni tangga namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam tiba-tiba biar seorang bocah terlempar dari atas pohon terbesi itu dan terjebur ke dalam kolam kalilanak yang sedalam kurang dari satu meter itu Mbak Karso masih berada di atas sedangkan delapan orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan sampai akhirnya Ustadz Soekar salah satu dari orang itu sigap menjepurkan dirinya ke kolam dan mengangkat nanang yang hampir tenggelam suasana seketika menjadi tidak bisa dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil nanang yang sudah membiru itu Mak teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga ayo cepat pulang ucap Mbak Karso menyambutnya di tangga atas seraya mengambil nanang dari gendongan Ustadz Soekar dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa nanang sembilan orang berjalan pulang dari Kalilanang dengan satu anak pocah yaitu nanang yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Mari Wongso langkah mereka begitu terburu karena nanang yang kini sedang dalam gedongan Bakarso itu keadaannya basah kuyuk setelah tadi sempat terjebur di kolam sendang sampai akhirnya sampailah sembilan orang itu di rumah Wakiman yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu begitu juga dengan pak polisi yang terlihat kebingungan sekaligus keheranan melihat kedatangan Bakarso dan kawan-kawan membawa nanang Alhamdulillah teriak Wakiman sambil berlari menghampiri nanang yang masih digendong Bakarso itu terima kasih sekali mbah terima kasih kata Wakiman kepada Bakarso dengan haru ya sama-sama semua itu kuasa dari Tuhan yang maha agung jawab Bakarso si kecil nanang pun diserahkan ke Wakiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam gentong entah apa maksudnya tapi kata mbak Karso ini penting untuk menghilangkan bau-bau marniwongso yang mungkin masih melekat di tubuh nanang waduh kalau gentong berasnya sih saya punya mbah tapi berasnya tidak sebanyak itu jawab Wakiman hingga mbak Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja walah ya sudah sana ambil beras satu karung itu di rumah saya sana kok kamu yang ambil kata mbak Karso menyuruh Nyoto anaknya untuk mengambil beras di rumah iya pak siap ayo paman saya ditemani kepalaku masih pusing ini kepikiran demitikali lanang tadi kata Nyoto yang kini mengajak Lek Sukri untuk mengambil beras di rumahnya singkat cerita jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu dalam keadaan bugil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu juga Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas wajar saja mungkin dia sangat telah setelah melalui semua ini setelah itu mbak Karso pun meminta Ustadz Syukur untuk mendekat dan membacakan doa sini nak Sukar tolong bacakan ayat kursi tujuh kali ya saya akan memegangi anak ini kata mbak Karso kepada Ustadz Syukur Ustadz Syukur yang sebenarnya bajunya masih agak basah karena tadi sempat nyemplung ke kolam karena menyelamatkan Nanang pun tidak menolak perintah mbak Karso siap mbak jawab Ustadz sambil mendekat dan sedikit mengusap-ngusap bajunya yang masih basah itu dan Ustadz Syukur pun mulai membaca doa dengan lantang dan kusu disaksikan oleh keluarga beberapa warga dan perwakilan aparat yang masih berada disitu sampai akhirnya doa pun selesai Nanang kembali diangkat dipakaikan baju dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya dan disini mbak Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Nanang sudah sekarang giliran sampean ada para medis dari kepolisian itu anaknya diperiksa dulu sudah dua hari dua malam diterpangin malam kata mbak Karso sedikit bercanda seraya memegang pundak pak mantri polisi Nanang pun diperiksa dan diberi penanganan medis bersamaan dengan para warga yang mulai membuarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing hingga malam pun berganti pagi desa duku atas yang sudah dua malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam sementara di suatu tempat tampak Lek Sukri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat mbokdun penjajah bubur pagi di desa ini ternyata semalaman ia tidak tidur terbayang wujud Marniwongso di Kalilanak ia yang termasuk dalam sembilan orang terpilih itu tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu bakar so memang gila tidak ada takutnya sama sekali masa demit Mungosa Kalilanak itu dimarahi habis-habisan sampai nangis cerita Lek Sukri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis Lek Sukri tampak asik menceritakan kejadian semalam tutur katanya yang lucu tidak hayal membuat gelak tawa di kedai mbokdun itu Sudahlah kalau kalian-kalian lihat sendiri pasti kalian berak di celana lagian kenapa ya bisa-bisanya Mbak Karsor milih saya ikut ke sana padahal semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut kata Lek Sukri di kedai itu hingga di antara keriuhan itu mbokdun yang dari tadi juga memperhatikan kini pun ikut bicara eh kalau sudah seperti itu terus pembangunan Kalilanak itu apakah akan tetap diteruskan kan sudah dibongkar-bongkar toh itu kata mbokdun menyela di antara tawa di kedainya itu sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari mbokdun barusan benar juga ya apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan mengingat apa yang telah terjadi di Kalilanak mbokdun yang mempertanyakan mbokdun juga yang kini menjawab tapi kalau melihat wataknya karsotambrin tetap saja pembangunan itu diteruskan saya hafal betul apalagi kalau cuma gara-gara hantu tidak mungkin dia mundur masih ingatkah kalian dulu parmin anak RT selatan yang kerasukan didemit penguasa lembah gondang mau minta tumbal nyawa didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh tapi setelah didatangi oleh Mbak Karso cuma dikasih telur kampung dan setelah itu sembuh ungkap mbokdun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini di sisi lain entah dengan alasan apapun memang pembangunan Kalilanang harus tetap diteruskan selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan di tahun-tahun itu tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri bahkan untuk buang hajat saja masih banyak orang-orang yang melakukannya diselokan ataupun dikebun jadi pembaruan Kalilanang ini tentu cukup penting karena akan ada banyak perluasan termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga kembali ke cerita singkat waktu sudah tiga hari berlaru dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso semua berjalan baik-baik saja sampai hari ini tidak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Duku atas ini sementara di siang yang terik itu tampak Pak Lura dan Pak Carik tengah berada di rumah Mbak Karso mereka sepertinya sedang soan ke rumah sesuatu untuk menyampaikan sesuatu nyatanya kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lura khawatir apalagi perihal Kalilanang yang menjadi pemicunya membuat Pak Lura sedikit mempunyai beban mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum itu terus ini sebaiknya bagaimana ya Mbah mau diteruskan apa tidak tanya Pak Lura kepada Mbak Karso membahas perihal pemugaran Kalilanang ya tetap diteruskan gila Pak dari pertama saya kan sudah ngomong ini demi kepentingan masyarakat Mas Lura jangan takut saya yang akan tanggung jawab kita itu manusia derajatnya lebih tinggi ucap Mbak Karso menjawab kekhawatiran Pak Lura oh ya sudah kalau begitu pokoknya perihal masalah seperti ini saya minta tolong dengan sangat mbah sama jenengan terus ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kalilanang itu mbah ucap Pak Lura ya kalau saya terserah warga Mas Lura kapan sempatnya kalau bisa sih secepatnya agar bisa segera digunakan apa nanti biar dikumpulkan sama Pak Carik dulu agar ada kesepakatan kata Mbak Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya itu perbincangan pun berlanjut cukup panjang yang berisi inti juga basa-basi diantara mereka sampai tidak terasa ajan asar terdengar Pak Lura dan Pak Carik yang sekiranya sudah cukup mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbak Karso pun segera berpapitan sebenarnya cukup wajar bila Pak Lura ini sedikit khawatir untuk melangkah karena baru kurang dari satu tahun saja ia menjabat ia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini mungkin ia tidak mau bila kebijakannya yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini singkatnya selang harinya hasil pertemuan dengan Mbak Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Carik bersama para warga yang kini dikumpulkan di Balai Desa dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kalilanang tentunya dan seperti yang kita semua kira pasti akan terjadi silang pendapat antar warga ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan ada pula yang meminta ini agar ditunda dahulu mengingat kejadian di Kalilanang yang menimpa keluarga wakiman tempoh hari itu masih segar diingatan mereka jangan buru-burulah biar adem dulu suasananya ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda dulu namun tidak sedikit pula warga yang meminta agar semua ini dipercepat dengan alasan karena sudah seminggu ini Kalilanang tidak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar hingga akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang diambillah jalan tengah yaitu 10 hari lagi perbaikan Kalilanang akan mulai dilanjutkan singkat cerita tibalah 10 hari kemudian pemugaran Kalilanang kembali dilanjutkan semua berjalan lancar tanpa halangan bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Duku Atas ini dalam waktu kurang dari 1 minggu saja perbaikan sudah mencapai tahap akhir hingga tepat di 10 atau 11 harinya perbaikan dan renovasi Kalilanang itu pun benar-benar telah selesai Semua warga Duku Atas tentu senang Akhirnya kini mereka mempunyai bilik mandi umum yang bagus dan ditambah dengan 4 deret WC umum Untuk kebanyakan warga yang tidak punya tempat mandi dan sering buang hajat di kebun atau selokan ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat Tidak lupa juga setelah perbaikan itu selesai diadakan acara tasyukuran dengan tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan ini Hari pun sili berganti dengan wajar dan tentram Sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini hingga hari naas pun terjadi hari dimana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup rapat akan terbuka kala itu di siang yang cukup terik di kalap para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing terlihat Sasongko cucu Mbak Karso yang berjalan terkopo-kopo menyusuri jalan desa Mbak Kakung pingsan di sumur Mbak Kakung pingsan di sumur kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya Lek Sukri yang tengah menjemur padi pun segera mencegat Sasongko yang kala itu melewati jalan depan rumahnya ada apa ada apa tanya Lek Sukri kepada Sasongko Mbak Kakung ambruk paman tolong jawab Sasongko dengan gelagapan para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbak Karso untuk memeriksa keadaan terlihat di sana Nyoto anak Mbak Karso sekaligus ayah dari Sasongko itu tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbak Karso yang terbaring Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan berisyarat dengan menggelengkan kepalanya seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi ya Mbak Karso meninggal beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudu di sumurnya diduga jatuh dan kepalanya terbetul dan diketahui oleh Nyoto sekitar satu jam kemudian setelah ia merasa janggal mengapa bapaknya itu Mbak Karso tidak merespon panggilan darinya bapak itu sudah saya larang jangan sering-sering berwudu apalagi di sumur belakang soalnya disana itu tanahnya licin kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga Mbak Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dari wudunya beliau selalu berwudu walau itu sebelum atau setelah sholat mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani tapi dengan kejadian ini semua tentu tidak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya hari itu juga warga pun sigap bersiap mengurus semua ini kabar duka dengan cepat diseberluaskan tenda juga tampak sudah didirikan dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tepat di samping pusara Mbak Darmi istri Mbak Karso yang sudah meninggal 5 tahun lalu semua berjalan dengan lancar hingga sekira pukul 4 sore Mbak Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai kematian Mbak Karso ini tentu sangat mengagetkan mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbak Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya tapi takdir orang siapa yang tahu yang jelas semua manusia pasti akan menemui akhirnya entah kapan dan bagaimana caranya malam itu ramai orang di rumah Mbak Karso selepas acara tahlilan masih banyak warga yang tidak beranjak pulak dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepu desa itu di bawah tenda depan rumah Mbak Karso orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu sementara di dalam Nyoto dan Surti istrinya tampak tengah menunggui Sasongko yang muruk ia adalah satu-satunya tampak yang paling terpukul dengan kepergian Mbak Karso ayo bu saya diantar pipis ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur Surti sang ibu pun bangkit dan mengantarkan anaknya itu ke sumur belakang rumah seraya memegang letera Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan jangan ditinggal lho bu kata Sasongko sambil menoleh alah ya tidak mungkin toh ditinggal jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat ayo nak sudah belum kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tidak menoleh pelan-pelan tobuk gelap ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya itu hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti aduh 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 tolong kata Sasongko tiba-tiba sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh dan disinilah pemandangan tidak biasa dilihat olehnya Sasongko tampak berdiri dan menangis dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara bundak anaknya itu tolong mak tolong kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak sepertinya ia sadar ada sosok yang telah menduduki tengkuknya itu siapa kamu ucap Surti dengan gemetar sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu sosok itu tidak menjawab dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memekahkan telinga hingga saat itu Surti yang sudah tidak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya Surti Surti yang teriak teriak sambil menyeret anaknya hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah apa itu kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah dan tampaklah di bibir pintu dapur Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh tolong tolong ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya untung api yang membakar kaki Sasongko itu dengan cepat bisa dipadamkan walau dengan keadaan Sasongko yang kini tidak sadarkan diri Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar ada apa sih bu kok sampai seperti ini tanya Nyoto kini kepada istrinya Sasongko pak Sasongko kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan Sasongko kenapa kenapa dengan Sasongko bu tanya Nyoto kembali malam ini temani saya ya jangan pada pulang semua kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama ya Marni Wongso apakah sosok yang baru saja diteritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso waduh celaka ini kata Lai Supri pelan dan membisik di tengah-tengah orang-orang yang berada di ruangan itu suasana malam itu pun berubah menjadi aneh semua orang tampak termangu terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka dan sekali lagi Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini jangan pada pulang ya tolong temani saya ucap Nyoto sekali lagi hingga di malam itu pun berlalu tanpa satu orang pun yang pulang beruntung rumah Mbak Karso ini luas sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan subuh pun menjelang bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbak Karso wajah-wajahnya tambak lesu memikirkan sesuatu terutama tujuh orang yang tempoh hari ikut bersama Mbak Karso melakukan penjemputan anak wakiman di Kalilanak kini rautnya tanpa belisah memikirkan kesaksian Surti mantu Mbak Karso semalam wah celaka ini kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini kata Mas Panggi salah satu dari tujuh orang itu sepulang dari rumah Mbak Karso semoga saja bukan Marni yang dilihat Mbak Karso semalam lagi pulang Mbak Karso kan dukun pasti di rumahnya banyak penunggunya jawab Ustadz Soekar segedar menenangkan Mas Panggi sementara pagi kian meninggi rumah Mbak Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa sebagai anak Nyoto terlihat cukup tegar menyalami orang yang turut berpela sungkawa ia tampak gigi menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya hingga terlihat telah di matanya seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat disini pagar Nyoto seakan seketika robo melihat orang itu bagaimana bisa ucap pria tua itu dari kejauhan Nyoto tidak bisa berkata-kata lagi dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis pria tua itu adalah Mbak Purbo sahabat Mbak Karso mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan Mbak Purbo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto karena ia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat SMA tidak bisa Karso itu kebal peluru tidak mungkin dia mati semudah itu kata Mbak Purbo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto Mbak Purbo tampak tidak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja ia mulai histeris dan tantrum Mbak anak kecil sampai ia terhuyung jatuh karena tidak sengaja melepaskan tongkatnya suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbak Purbo masuk ke dalam kamar Mbak Purbo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk ia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh Surti sementara itu Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu sampai Mbak Purbo yang melihatnya pun memanggilnya sini nak saya ini juga kakekmu kata Mbak Purbo memandang Sasongko Sasongko tampak takut dan malu-malu hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat sini mas masuk salim dulu sama Mbak Purbo ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk masuk Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbak Purbo disinilah keanehan terjadi Sasongko menyalami Mbak Purbo dengan tidak wajar raut wajahnya seketika berubah dan seperti tidak mau melepaskan tangannya dari Mbak Purbo ia menatap Mbak Purbo sambil tersenyum aneh Mbak Purbo sebenarnya merasa tidak nyaman namun ia yang seperti merasakan sesuatu pun tidak mau kalah dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum oh berani-beraninya ya kamu batin Mbak Purbo sambil terus menyebabkan tangan Sasongko hingga tidak lama setelah itu mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbak Purbo dan berlari keluar dari kamar membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu mohon dimaklum pak sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh ucap Nyoto yang tidak enak dengan Mbak Purbo iya tidak apa-apa tidak apa-apa jawab Mbak Purbo saat itu sebenarnya ketika bersalaman tadi saat tangan mereka bersentuhan bagi Mbak Purbo di penglihatan matanya bukanlah Sasongko yang ia lihat dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan dan disini kita tahu bahwasannya Mbak Purbo dan Mbak Karso mempunyai kesamaan yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut saat itu Mbak Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga Almarhum sahabatnya ini dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu Mbak Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran disini wujudnya seorang wanita ya pak tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbak Purbo ya kamu sudah tahu ya tanya Mbak Purbo gini Nyoto pun akhirnya bercerita tentang apa yang dilihat istrinya semalam yaitu seorang wanita yang duduk ditengkuk Sasongko di alaman belakang dekat sumur meski Nyoto tidak melihat sendiri dengan kedua matanya namun ia percaya dan mulai menghubung hubungan ini dengan rangkaian kejadian yang terjadi di desa ini jangan-jangan itu Mardi Wong Somba hantu wanita yang menghuni pohon terbesi di atasnya Kalilanang tembok hari warga desa sini sempat ada masalah ungkap Nyoto kepada Mbak Purbo Nyoto juga akhirnya menjelaskan kejadian lalu tentang sempat hilangnya seorang anak dan ibu yang disembunyikan oleh Mardi Wongso itu akibat dipugarnya Kalilanang pikir Nyoto masalah ini sudah selesai mengingat renovasi Kalilanang juga telah rampung dan sudah mulai digunakan namun tidak kini menurut pandangan spiritual Mbak Purbo menurut saya siapa itu Mardi Wongso hanya takut dengan Karso Tamrin dia membiarkan renovasi Kalilanang itu karena takut diamuk oleh bapakmu mendapat Mbak Purbo berihal Mardi Wongso Mbak Purbo juga mulai yakin bahwa sosok wanita yang tadi dilihatnya dalam tubuh Sasongko itu adalah Mardi Wongso yang kini sudah lepas dari belenggu ketakutannya karena Mbak Karso satu-satunya orang yang dia takuti sudah meninggal kalau perkiraan Mbak Purbo ini benar berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi kepada desa ini lagi celaka ini batin Nyoto saat itu siapa saja yang bertemu kuntilanak itu dikali saat itu tanya Mbak Purbo kepada Nyoto sembilan orang pak termasuk saya dan bapak ada apa pak jawab Nyoto kumpulkan orang-orang itu nanti sampaikan ceritaku tadi kalau kuntilanak itu sekarang sudah tidak ada yang menahan kata Mbak Purbo yang seketika membuat Nyoto menjadi khawatir lantas bagaimana kelanjutannya pak dan cara mengatasinya tanya Nyoto menanggapi pertanyaan Nyoto Mbak Purbo memberikan dua jenis cara cara yang pertama adalah meminta maaf cara ini cukup mudah namun hina menurut Mbak Purbo karena akan membuat lelebut itu jumawah dan ada kemungkinan berulah lagi atau cara yang kedua yaitu melawan cara ini mungkin akan sulit dilakukan tapi bila berhasil akan membuahkan efek yang permanen lelebut itu akan jinjau dan tidak berani berulah lagi Nyoto pun kembali bertanya dan meminta saran kepada Mbak Purbo cara mana yang menurut beliau lebih baik apakah dengan meminta maaf atau dengan cara melawannya dan Mbak Purbo pun dengan tegas menjawab ya jelas ngelawan sama seperti cara yang ditempu oleh Karso Tamrin buktikan kepada dia Karso hanya mati raganya tidak dengan jiwanya agar dia juga tahu masih ada Karso-Karso lain disini ucap Mbak Purbo kepada Nyoto sudah jangan khawatir walaupun mungkin saya tidak sekuat Karso sebisa mungkin saya tetap akan membantu kata Mbak Purbo lagi berjam-jam berlalu Mbak Purbo pun pamit pulang dan sempat berujar agar Nyoto main ke rumahnya bila nanti membutuhkan bantuan sudah ya aku pamit pulang kalian-kalian yang tambah ya kekal di surga untuk Karso Tamrin kata Mbak Purbo seraya berjalan keluar dan menaiki Delman yang sudah mengantar dan menunggunya dari tadi seingat cerita malamnya kiriman doa tahlil untuk almarhum Mbak Karso di hari kedua ini pun baru saja selesai meski tidak seramai hari kemarin tapi cukuplah untuk menegakkan hati keluarga Mbak Karso yang sedang berkabung sementara itu setelah acara doa selesai tampak kini delapan orang pilihan Mbak Karso di Kalilanang waktu itu tengah berkumpul sesuai arahan Mbak Purbo tadi delapan orang itu adalah Nyoto Lek Sukri Ustadz Sukar Pak Soberi Mas Panggi Pak Gugat Lek Kantong dan Pejo tanpa menunggu lama Nyoto pun mulai membuka pembicaraan dan menceritakan semuanya seperti apa yang tadi pagi dijelaskan oleh Mbak Purbo perihal dugaan kuat tentang lepasnya Marni Wongso Dedemit Kalilanang itu sudah terlepaskan dan sepertinya akan membuat kekacauan di desa kita ucap Nyoto di dalam perkumpulan itu yang semalam dilihat oleh Mbak Surti itu berarti Marni Wongso Mas kata Pak Soberi menyambut pertanyaan itu iya Kang saya meyakini itu adalah Marni Wongso jawab Nyoto sudah aku duga sudah aku duga terus kita harus bagaimana ini kata Lek Sukri menyelah obrolan itu kalau saran kawan bapakku tadi kita tetap harus melawan tapi lihat saja nanti kalau memang benar Marni Wongso terlepas pasti akan ada kejadian ucap Nyoto menanggapi ah melawan bagaimana seperti apa yang dilakukan Mbak Karso apa kita sanggup saya merasa kita tidak seberani itu tanggap Lek Sukri semoga saja teman bapakku itu salah akan tetapi bila memang Marni Wongso ini benar-benar terlepas saya tetap akan kembalikan kepada kalian-kalian semua mau dengan cara apa kita mengatasinya ucap Nyoto musyawara pun terus dibicarakan tanpa ada mufakat karena memang pada kenyataannya mereka belum mempunyai bukti pasti kalau si Marni Wongso itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya malam semakin larut para warga yang melekan di bawah tenda depan rumah almarhum Bakarso itu pun mulai beranjak pulang termasuk tujuh orang yang tadi berkumpul bersama Nyoto juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan pada malam inilah sebenarnya teror dimulai kita awali dengan Lek Sukri toko paling penakut di cerita ini Lek Sukri yang sudah sampai di depan rumahnya tampak mengedap-gedap dengan pelan ia membuka engsel pintu agar tidak membangunkan istri dan anaknya yang sudah tertidur bukannya langsung masuk ke kamar Lek Sukri malah duduk di ruang tamunya Seraya menyalakan satu lagi lampu semprong untuk menambah penerangan maklum rumah Lek Sukri memang belum ada listrik wajahnya tampak gelisah memikirkan sesuatu ya apalagi kalau bukan dedemit kali lanang itu yang kini tengah berada dalam pikiran Lek Sukri nyatanya pertemuan tadi membuat Lek Sukri kepikiran ia takut istri dan anaknya akan diculik seperti yang dialami anak dan istri Wakiman ah bisa saja keyakinannya atau itu tidak benar batin Lek Sukri yang kini berjalan ke dapur untuk membuat segelas kopi namun baru saja ia membuka tirai dan melangkah masuk Lek Sukri dikejutkan oleh istrinya yang ternyata sedang ada di dapur astagfirullah sampai ya tobu ngapain malam-malam di dapur sentak Lek Sukri yang melihat wajah istrinya itu tersinari temaram lampu semprong di pinggir meja makan aku lapar aku lapar pak kalau tidak makan asikku tidak akan keluar jawab istri Lek Sukri sambil menyuap talas rebus ke dalam mulutnya walah alah mengagetkan saja saya kira kamu itu sudah tidur ya sudah buatkan aku kopi sekalian ucap Lek Sukri seraya berbalik dan berjalan lagi menuju ruang depan walah tidak tahu orang lagi takut saja batin Lek Sukri yang berjalan namun betapa kagetnya lagi ketika Lek Sukri berjalan dan melewati depan kamarnya istrinya yang tadi berada di dapur kini terlihat keluar dari kamarnya dengan rupa kantuk sang istri bertanya kepada Lek Sukri yang kini langkahnya terhenti habis ngomong sama siapa tanya sang istri sambil mengusap-ngusap matanya yang masih mengatuk Lek Sukri terdiam tidak bisa menjawab sampai akhirnya istrinya yang jengkel mendekat dan sedikit menampar pipinya sampean mabuk lagi kata sang istri sambil mendekati mulut Lek Sukri untuk memeriksa bau nafasnya disini Lek Sukri seketika sadar bahwa yang tengah berada di depannya ini adalah benar-benar istrinya lantas siapa yang tadi ia temui di dapur buru-buru Lek Sukri menarik istrinya ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya ia pun langsung meringkuk di atas tempat tidur dan mendekat bayi kecilnya sang istri yang masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi juga ikut panik sampai ia pun juga ikut melompat di atas ranjang dan turut memeluk sang bayi yang sekarang berada di tengah-tengah mereka ada apa sih pak tanya sang istri yang tampak bingung ada kamu di dapur sedang makan talas tadi itu aku berbicara dengan kamu di dapur bisik lehsukri hah kapan aku ke dapur dari sampean tadi berangkat tahlilan aku ngeloni anjar belum pergi ke dapur kata istrinya lantang makanya itu terus yang di dapur itu siapa jawab lehsukri sambil menyuruh istrinya untuk memelankan suaranya mendengar itu istri lehsukri terlihat semakin mendekat anaknya begitu juga dengan lehsukri yang tampak gemetar ia segera memeriksa pisau cukur yang diselipkan di bawah bantal si kecil anjar bersama dengan itu terdengarlah di telinga mereka suara nyanyian gending jawa dengan nada yang menggumam batin lehsukri yakin jelas suara itu bersumber dari arah dapur siapa itu pak kata istri lehsukri ingin menangis lehsukri tidak menjawab hanya mengisaratkan agar istrinya tenang bisik lehsukri kepada istrinya dengan jentik telunjuknya suara itu masih terdengar dan kini seakan berjalan semakin mendekat ke arah mereka terdengar juga diantara nyanyian aneh itu seperti suara seperti langkah yang diseret membuat istri lehsukri kini mulai menangis ketakutan astagfirullah 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 ucap istri lehsukri yang sudah mulai mengeluarkan air mata dan seiring suara nyanyian yang semakin mendekat itu pintu kamar yang tadi seingat lehsukri sudah dikunci kini tiba-tiba terbuka sendiri dengan perlahan dan suasana pun menjadi makin kacau ketika bayi kecil mereka si anjar terbangun dan kini menangis dan terdengar dengan jelas kini di telinga mereka suara nyanyian aneh itu yang sekarang saling bertabrakan dengan tangis si anjar berada di posisi seperti ini lehsukri dan istrinya hanya bisa merunduk memejamkan mata seraya melindungi bayi kecil dengan kaki mereka yang saling bersilah entah berapa lama suara itu bertahan yang jelas gumaman bernada jawa itu hilang bersamaan dengan anjar yang tiba-tiba berhenti menangis untuk beberapa saat suasana sempat berubah senyap namun itu tidak bertahan lama karena beberapa detik kemudian suara seperti langkah yang diseret kini terdengar sangat dekat lehsukri tanpa sengaja membuka matanya namun ia langsung memejamkannya kembali ia melihat sosok yang sudah selangkah masuk ke dalam kamarnya mardi wongso batin lehsukri yang ketakutan hawa tidak nyaman mulai terasa memenuhi ruangan menenggalamkan lehsukri dan istrinya ke dalam merasa takut yang tidak tergambarkan namun satu hal janggal terjadi ketika kini anjar mulai mengoceh bayi kecil itu tertawa-tawa seakan ada sesuatu yang tengah mengajaknya bercanda mengetahui itu istri lehsukri sejenak lupa akan ketakutannya dan dengan spontan ia memeriksa anaknya namun baru beberapa detik saja ia membuka matanya istri lehsukri langsung berteriak karena tepat di depannya telah berdiri sosok wanita berbaju putih dan bertubuh besar lehsukri sontak terperajat dan tentu saja kini ia juga melihat sosok itu ya dia adalah Marni Wosok karena wujud sosok itu sama seperti lelembut yang pernah lehsukri lihat di Kalilanang waktu itu lehsukri segera mengangkat anaknya dan mendekatnya serta merangkul istrinya dengan ketidakwajaran ini ia mencoba untuk menyingkirkan rasa takutnya mau apa kamu sentak lehsukri seraya mengeratkan tubuhnya dengan anak dan istrinya Marni Wosok tidak bergemi mata putihnya menatap tajam karena lehsukri hingga beberapa saat kemudian kuntilanak bertubuh besar itu pun mulai mendesis mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dengan nada membisik dan bersamaan dengan itu si anjar yang berada di dalam dekapan lehsukri mulai menangis kencang berakhir dengan angin yang berumbus menerpa mereka sosok itu pun menghilang begitu saja dengan tangan gemetar dan pelu yang berjucuran lehsukri masih mencoba untuk menenangkan anaknya yang menangis sambil menyenggol-nyenggol istrinya yang sepertinya sudah tidak sadarkan diri sungguh tidak pernah terpikirkan oleh lehsukri akan melihat Marni Wongso sejelas itu ia pun memilih terjaga hingga esok hari dalam keadaan yang sama yaitu duduk di atas ranjangnya dengan si kecil anjar dalam dekapannya ia sangat takut Marni Wongso kembali dan membawa anaknya mentari pagi mulai menjelang dengan lehsukri yang masih terjaga si kecil anjar masih dalam dekap timangnya di atas tempat tidur dalam posisinya yang semalam tidak berubah wajah tampak lesu dan shock hingga dengan lelahnya lehsukri mencoba kembali untuk membangunkan istrinya bangun bu bangun katanya seraya menggoyangkan tubuh sang istri beruntung kali ini istrinya terbangun sambil memegang pening di kepalanya istri lehsukri tampak bangkit dari tidurnya ia langsung menatap lehsukri dan tampak legah ketika melihat si kecil anjar ada dalam gendongan suaminya kita harus pergi dari sini pak ucap sang istri mengajak lehsukri untuk meninggalkan desa ini ia takut akan menjadi korban marni wongso seperti anak dan istri wakiman tetangganya sekarang siapa yang bisa menolong mbak karsu sudah tiada katanya kepada lehsukri sang istri mulai berpikir yang tidak tidak ia beranggapan akan ada panggub melanda desa ini yang terjadi karena marahnya marni wongso terus kita mau tinggal dimana kita tidak bisa kalau harus tinggal di rumah bapak dan ibu kata lehsukri membahasakan mertuanya sudah tenang dulu saja habis ini saya akan berbicara dengan anak mbak karsu bagaimana caranya ini bisa diatasi ucap lehsukri lagi mencoba menenangkan istrinya yang resah di dalam perdebatan itu mereka tidak tahu jika anjar tengah demam sampai akhirnya ketika istri lehsukri bergantian untuk mengendongnya barulah disini ia tahu bahwa tubuh anjar terasa panas aduh pak ini anjar kok panas ya kata sang istri seraya memegang kening si bayi lehsukri segera memastikan dan memang benar sepertinya anaknya kini tengah mengalami demam ayo kita bawa ke mbak dimah ucap lehsukri untuk segera membawa anjar ke rumah mbak dimah seorang dukun beranak di desa bersama istrinya untuk membawa anaknya ke rumah mbak dimah yang berada di paling ujung selatan dekat lembah gondang hingga sambil adia disana tampak mbak dimah yang tengah mengunyah daun siri di depan rumahnya eh butuh lanang ada apa waktunya pijat kan besok cuma pahing sambut mbak dimah ini anakku kok agak panas mbak jawab istri lehsukri seraya memberikan anjar mbak dimah oh tidak apa-apa paling cuma angin saja jawab mbak dimah seraya meraihnya namun anehnya mendadak beliau terdiam setelah tangannya mendekat si bayi mata mbak dimah beberapa saat melirik ke arah lehsukri dan istrinya ada apa mbak tanya lehsukri sudah 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 masuk dulu ayo jawab mbak dimah mengalihkan pertanyaan lehsukri mereka berdua pun masuk sambil menggendong anjar mbak dimah mulai bersiap wanita senja itu tampak sekatan sekali mendekat anjar dengan satu tangan seraya mengobrak kabrik lemari di ruang tamunya untuk mengambil minyak kelapa bawang merah dan serbuk jawa anjar pun kini tengkurap di pangkuannya dan mbak dimah pun mulai memicat si kecil dengan lembut bismillah tombol teko lora lungo lungo kersaning om lo ucapnya biasa mengawali pijatannya nah sukri sambian ikutkan kekalilanang ketika menjemput anaknya gimana tanya mbak dimah seraya memicat anjar iya mbah saya kemarin memang ikut kesana temannya kenapa mbah jawab lehsukri yang terlihat mulai berpikir tidak baik tadi malam marni wongso berkeliling desa apa dia mampir ke rumahmu tanya mbak dimah lagi seraya terus memicat anjar yang kini mulai menangis mendengar pertanyaan itu lehsukri dan istrinya pun terlihat sejenak saling pandang sepertinya ada pikiran yang sama di kepala mereka sampai akhirnya lehsukri pun berbicara kepada mbak dimah untuk menjawab pertanyaan itu semalam saya dan istri saya memang melihat lembut mbak wujudnya seperti wewe tapi tubuhnya tinggi besar sangat mirip dengan apa yang pernah saya lihat di kali lanang apa itu mardi wongso ya mbak jelas lehsukri kepada mbak dimah sejenak mbak dimah terdiam hingga selang beberapa saat kemudian ia pun berkata kepada lehsukri dan istrinya kalau si anjar ini terkena sawan anak ini terkena sawan bisa jadi ini karena sisa-sisa energi marni wongso yang tertinggal di rumahmu semalam jelas mbak dimah lehsukri dan istrinya tentu shock mendengar penjelasan itu walaupun sebenarnya saat mereka berangkat kesini mereka sudah menduga kuat ini adalah akibat dari marni wongso terus harus bagaimana mbak bisa ditangani kan jawab ayah anjar itu dengan muka yang khawatir beriring dengan tangisan anjar yang tengah dipijat kalau masalah sembuh tetap bisa sembuh tapi mendengar ceritamu tadi saya kok jadi khawatir ya kalau anak ini diincar tidak bermaksud menakut-nakuti loh ini saya hanya waspada saja soalnya saya tahu betul watak lelembut itu kata mbak dimah yang membuat lehsukri dan istrinya itu semakin shock dan khawatir terus bagaimana ini mbah apa bisa ditangkal ini kata istri lehsukri bisa semoga saja bisa sebentar saya selesaikan ini dulu kata mbak dimah sambil mengurut lembut alis dikecil anjar hingga anjar pun selesai dipijat seiring tangisnya yang mulai berhenti dan diberikanlah anjar kegendongan istri lehsukri setelah itu mbak dimah masuk ke dalam kamarnya dan keluar membawa sesuatu berupa sapu lidi tua dengan potongan kain putih sebagai pengikatnya ini saya pinjamkan gunakanlah benda ini untuk menyapu lantai rumahmu nanti kalau sudah letakkan saja di bawah kolong tempat tidurmu semoga bisa menjaga lelembut jahat yang ingin masuk ke rumahmu kata mbak dimah menyerahkan sapu lidi itu siapa sih marni wongso ini sebenarnya apa memang dari dulu seperti itu tentu itu pertanyaan yang ada di penak lehsukri saat ini mengingat ia dan sang istri bukanlah orang yang lahir dan tumbuh di desa ini hingga seiring suasana yang mulai membaik dan si kecil anjar juga sudah terlihat lahap menyedot asli dari ibunya muncul di penak lehsukri yang sangat penasaran dengan semua ini sepertinya aku harus menanyakan ini barangkali mbak Dima ini tahu batin lehsukri hingga ia pun mulai mempertanyakan perihal marni wongso ini bagi mbak Dima menceritakan marni wongso sama saja menyiarkan sebuah tragedi di masa lalu kisahnya selalu timbul dan tenggelam di setiap generasi bisa diartikan ulam marni wongso memang sudah pernah terjadi di masa lalu hingga membuatnya menjadi legenda lelembut di desa ini dari zaman aku kecil baru kemarin itu orang yang disembunyikan marni wongso bisa kembali dengan selamat biasanya kalau tidak sudah menjadi mayat ya hilang begitu saja tidak pernah kembali atau ditemukan raganya ucap Mbak Dima di perbincangan itu Mbak Dima bersaksi dari beliau umur 20 tahun hingga sekarang sudah ada 8 korban marni wongso yang tidak selamat 6 diantaranya ditemukan sudah menjadi mayat dan 2 sisanya hilang lenyap begitu saja tidak pernah ditemukan raganya kalau itu di zaman Mbak Dima masih muda semua orang seperti tunduk dan takut dengan marni wongso lewat perantara Mbak Tarjo Tambrin ayah Mbak Karso yang juga ahli spiritual Marni wongso sering meminta ini itu berupa sesajan yang awalnya ringan namun lama-lama semakin memberatkan seperti sembeli kerbau dan pertunjukan wayang kulit yang sebenarnya sangat berat untuk ditanggung oleh warga disini yang kala itu masih didominasi oleh warga miskin pernah sesekali ketika musim panen gagal warga yang tidak mau memaksakan adanya pertunjukan wayang justru mematik kemarahan Marni wongso hingga timbul 8 korban tadi hingga suatu hari muncullah Mbak Karso menggantikan bapaknya Mbak Sarjo Tambrin yang meninggal kala itu dan walau dengan ilmu yang sama Mbak Karso ternyata mempunyai penerapan yang berbeda hingga mulailah saat itu Marni wongso dipermainkan oleh Mbak Karso dengan pikiran cerdiknya entah apa yang Mbak Karso perbuat waktu itu sampai-sampai membuat Marni wongso yang ganas itu tunduk dan takut kepadanya kita kita ini kita ini sudah dijajah sama Belanda dijajah juga sama Jepang masa mau dijajah demit itulah kata-kata Mbak Karso muda yang sangat diingat Mbak Dima ketika untuk kali pertama persembahan berlebihan di desa ini diputuskan untuk ditiadakan hingga puncak keganasan Marni wongso kala itu pun berakhir dengan dipindahnya dia dari kumuh gondang ke Kalilanang dari Watu Pasung ke Pohon Terembesi sesuai perjanjian karena kala bertarung dengan Mbak Karso ini mungkin sekaligus menjawab kenapa tempoh hari anak wakiman yang hilang di lembah gondang muncul di Kalilanang hingga sejak saat itu tidak ada lagi persembahan berlebihan kepada Marni wongso di desa ini menurut saya yang dilakukan oleh Mbak Karso itu sudah benar cara satu-satunya untuk mengatasi itu hanyalah melawan Marni wongso kalau kita kasih hati pasti ngelunjak soalnya ungkap Mbak Dima menutup ceritanya Le Sukri bersama istri dan anaknya pun kembali ke rumahnya memandikan si anjar serta melakukan apa yang tadi disuruh oleh Mbak Dima yaitu menyapu seluruh rantai rumahnya dengan sapuli di keramat itu Le Sukri yang lelah karena semalam tidak tidur itu pun tidak sanggup lagi menahan kantuknya ia kini terlentang memejamkan matanya di atas balai di ruang tengahnya biarkan ketela-ketelaku di ladang dimakan jaleng batinya seraya menutupi matanya dengan satu lengahnya ia pun tidur tanpa Le Sukri tahu hari ini ada satu lagi orang yang juga terkena tulah dari Marni wongso orang itu adalah Pak Sobari salah satu tokoh dari delapan orang yang semalam berunding bersama Le Sukri di rumah mendiang Mbak Karsok masih di waktu yang sama di pagi ini di waktu yang hampir bersamaan dengan berangkatnya Le Sukri ke rumah Mbak Dima Pak Sobari panik berteriak memanggil-manggil istrinya yang tengah memasak di dapur Budek Budek teriak Pak Sobari seraya menggaru-garu kepalanya kenapa ini bu kenapa ini bu ucapnya pagi itu kepada istrinya ia terus-menerus menggaru kepalanya yang gatal hingga berdarah bersamaan dengan rambutnya yang terus rontok dan berguguran cukup aneh untuk sebuah penyakit sang istri yang melihat itu tentu panik ia segera memegangi kedua tangan Pak Sobari itu agar tidak terus menggaru kepalanya namun Pak Sobari seperti tidak tahan dan memberontak sambil berteriak gatel bunih panas bunih teriak Pak Sobari pagi itu Nyoto anak mendiang bakarso yang kebetulan rumahnya hanya selisih beberapa petak saja dari rumah Pak Sobari mendengar teriakan itu kenapa itu Pak Sobari kata Nyoto seraya keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke situ tampak para tetangga sudah berdatangan untuk melihat apa yang terjadi Nyoto pun menerobos masuk dan betapa ngerinya kini keadaan Pak Sobari bagian atas rambutnya sudah hampir habis dan kepalanya sudah penuh bercak-bercak darah dengan sang istri yang terlihat menangis kebingungan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang tengah terjadi kepada Pak Sobari itu dengan penanganan seadanya ia hanya dibasuh air hangat dan diberi bedak di bagian kepalanya saja hingga perlahan rasa gatel itu mulai meredak Nyoto terlihat mendekat ke Pak Sobari yang sekarang tengah didudukan di ruang tengah bersama para tetangga yang sedari tadi masih ikut berkumpul menyaksikan kejadian ini sesekali ia terlihat meringis seperti menahan peri sambil sedikit menggaruk dengan jentik jarinya ke kepalanya yang rambutnya kini tampak tidak rata Pak Sobari hanya terdiam dan Nyoto pun mulai berkata ayo ke papantri saja mas kata Nyoto mengajak Pak Sobari itu agar ditangani secara medis dengan pertanyaan itu Pak Sobari hanya melamut seperti tidak menyimak sejenak kata panya kosong hingga perlahan ia pun mulai menangis terisak sambil sesegukan Pak Sobari mulai berkata kalau semalam ia yang sempat tertidur dibangunkan oleh sosok yang menindi tubuhnya ia tidak sempat melihat wujudnya karena memang suasananya gelap namun Pak Sobari benar-benar merasakan ada sebuah tangan yang membungkam mulutnya saat itu baunya seperti mayat tangannya dingin seperti orang mati hingga sosok yang menindihnya itu pun mulai seperti menjilan-jilat kepalanya dengan akhir peki kata aku mari wokso masih ingat aku tidak kata terakhir yang Pak Sobari dengar karena setelah itu ia tidak sadarkan diri saya benar-benar takut saya sangat takut tutup Pak Sobari kepada Nyoto di akhir ceritanya Nyoto hanya terdiam mengelah nafas berarti memang benar kata Pak Purbo kepada aku kemarin batinya seraya memegang bundak Pak Sobari bersamaan dengan itu istri Pak Sobari keluar dari kamarnya sambil masih membawa sapu ia berkata kepada orang-orang dengan wajah panik tolong lihatlah itu yang di kamar rambutnya siapa kata istri Pak Sobari orang-orang yang masih berada di situ begitu juga dengan Nyoto pun segera memeriksa apa yang dikatakan oleh istri Pak Sobari itu Nyoto pertama kali masuk bersama istri Pak Sobari yang langsung menunjukkan banyak kelehan rambut tidak wajar di antara rambut-rambut Pak Sobari yang rotok sangat aneh dan terlihat panjang sekali tidak seperti rambut Pak Sobari yang ukurannya tidak lebih dari 5 cm wujudnya juga tidak wajar hampir mirip uban dan sedikit lebih besar daripada rambut manusia pada umumnya Nyoto tampak menggelengkan kepalanya serta langsung menyuruh istri Pak Sobari untuk mengumpulkan semua rambut itu untuk segera dibakar wes sekarang bersihkan saja mbak biar nanti saya yang akan membakarnya kata Nyoto singkat cerita Nyoto pun kembali lagi ke rumah untuk membersihkan diri karena di hari ketiga kematian ayahnya ini tentu masih ada orang yang datang melayat ke rumahnya pagi itu sekitar pukul 8 sampai 9 pagi Nyoto tampak sudah rapi setelah mandi dan duduk bersama istrinya di ruang tamu Pak Sobari kenapa mas tanya surti istrinya tidak tahu lah bu kok jadi seperti ini ya sepertinya memang benar kata bapak purbo kalau akan ada keributan yang bakal terjadi di desa ini kata Nyoto seraya mengusap wajahnya emangnya bagaimana sekarang keadaan Pak Sobari saya tadi mau ikut kesana tapi masih trauma dengan kejadian kemarin saya hanya tanya saja sama orang-orang kok katanya dia kena tulah ucap istri Nyoto kalau menurut cerita dia sih begitu itu bu bingung saya bagaimana caranya keluar dari masalah ini kata Nyoto seperti enggan membahas masalah ini sekarang hingga satu persatu pelayat pun mulai berdatangan sedikit mengalihkan pikiran Nyoto tentang bayang-bayang masalah Marni Wongso singkat cerita malam pun tiba di malam ketiga kematian bakar so ini tidak banyak warga yang datang untuk ikut tahlilan ternyata apa yang terjadi dengan Pak Sobari berikut kesaksiannya tadi pagi itu ini sudah menyebar ke seluruh desa dari mulut ke mulut orang-orang yang pagi itu menyaksikan membuat para warga takut untuk keluar malam begitu juga dengan Lek Sukri yang hingga acara tahlilan selesai ia tidak kelihatan batang hidungnya tapi beruntung malam ini Ustadz Sukar Mas Pangi Pak Gugat Lek Kantong dan Bejo datang mereka kini kembali berkumpul untuk merundingkan masalah ini bagaimana keadaan Pak Sobari tanya Pak Gugat kepada Nyoto wah ya seperti itulah mas saya tidak tega tadi habis mahrif saya kesana kantar makanan kata Mbak Narti dia di dalam kamar terus tidak mau keluar sejak tadi pagi jawab Nyoto apakah benar katanya ditemui oleh warni wongso tanya Bejo menyelak kalau menurut cerita dia sih begitu Jok kata Nyoto eh Le Sukri gimana ini kata Nyoto lagi tadi saya sempat mampir kesana baru saja bangun tidur mas lagi pula katanya anaknya juga lagi masuk angin jawab Bejo kepada Nyoto mereka pun mulai saling berembuk untuk kali ini semuanya yakin bahwa marni wongso sudah mulai berulah walau mereka belum tahu apa yang dialami Le Sukri tapi dengan apa yang menimpa Pak Soberi sudah cukup bagi mereka untuk mengambil kesimpulan bahwa marni wongso harus segera diatasi tapi bagaimana caranya tampuk kepemimpinan tentu kini jatuh kepada Nyoto sebagai anak Bakarso tapi celakanya Nyoto ini benar-benar tidak tahu dengan hal-hal seperti ini jangankan melawan Lelembut lawong di gonggong anjing saja dia lari bagaimana ini mas barang-barangnya Mbakarso kan pasti masih ada atau mas tanya mas Panggi kini kepada Nyoto ya masih ada tapi saya juga sama saja tidak tahu bagaimana cara menggunakannya jawab Nyoto yang kebingungan sudah mas yakin saja bukan sampean harus memimpin kita di depan kita maju sama-sama dan perlu sampean tahu apa yang ditinggalkan Mbakarso pasti jatuhnya kesampean dulu saya yakin Marni Wongso akan melihat Mbakarso di dalam dirimu mas kemarin mungkin Mbakarso sudah merasa terus memasrakan semua ini kepada kita dengan memilih kita semua untuk menjaga desa ini dari bencana semacam ini kata Ustadz Soekar kini untuk menyemangat Nyoto iya pak kaum yang penting jangan pada nyerah saja temani saya menghadapi semua ini besok saya akan menemui Mbak Purbo teman bapak yang kemarin sempat saya bicarakan beliau berjanji kalau kita butuh bantuan bisa langsung memberitahu beliau ucap Nyoto dalam obrolan itu singkatnya pembicaraan yang cukup panjang itu pun selesai dengan kesimpulan mulai besok pagi Kalilanang akan ditutup sementara atau dalam arti lain tidak boleh digunakan terlebih dahulu sampai nanti Nyoto mendapat petunjuk dari Mbak Purbo hingga sekira hampir pukul 12 malam mereka semua pun pulang dari rumah Nyoto ke rumah masing-masing Ustadz Soekar Lek Kantong Pak Gugat Mas Panggi dan Bejo tampak berjalan bersama dengan obrolannya menyusuri jalan desa yang masih minim pencahayaan itu hingga sampailah lima orang itu di persimpangan tengah desa ditandai Gerdu Jaga dan Pohon Sawo yang membelah jalan menjadi dua disini mereka berpisah menuju arah rumahnya masing-masing Pak Gugat Ustadz Soekar dan Bejo mengambil jalan menuju timur sementara Mas Panggi dan Lek Kantong berjalan ke ruas jalan menuju barat duluan ya jangan lupa besok kita berkumpul di Kalilanang ucap Ustadz Soekar ke arah Mas Panggi dan Lek Kantong saat mereka terpisah di persimpangan itu namun baru beberapa langkah saja mereka meninggalkan persimpangan itu tiba-tiba terdengar suara pekik tawa seorang wanita membuat mereka yang sudah berjalan ke arahnya masing-masing kini terpaksa berbalik dan kembali lagi di persimpangan itu kata barau siapa siapa lagi kalau bukan si Marni Wongso dengan masih tertawa-tawa ia merenggangkan tangannya semua orang terkejut dan menjerit menyadari apa yang di depan mereka kini aduh aduh tolong ya Allah teriak mereka saat Marni Wongso mulai menampakkan diri tapi di antara lima orang itu ada satu orang yang masih terkendali yaitu Ustadz Soekar satu-satunya orang yang masih mencoba tegak menatap sosok Marni Wongso itu yang kini perlahan mulai turun dan memijak tanah Marni Wongso tidak lagi tertawa kini ia hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Ustadz Soekar yang sebenarnya mulai sedikit ciut Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar zikir Ustadz Soekar dengan lidahnya yang sudah terasa keluk dengan keberanian seadanya Ustadz Soekar mencoba untuk tetap tidak terlihat takut sambil sesekali ia menyenggol teman-temannya yang sedari tadi menghimpit di kanan-kiri dan belakang tubuhnya itu shh tenang berdoa lah sebista kalian bisik Ustadz Soekar kepada Lekantong Bejo Mas Panggi dan Pak Gugat di atas gardu itu sampai akhirnya setelah bertahan beberapa lama sosok Marni Wongso itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ustadz Soekar Alhamdulillah Ucapnya Seraya merengok ke kanan dan ke kiri sambil memberitahukan kepada teman-temannya kalau sosok itu sudah pergi sudah hilang sudah hilang kata Ustadz Soekar terlihat ini wajah-wajah pucat ketakutan dan masih tampak ragu apakah sosok Marni Wongso itu memang sudah benar benar hilang saya tidak akan berani pulang kata Bejo yang waktu itu menyarankan agar mereka semua kembali saja ke rumah Bakarso kita kembali ke rumah Mas Nyoto saja dan bermalam di sana daripada nanti ketemu Dudemit itu lagi di jalan sepertinya Mas Nyoto belum tidur kata Bejo lagi dengan wajah yang masih tampak ketakutan setelah sejenak berunding lima orang itu pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah Nyoto dan akan bermalam di sana mereka pun mulai turun dari gardu itu memunguti obornya masing-masing yang tadi sempat terjatuh dan mulai berjalan kembali ke rumah Bakarso ketakutan masih tersisa terlihat di wajah-wajah mereka yang kini berjalan ke arah rumah Nyoto dengan muka was-was dan tidak saling bicara bahkan Ustadz Sukar yang tergolong orang paling pemberani di antara lima orang itu pun kini tangannya tampak gemetar memegang tasbih dan tidak berhenti bersikir Ustadz Sukar terus mencoba menempis wajah Marni Wongso yang masih terngiang hangat di dalam kepalanya itu sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah Bakarso dan sepertinya sesuai dengan dugaan mereka Nyoto kemungkinan besar masih terjaga karena mereka melihat pintu rumahnya yang masih terbuka mereka berlima itu pun kini duduk di depan rumah itu Seraya menghala nafas panjang untuk menenangkan suasana hati mereka masing-masing Mas Nyoto dipanggil saja Jok sepertinya dia belum tidur kata pak gugat menyuruh Pejo untuk masuk ke dalam rumah dan memanggil Nyoto tanpa menjawab Pejo pun bangkit dari duduknya dan mulai berjalan untuk masuk ke rumah Mbakarso uluun-luun mas Nyoto ucapnya di ambang pintu Seraya memasukkan setengah badannya untuk melihat ke dalam uluun-luun ucapnya lagi sambil melangkah masuk ke dalam dan berjalan menuju ruang tengah namun di gawang pintu antara ruang tamu dan ruang tengah langkah Pejo pun terhenti karena ia terkejut melihat Surti istri Nyoto yang tengah duduk dengan posisi membelakanginya Pejo yang kaget pun spontan berkata Astagfirullah Mbak Surti kagetin aja apakah Mas Nyoto sudah tidur mbak kata Pejo kepada istri Nyoto itu Surti pun menanggapi dengan datar Durong itu lagi di dapur jawab Surti dengan lambat dan datar cukup aneh sebenarnya untuk Surti yang keseharianya dikenal sangat ramah dan supel namun disini Pejo tidak curiga sedikit pun hingga ia pun kembali memanggil Nyoto Mas Mas Nyoto Mas Panggil Pejo beberapa kali Nyoto tidak juga menjawab panggilan dari Pejo itu hingga Surti pun kembali berbicara agar Pejo masuk saja menuju dapur sepertinya dia tidak dengar kamu masuk saja kata Surti yang lagi-lagi masih dengan nada datar Pejo pun semakin berjalan masuk melewati ruang tengah dan untuk sampai dapur ada satu ruangan lagi yang harusnya dilewati yaitu ruang makan tapi di ruangan itulah Pejo kembali dikejutkan ia melihat Surti lagi di ruangan itu dan sama seperti tadi di ruang tengah di ruang makan ini Surti juga duduk membelakangi Pejo terus yang berada di ruang tengah tadi itu siapa batin Pejo yang sepertinya otaknya masih memproses apa yang sedang terjadi namun tidak butuh waktu lama Pejo pun segera menyadari ketidakberesan ini tapi sepertinya sudah terlambat ia baru sadar ketika rasa takut kini sudah menguasainya Pejo terpaku tidak bisa bergerak ia ingin berteriak namun mendadak mulutnya seperti dikunci dan bersamaan dengan itu terdengar suara kerekat sosok mirip Surti itu mendadak membalikan diri berikut dengan kursinya menghadap ke arah Pejo berdiri dan kini tampaklah jelas sosok yang tadi Pejo lihat sebagai Surti itu ternyata bukanlah Surti melainkan lelembut itu yang kini menatapnya dan dengan mulutnya yang terbuka mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak bisa dijelaskan Pejo gemetar dan tidak bisa apa-apa kakinya lemas dan tidak bisa melangkah ditambah lagi dengan sosok itu yang sekarang mulai turun dari kursi dan merangkak ke arahnya Marni Wongso Marni Wongso kata sosok itu dengan nada membisik sambil terus merangkak mendekati Pejo dengan sekuatan naga Pejo mulai melangkah mundur mencoba menjauh dari sosok itu namun sepertinya Marni Wongso merayap lebih cepat karena tiba-tiba saja ia berada di depannya Marni Wongso terus mendekat sampai benar-benar berada di depan wajah Pejo dan ia pun mengucapkan satu kata kepada Pejo satu kata itu adalah sebuah nama julastri bisik Marni Wongso di depan wajah Pejo membuatnya seketika menangis dan bisa berlari setelah mendengar kata itu tolong teriak Pejo sambil berlari keluar menghampiri orang-orang yang masih ada di depan rumah ia sempat terjatuh namun kembali bangkit dan segera berkata kepada teman-temannya itu aku harus pulang aku harus pulang kata Pejo sambil memegangi lengan Ustadz Soekar ada apa Joe ada apa tanya Ustadz Soekar dan teman-temannya yang kebingungan kuntilanak gila itu saya baru saja melihat kuntilanak gila itu kata Pejo terbata-bata langsung berlari pergi tanpa berkata-kata lagi Pejo berlari pulang menuju rumahnya tanpa memperdulikan apapun yang ada di dalam pikirannya kini hanyalah Sulastri nama yang tadi dibisikan lelembut itu Sulastri adalah nenek Pejo yang sudah membesarkannya dari kecil sejak ia ditinggalkan oleh orang tuanya merantau dan sampai sekarang tidak kembali dan sekarang Pejo memang hanya tinggal dengan Mbak Sulastri untuk itu hanya dialah satu-satunya orang yang Pejo miliki Pejo tergopo-gopo berlari hingga sampai di rumahnya buru-buru ia membuka pintu sambil terus memanggil nama Mbak Sulastri Mbak Ibu Mbak Ibu ucap Pejo gemetara dengan nada hampir menangis dengan segera ia masuk ke kamar neneknya itu dan terlihat olehnya Mbak Sulastri yang tertidur berselimutkan kain jarik Pejo pun mendekat dan dengan pelan dan menggoyangkan tubuh neneknya itu Mbak Ibu Mbak Ibu panggil Pejo lirik namun Mbak Sulastri tidak bergeming Pejo pun mulai merabat tangannya untuk lebih memastikan dan disini pikiran Pejo mulai tidak karuan ketika ia merasakan tangan Mbak Sulastri terasa dingin dan kaku Pejo yang mulai panik kini terdengar meninggikan suaranya Mbak Ibu Mbak Ibu sentaknya seraya memeriksa nafas neneknya itu dan terus menggoyangkan tubuhnya namun sepertinya semua sudah terlambat Pejo tidak lagi merasakan hembusan nafas dari hidung wanita tua itu apalagi dekup jantungnya yang tidak juga terasa walau berulang kali Pejo periksa malam itu sebuah kenyataan berkata Mbak Sulastri seorang nenek sekaligus ibu bagi Pejo itu sudah meninggalkannya untuk selama-lamanya air mata Pejo menetes tubuhnya seketika lemas dengan kenyataan itu sambil terhuyung-huyung ia berjalan keluar dari rumahnya mendekati kentongan miliknya yang tergantung di tiang teras dengan berusaha tegar ia memukul kentongan itu seraya berteriak seadanya dengan berurai air mata tolong teriak Pejo yang malang itu beruntung Ustadz Soekar Mas Panggi Pak Gugat dan Lek Kantong segera berjalan menyusulnya beberapa saat setelah melihat Pejo lari dari rumah nyoto dengan gelagat yang aneh jadi tidak selang beberapa lama kemudian mereka pun sampai di rumah Pejo dan melihat anak muda itu tengah menangis sambil memukul-mukul kentongan kata mereka yang langsung menghampiri Mbak Ibu Mbak Ibu Mbak Ibu kata Pejo terisak dan terbatas sambil menunjuk-nunjuk ke dalam rumahnya Ustadz Soekar pun segera memeriksa diikuti oleh yang lain begitu juga dengan Pejo yang tampak dibapak oleh Mas Panggi untuk masuk ke dalam rumahnya Ustadz Soekar pun masuk ke dalam kamar Masul Asri dengan tenang ia menatap wajah wanita tua itu dan memeriksa Nadi lewat lehernya dan terucaplah kata yang menjadi penjelas dari semua ini Innalillahi wa innalillahi roji'un ucap Ustadz Soekar seraya menarik kain jarik yang menyelimuti Mbak Sul Asri itu sampai menutupi wajahnya malam pun berganti siang bersamaan dengan pemakaman almarhum Mbak Sul Asri yang selesai sekitar pukul 11 tampak kini pemandangan di rumah Pejo yang cukup ramai oleh datang dan perginya para pelayat yang tentu ingin berbela Sungkawa atas meninggalnya Mbak Sul Asri ini Tenda yang sudah tiga hari berada di rumah almarhum Bakar Soekar itu pun kini juga sudah dipindahkan di depan rumah Pejo atas permintaan dan inisiatif dari Nyoto terlihat 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 di hari itu di antara lalu lalang para pelayat Pak Lurah Pak Carik dan semua orang terpilih itu kecuali Pak Soberi yang kini tampak duduk bersama dengan Pejo yang terlihat teramat sedih dan sesekali masih mengusap air matanya bagaimana tidak mau tidak mau Pejo harus menerima kenyataan bahwa ia kini menjadi sebatang kara setelah satu-satunya orang yang ia miliki itu telah pergi untuk selamanya terpancar di antara air mata Pejo kesedihan yang seakan didominasi oleh sebuah kemarahan itu semua terlihat ketika berulang kali Pejo berujar bahwa kematian sosok nenek sekaligus ibunya itu pasti ada hubungannya dengan Marni Wongso menurutnya tulah Marni Wongso yang sudah memakan nyawa neneknya itulah keyakinan Pejo yang kini perlahan coba ia jelaskan kepada Pak Lurah Pak Carik Lek kantong Mas Panggi Pak Gugat Nyoto Ustadz Soekar dan Lek Soekri yang saat itu berada di hadapannya semalam saya bertemu lelembut itu di dalam rumahnya Mas Nyoto dia menyebut nama Sulastri di depan wajahku karena itulah saya langsung berlari pulang kata Pejo menceritakan pertemuannya dengan hantu Marni Wongso itu dengan disebutnya nama neneknya itu oleh Marni Wongso semakin menguatkan keyakinan Pejo untuk mengambil kesimpulan bahwasannya kematian Mbak Sulastri ini merupakan tulah dari lelembut itu ditambah lagi dalam cerita Pejo jauh hari sebelum Mbak Karso meninggal tepatnya setelah istri dan anak wakiman yang hilang berhasil ditemukan Mbak Sulastri pernah berujar kepadanya bahwa desa ini akan kembali kembali lagi pada masa kegelapan jika Karso tamperin tidak ada dan sekarang mungkin cukup terbukti baru tiga hari setelah kematian Mbak Karso saja sudah ada kejadian di desa ini mulai dari teror Marni Wongso anak bayi Lek Sukri yang terkenasawan sampai penyakit aneh yang terjadi pada Pasobari beliau juga sempat bercerita kepada Pejo tentang sejarah timbul dan tenggelamnya tulah Marni Wongso ini sampai munculnya Mbak Karso sebagai penyelamat desa setelah berhasil mengeluarkan desa ini dari cengkraman pemujaan dan memindahkan Marni Wongso dari kumugondang ke Kalilanak cerita yang kurang lebih sama persis dengan apa yang Lek Sukri dapat dari Mbak Dima kemarin pagi saat memeriksakan anaknya yang demam bayangkan saja dahulu ketika orang-orang untuk makan saja susah dulu setiap rumah harus menyiapkan satu buah ayam utuh seminggu sekali jika tidak bisa ataupun terlambat Marni Wongso akan mengamuk dan mengambil acak siapa saja orang di desa ini kumgap bejo kala itu saat menggambarkan cerita dari Mbak Sulastri waduh kata Pak Lura setelah jadi kesimpulannya lelembut Marni Wongso itu hanya takut dengan Mbak Karso ya tanya Pak Lura bener Pak Lura dia hanya takut dengan Mbak Karso makanya sejak beliau tidak ada si Marni Wongso itu mulai berani muncul lagi selama sepanggi singkatnya setelah sedikit bermusyawarah terjadilah kesepakatan diantara mereka yaitu dengan ditutupnya Kalilanang dan larangan masuk ke gemuk gondang sampai waktu yang belum ditentukan warta itu disampaikan oleh Pak Lura dalam sebuah pertemuan dengan para warga di balai desa sehari setelah pertemuan mereka di rumah pejok di pertemuan itu para warga juga sepakat untuk memasrahkan masalah ini kepada 7 dari 8 orang terpilih itu yang sebenarnya tidak ada satupun dari mereka yang memahami permasalahan gaib seperti ini namun saat itu mereka berjanji dan bertekad akan mencari tahu solusi terbaik dan untuk mengatasi semua ini mereka juga menggandeng para seseput desa yang sedikit banyak tahu tentang sisik melik dan sejarah timbul tenggelamnya Marni Wongso seperti Mbak Dima si Dukun beranak dan para orang-orang sepulainya yang pernah menjadi saksi kekalahan Marni Wongso oleh Mbakarso puluhan tahun silap sejak hari itu desa Duku Atas masuk lagi dalam masa waspada masa dimana saat malam tidak boleh ada lentera ataupun lampu yang mati semua orang tidur dengan menggelar tikar di atas tanah dan para pria di setiap rumah tidak boleh tidur sebelum jam 12 malam semua itu atas saran para seseput desa konon dahulu begitulah cara mereka menghindari gangguan Marni Wongso tapi apakah cara cara itu sudah dilakukan hampir setiap malam suara pekiktawa Marni Wongso selalu terdengar mengelilingi desa ini hanya saja lelembut itu memang tidak berani masuk ke dalam rumah rumah warga hanya mengikik dan mengetuk-netuk setiap pintu yang dia lewati begitulah ucapan Marni Wongso menurut beberapa kesaksian warga setelah mendengar ketukan di pintu rumahnya suaranya serak parau dan selalu diakhiri dengan pekiktawa yang membuat tengkuk bergidik membuat suasana di desa duku atas ini menjadi mencekam hampir tidak ada seorang pun yang berani keluar dari rumahnya setelah matahari tenggelam kecuali 7 dari 8 orang terpilih itu yang setiap malam selalu berkeliling desa untuk menabur garam kasar yang sudah didoakan di 4 titik batas desa ini sesuai dengan arahan dari para sesepuh terhitung sudah 14 hari berlalu jika dihitung dari sudah 2 minggunya meninggalnya Mbak Sulastri nenek pejok malam ini tampak 7 orang itu tengah melakukan rutinitasnya yang sudah mereka lakukan hampir 13 hari terakhir ini mereka berjalan beriringan dengan membawa senter obor dan lentera menuju titik-titik batas desa nyoto dan ustaz sukar tampak berjalan lebih mendahului membawa bejana keramat milik mendiang bakar sok yang tentu masih berisi dengan garam kasar atau orang jawa bisa menyebutnya uyak rosok malam ini rasanya berbeda dengan malam-malam sebelumnya sudah dari mahrif tadi kabut tebal menelimuti di sepanjang jalan yang mereka lewati yang tentunya membuat hawa menjadi lebih terasa dingin kabarnya Pak sobari bagaimana ya sekarang katanya kok semakin memprihatinkan tanya Lek Sukri sambil berjalan di malam itu iya Kang saya tadi siang jenguk dia di rumahnya memang sepertinya semakin parah tidak mau bicara seperti orang linglung duh kasihan istrinya kata Lek Kantong menjawab pertanyaan Lek Sukri kalau penyakit kalau penyakit gatalnya bagaimana Kang masih seperti dulu tanya Lek Sukri lagi ya seperti yang saya bilang tadi semakin parah bahkan sekarang gatalnya sudah sampai bagian leher rambut di kepalanya juga sudah habis jawab Lek Kantong walah kumam Lek Sukri menggelengkan kepalanya entah kapan keadaan desa ini bisa seperti semula terlihat wajah-wajah jenuh terpancar di tujuh raut orang itu terutama Mas Panggi orang paling tidak sabaran di rombokan ini yang tampak paling jengah melalui ketidak wajaran ini Mbak Purbo itu gimana mas tanya Mas Panggi kini kepada Nyotok beliau masih sakit tadi sore saya juga baru saja dari sana entahlah tidak bisa bangun beliau hanya memberi saya ini katanya buat jaga-jaga jawab Nyotok seraya memberikan tongkat yang terbuat dari bambu kuning pemberian Mbak Purbo tadi sore menurut anak Mbak Purbo sehari setelah beliau melayat di rumah Mbak Karso beliau jatuh di kamar mandi dan sampai sekarang masih sulit untuk berjalan ada-ada saja memang tapi kalau sudah sembuh beliau pasti akan kesini Thomas tanya Mas Panggi lagi dengan sedikit gusat iya mas itu sudah pasti dia juga sudah ngomong kok sama saya akan kesini secepatnya membantu desa ini jawab Nyotok walah semoga saja segera puliah bisa gila ini orang satu desa kalau terus-terusan begini jawab Mas Panggi hingga sampailah mereka di titik pertama desa ini Nyotok dan Ustadz Soekar mulai menebar-nebar garam sementara yang lain tampak menunduk membaca doa disini suasana mulai aneh angin bertiup kencang tiba-tiba menyapu kabut yang sempat menutupi tempat mereka semua berdiri dan tidak selang beberapa lama setelahnya mulai terdengarlah suara peki kawa itu menggemar dari kejauhan ini adalah pertanda Marni Wongso telah keluar dari sarangnya meski rasa takut itu masih ada tapi mereka tidak begitu terkejut karena ini bukanlah yang tapi kali ini ternyata berbeda karena bersamaan dengan suara itu bau bangkai mulai tercium mengitar di sekitar mereka ih bau bangkai ini ucap pak gugat pertama kali ustaz sukar kini tampak jelinguk kepalanya menolak kesana dan kemari sepertinya ia mulai merasakan sesuatu dan mendadak ia pun bergegas mengajak enam orang lainnya untuk segera pindah menuju titik lain tidak beres ini ayo segera pindah ke barat kata ustaz sukar dengan nada berbisik tapi ketika mereka bersama-sama membalikan badannya tepat di depan mereka kini sudah berdiri lelembut jalan itu mengangkangi jalan yang akan mereka lalui pak ketawanya menggelegar beriring angin yang bertium kencang dengan bau yang tercium semakin busuk mereka semua tersentak ketakutan hingga membuat empat orang diantaranya yaitu pak gugat mas pangi lek sukri dan lek kantong sempat terhuyung jatuh ke tanah ketika mencoba untuk berdiri sementara nyoto ustaz sukar dan bejo masih bertahan di posisinya tegak berdiri dan tergumam melihat ke arah marni wongso yang berada di depannya itu dengan keberanian seadanya nyoto pun bersiap dengan bejana keramatnya dan ustaz sukar juga mulai berusaha berdoa dengan lidahnya yang tentu saja mendadak keluk sementara apa yang dilakukan bejo justru tidak terprediksi karena tanpa disangka ia yang semula berdiri paling belakang kini mulai berjalan maju melewati nyoto dan ustaz sukar meski dengan langkah kakinya yang agak diseret ia berusaha mendekati sosok marni wongso yang masih tertawa itu nyoto dan ustaz sukar sebenarnya sempat mencegahnya namun sepertinya bejo sudah tidak peduli ia pun berjalan semakin dekat dan mulai berteriak memakilah lembut pembawa sial itu sambil menangis eh brengsek bacingan kamu yang telah memakan simboku ya brengsek sini maju teriak bejo sambil menangis entah apakah ini adalah sebuah keberanian atau hanya kesedihan bejo yang berubah menjadi amarah yang jelas ajaibnya caci magi bejo barusan berhasil membuat marniwongso pergi dan menghilang dari hadapannya saya harus pulang saya tidak bisa meneruskan ini saya sudah tidak kuat kata lek kantong tiba-tiba dengan raut mukanya yang tampak sangat ketakutan jangan dulu kang ini belum selesai kata ustaz sukar saya benar-benar takut mas kata lek kantong lagi seraya menyalakan kembali obornya yang sempat mati nyoto yang masih terlihat gemetar memegang bejananya pun mulai ikut menanggapi terlihat dari raut wajahnya sepertinya keberaniannya sudah habis ia pun juga setuju dengan pendapat lek kantong iya kang mungkin sebaiknya kita hentikan dulu malam ini kata nyoto dengan nada lesu terjadi sedikit berdebatan diantara mereka dimana Ustadz Sukar dan Bejo ingin tetap menyelesaikan ritual ini sementara yang lain setuju untuk pulang sekarang juga apa tidak apa-apa kalau ini tidak diselesaikan kata Ustadz Sukar kini mendengar itu semuanya kini tampak terdiam dan berpikir apa yang terjadi jika ini tidak diselesaikan dan setelah itu Ustadz Sukar pun kembali membujuk teman-temannya yang sedang ketakutan itu untuk menyelesaikan ritual malam ini sudahlah sekarang kita lakukan lagi pelan-pelan yang terpenting selesai hanya kita luk yang orang-orang andalkan menurut saja dulu dengan arahan para sesepu kata Ustadz Sukar lagi beberapa saat setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Sukar mereka yang tidak mau ambil resiko pun akhirnya kembali meneruskan ritual ini ke titik selanjutnya hingga beruntung karena pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan ritual harian ini di malam itu tanpa kendala dan penampakan dari Marni Wongso lagi akhirnya selesai juga kata Lek Sukar selepas itu mereka pun mulai berjalan pulang tapi saat baru saja mereka memasuki desa dan melewati rumah Mbak Dima tiba-tiba anjing Mbak Dima menggonggong bersamaan dengan dirinya yang berdiri di depan pintu Duh Mbak dirimu itu mengagetkan saja bagaimana kau belum tidur apakah ada pesan untuk kita ucap Ustadz Sukar Seraya mendekati Mbak Dima wajah Mbak Dima tampak keresah dia pun buru-buru mengajak tujuh orang itu masuk ke dalam rumahnya sini sini masuk dulu katanya Seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya sepertinya ada sesuatu yang akan Mbak Dima bicarakan yang tentu saja itu pasti menyangkut dengan apa yang sedang terjadi di desa ini wajah Mbak Dima tampak keresah dia pun buru-buru mengajak tujuh orang itu masuk ke dalam rumahnya sini sini masuk dulu katanya Seraya menyuruh anjingnya untuk pergi ke kandangnya sepertinya ada sesuatu yang akan Mbak Dima bicarakan yang tentu saja itu pasti menyangkut dengan apa yang sedang terjadi di desa ini ada petunjuk apa Mbak tanya nyoto kini kepada Mbak Dima yang tampak gelisah dan sedikit ketakutan sepertinya akan ada kematian lagi bukannya saya mau mendahului yang kuasa tapi pertanda ini sudah sering saya jadikan acuan semoga saja ini tidak ada hubungannya dengan Marni Wongso kata Mbak Dima dengan serius memangnya bagaimana Mbak sentak mereka yang menjadi penasaran waktu tadi saya habis buang air di sumur saya melihat setan cebol di atas cungkup ujar Mbak Dima mengaku melihat hantu cebol yang duduk di atas genteng cungkup di makam desa kebetulan tepat di belakang rumah Mbak Dima ini adalah pemakaman desa dimana cungkup tempat disimpannya keranda mayat itu terletak hanya beberapa meter saja dari sumur Mbak Dima mendengar kata dari Mbak Dima itu mereka tampak tergumam antara percaya dan tidak percaya karena setahu mereka mitos tentang setan cebol penunggu keranda ini hanyalah tokoh yang dibuat orang tua untuk menakut-nakuti mereka saat kecil dulu apa benar begitu mbak jangan menakut-nakuti kami kata mas panggi kini seraya merapat kele kantong yang duduk di sampingnya iya tenan masa saya bohong ayo kebelakang saya kasih lihat pengingat lelayu desa ini yang sudah puluhan tahun saya saksikan kata mbak Dima dan bersamaan dengan itu terdengar suara dari belakang rumah mbak Dima sekilas suara itu terdengar mirip seperti suara burung kedasi nah itu suaranya kalau kalian tahu kata mbak Dima sesaat setelah suara itu terdengar bukannya itu suara burung kedasi ya mbak ustaz sukar bertanya coba kalian cermati baik-baik kata mbak Dima namun setelah beberapa kali dicermati suara itu tidak ada bedanya dengan burung kedasi hingga pada akhirnya mendorong rasa penasaran mereka untuk memeriksanya langsung ayo kebelakang kalau kalian ingin melihatnya kata mbak Dima menjawab keraguan mereka tapi tantangan itu membuat nyali mereka semua seketika menciut kecuali dengan ustaz sukar yang sedikitnya merasa harus mempertahankan citranya sebagai paling berani diantara tujuh orang itu ayo mbak saya ingin melihatnya kata ustaz sukar menjawab tantangan itu sudah tokang seperti kurang kerjaan aja kata pak gugat kepada ustaz sukar tapi sepertinya rasa penasaran selalu bisa mengalahkan rasa takut hingga pada akhirnya malah bukan ustaz sukar saja yang tergerak untuk memastikan melainkan keenam orang lainnya yang mulai berjalan mengikuti mbak Dima kebelakang rumahnya seiring dengan suara mirip burung kedasi itu yang sesekali masih terdengar sesampainya di belakang mbak Dima pun segera membuka pintu dengan pelan dan diantara kegelapan pekarangannya itu serta suara mirip burung kedasi yang semakin terdengar jelas mbak Dima mengacungkan jari telunjuknya menunjuk ke arah cungkup itu itu disana kata mbak Dima sambil menunjuk pak gugat pun dengan sedikit ragu segera mengarahkan lampu senternya ke arah yang ditunjukkan mbak Dima itu hingga terlihat sesosok wanita kecil dengan kepala yang agak besar duduk di atas bilik penyimpanan keranda itu yang perlahan kini mulai menoleh ke arah mereka bersamaan dengan cahaya senter yang disorotkan oleh pak gugat tubuhnya kecil rambutnya panjang berserat dan bajunya putih lusuk ternyata benar kata mbak Dima suara mirip burung kedasi itu memang keluar dari mulut sosok yang duduk di atas cungkup makam itu saat tanpa sengaja beberapa detik tersinari oleh cahaya senter dari pak gugat astagfirullah sentak mereka yang terkejut melihat sosok itu bersamaan dengan pak gugat yang langsung menurunkan senternya suhu asuh umpat mas panggi menjadi orang pertama yang berlari masuk dan diikuti oleh yang lain beberapa saat setelahnya mereka pun kini duduk kembali di ruang tamu mbak Dima yang seperti terlihat menyesal karena telah memperhatikan lelembut itu kepada mereka semua tenang tenang tidak apa-apa dia juga tidak akan macam-macam dengan kita kok tapi jika besok pesan kematian itu benar-benar terbukti semoga saja tidak disebabkan oleh tulah dari Marni Wongso kata mbak Dima kepada mereka semua selang beberapa saat setelah dirasa cukup merasa tenang tujuh orang terpilih itu pun pulang dari rumah mbak Dima dengan menelan ketakutannya masing-masing dan sebuah pertanyaan siapakah yang esok akan menemui ajalnya jika benar kemunculan lelembut cebul itu membawa pesan kematian singkat cerita keesokan harinya musim panen sudah hampir habis pagi menjelang siang ini tampak para warga desa sudah siap dengan gabah keringnya untuk dibawa ke tempat penggilingan padi di desa sebelah satu persatu karung gabah mulai dinaikan ke sebuah mobil bak terbuka satu-satunya di desa ini milik Pak Heru atau biasa warga kenali sebagai Pak Cari yang mana biasanya setelah digiling menjadi beras hasil panen milik petani di desa ini langsung dibawa ke KUD setempat untuk dijual ataupun ditukar dengan minyak kelapa atau kebutuhan lainnya singkat cerita muatan bak sudah terisi penuh kini mereka pun bersiap untuk berangkat menuju tempat penggilingan padi namun disini tanpa diduga ada sesuatu yang mencegah keberangkatan mereka yaitu suara minta tolong dari Mbak Narti istri Pak Sobari yang berlari keluar dari rumahnya tolong 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 teriak Mbak Narti dengan panik mengarah ke arah warga yang sudah berada di atas mobil Yosep anak Pak Cari yang sudah siap di atas kemudi pun segera turun setelah mendengar teriakan itu begitu juga dengan para warga yang tampak menghampiri istri Pak Sobari itu sementara Nyoto yang kebetulan memang rumahnya tidak jauh dari situ pun juga keluar setelah mendengar keributan itu dan ketika ia melihat istri Pak Sobari yang menangis pikirannya langsung berkata duh beneran kejadian nih berarti Nyoto yang langsung berpikir pasti ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Pak Sobari ada apa mbak ada apa tanya orang-orang kepada Mbak Narti tolong lah Mas Bari tolonglah Mas Bari ucap Mbak Narti yang langsung limbung tidak sadarkan diri para warga tampak menangkap tubuh Mbak Narti yang terhuyung pingsan sementara Nyoto yang melihat itu dengan segera langsung berlari menuju rumah Pak Sobari Kang teriak Nyoto seraya masuk ke dalam rumah Pak Sobari itu tanpa henti ia memanggil-manggil Pak Sobari sambil terus melangkah semakin dalam memeriksa ke setiap ruangan sampai akhirnya langkahnya terhenti di ruang makan karena diambang pintu sekat antara ruangan itu dan dapur Nyoto melihat tubuh Pak Sobari sudah tergeletak dalam keadaan cukup mengenaskan wajahnya melepuk terkelupas terlihat juga sebuah panci kukus tergeletak di dekatnya Astagfirullah terlihat terlihat Nyoto seraya mendekati tubuh Pak Sobari ia sempat melihat tangan Pak Sobari masih bergerak-gerak sambil lirik mengerak sehingga membuat Nyoto buru-buru keluar untuk mencari bantuan namun naasnya ketika para warga mulai berdatangan Pak Sobari sudah diam tidak bergerak dan ia pun dinyatakan meninggal di hari itu sungguh mengenaskan akhir hidup Pak Sobari meninggal dengan cara jenggal dan sangat tidak manusiawi belakangan didapat keterangan dari Mbak Narti istrinya tentang bagaimana kejadian siang itu penyakit gatal Pak Sobari memang semakin parah dari kepala mulai menjalan ke leher begitu juga dengan kewarasannya yang mulai menurun ia semakin banyak diam dan tidak banyak berkomunikasi menurut kesaksian istrinya malamnya sebelum kejadian itu semua masih seperti malam-malam biasanya yang mana setiap lewat tengah malam suara pekik tawa Marni Wongso terdengar mengelilingi desa dan seperti biasa juga Pak Sobari selalu menutup telinganya ketika mendengar itu namun malam itu sangat berbeda dimana suara tawa lelembut berdeba itu ternyata sempat bertahan lama di depan rumah Pak Sobari hingga ketika suara itu terhenti dan berubah menjadi ketukan-ketukan kasar di pintu rumahnya bersama dengan itu terdengar juga suara yang memanggil-manggil nama Pak Sobari entah berapa lama suara itu bertahan yang jelas ketika suara itu sudah tidak terdengar lagi Mbak Narti melihat Pak Sobari sudah tertidur dengan pulasnya sampai akhirnya pada kejadian keesokan harianya ketika Mbak Narti tengah menjemur pakaian di belakang rumah entah bagaimana kejadiannya yang jelas di pagi menjelang siang itu di luar pengawasan sang istri Pak Sobari diduka nekat meminum air mendidih langsung dari panci yang berada di atas tungku yang menyala sampai ketika suara panci yang jatuh berikut dengan suara erangan Pak Sobari terdengar oleh Mbak Narti dan membuatnya yang sedang berada di belakang rumah bergegas memeriksa dan terlihatlah saat itu sang suami sudah terkapar dengan wajah yang sedikit tertutupi oleh panci yang masih berasap itu lawong harusnya air panas itu bakal untuk Mas Bari nanti mandi ujar Mbak Narti ketika menceritakan itu apakah sebenarnya yang terjadi dengan Pak Sobari apakah dia bunuh diri dengan cara itu karena sudah tidak kuat dengan penyakitnya atau justru benar ini adalah tulah dari Marni Wongso terlepas dari semua itu yang jelas ini adalah kematian yang sangat jagal ternyata benar kata Mbak Dima tentang kemunculan setan cebol di atas cungkup makam desa malam itu yang mana itu sudah menjadi bertanda akan ada lelayu di desa duku atas ini karena sehari setelah itu Pak Sobari yang sebelumnya sudah menderita penyakit aneh akhirnya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan tenggorokan dan wajahnya melepuh karena nekat meminum air mendidih apa yang dikhawatirkan mereka ternyata terjadi juga dan rasanya tidak ada lagi alasan untuk mereka menampiknya jika maut yang terjadi pada Pak Sobari itu tidak ada sangkut pautnya dengan lelembut beda pitu sungguh malang bagi Mbak Narti istri Pak Sobari yang harus ditinggal suaminya dengan cara setragis itu mungkin ini menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi Mbak Narti walau tidak disangka akan berubah sebaliknya bagi warga desa karena sejak meninggalnya Pak Sobari entah kenapa keadaan mulai berubah dengan ajaib teror Marni Wongso itu menghilang begitu saja terhitung sudah 8 hari ini sejak Pak Sobari meninggal malam-malam di desa berlalu tanpa adanya lagi pekik tawa dan ketukan-ketukan dari Marni Wongso di hampir setiap rumah penduduk desa duku atas ini apakah ini semua sudah berakhir setidaknya begitulah anggapan para warga desa saat itu yang merasa sudah tidak merasakan teror dalam beberapa hari ini suasana desa perlahan mulai membaik begitu juga dengan para warga yang mulai lupa akan ketakutannya sudah kurang lebih sepekan ini penduduk desa merasa lebih tenang mereka bisa kembali tidur dengan nyenyak tanpa harus takut lagi bahkan kini tidak sedikit pula dari mereka yang mulai menganggap masa mencekam ini sudah berakhir justru inilah awal menuju masa kegelapan itu ucap Mbak Mandur salah satu diantara para sesebu desa ini dalam satu pertemuan dengan warga dan tujuh orang terpilih itu semua itu tidak datang tanpa alasan karena jika berkacah dari sejarah desa ini menurut cerita para sesebu ternyata di masa-masa seperti inilah dahulu orang-orang di desa ini mulai mendapat berbagai kesialan pokoknya jangan menyerah sebelum merani wongsom musnah atau pergi dari desa ini kata Mbak Dima kini lantas menurut panjir dengan semua keadaan seperti apa lagi yang akan terjadi di desa ini dalam waktu kedepan tanya ustaz sukar kini kepada para sesebu mendengar pertanyaan itu para sesebu desa tampak terdiam sejenak dan saling pandang mereka sepertinya enggan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi setelah ini sesuai dengan apa yang mereka alami dulu namun pada hakikatnya dalam masa-masa seperti ini tidak boleh ada satupun informasi yang ditutup tutupi sampai akhirnya Mbah Mandur pun mengambil Ali dan menjawab pertanyaan itu kita semua tidak akan bisa tahu apa isi otak Marni Wongso dan apa yang akan dia lakukan setelah ini tapi yang jelas menurut pengalaman saya besok yang akan kalian-kalian hadapi itu sudah bukanlah Marni Wongso yang dulu intinya setiap korban yang jatuh akan membuat dia semakin kuat kata Mbah Mandur yang ditunjukkan khusus untuk tujuh orang terpilih itu waduh kalau memang seperti itu apakah ritual yang telah kami lakukan selama ini akan cukup untuk menghalau nya tanya nyoto kini dalam pertemuan itu yang langsung dijawab oleh Mbah Dima bisa saja cukup bisa saja jebol memang tidak bisa dipungkiri sebenarnya kita ini masih ragu dan hanya bisa menghadapi dengan cara yang seadanya ini yang mana sebatas berkaca saja dengan kejadian yang dulu pernah kami alami ketika Marni Wongso mengamuk puluhan tahun yang lalu sudahlah lakukan saja apa yang kalian lakukan kemarin kemarin itu berkara hasil kita pasrahkan saja kepada Tuhan kata Mbah Dima mewakili para sesepu yang sepertinya sudah lelah dan jengah dengan keadaan ini bagaimana tidak begitu para sesepu itu memang hanyalah orang-orang yang dituahkan saja di desa ini mereka bukanlah orang yang mempunyai kemampuan khusus kecuali Mbah Dima itu pun hanya sebatas memahami saja dengan hal-hal seperti ini bahkan arahan dan petunjuk yang mereka berikan selama ini hanyalah sebatas pengalaman saja karena mereka adalah saksi-saksi hidup di masa kegelapan puluhan tahun yang lalu tapi terlepas dari semua itu tentu arahan dan petunjuk dari para sesepu desa ini sangat dibutuhkan apalagi mereka sudah bersepakat untuk berpijak pada satu pilihan yaitu perang melawan lembut jahanam itu mau tidak mau mereka harus memanfaatkan sumber daya yang ada sebelum nanti bantuan dari luar akan datang singkat cerita hari pun berlalu dengan keadaan yang masih sama yaitu keingguan dari Mardu Wongso keadaan itu tentu membuat sebagian warga mulai mengoceh dan memati keraguan mereka dengan apa yang telah para sesepu sampaikan nyatanya desa ini belum masuk di masa kegelapan seperti yang mereka katakan kemarin tapi tidak untuk tujuh orang terpilih itu yang memilih untuk berhati-hati dan tunduk dengan arahan dari para sesepu itu semua dibuktikan dengan mereka yang sampai saat ini masih melakukan ritual harianya menebar garam di empat batas desa walau teror itu sudah tidak terdengar lagi sudah lakukan saja lihatlah nanti orang-orang yang tidak percaya pasti akan berbalik segan dengan kita kata Nyoto kala itu ketika mereka hendak berangkat untuk melakukan ritual seperti biasanya berjalanlah mereka bertuju itu ke arah selatan desa menuju titik perbatasan pertama seakan tidak tampak lagi raut takut ataupun ragu di wajah mereka entahlah mungkin karena sudah terbiasa dengan membawa senter obor dan lentera mereka terus berjalan ke selatan hingga akhirnya mereka pun tiba di titik batas pertama desa itu tepatnya di dekat sebuah kebun kopi jalan masuk pertama desa ini sesampainya disana mereka pun segera mengambil posisi masing-masing nyoto dengan bejana keramatnya berada di paling depan bersama ustaz sukur sementara yang lain berada di belakang untuk mengawasi keadaan sekitar dan ritual di titik pertama ini pun dimulai seperti biasa semua ini akan diawali oleh ustaz sukar yang melafalkan doa dengan lantang terlebih dahulu dan selanjutnya disusul oleh nyoto yang segera bersiap mengambil garam dari bejananya suara yang timbul dari tebaran garam yang dilempar oleh nyoto menyentuh dedaunan beriringan dengan ayat-ayat yang keluar dari mulut ustaz sukar dan ritual di titik batas pertama ini pun selesai setelah tujuh kali tebaran setelah itu mereka pun mulai kembali berbalik untuk berjalan lagi menuju ke titik batas selanjutnya sebenarnya mereka tidak begitu tahu apa tujuan atau hasiat pasti dari sebaran garam kasar ini karena sampai saat ini mereka bertujuh itu hanya mengikuti saja perintah para sesepuk tanpa terlalu memahami apa yang mereka menurut para sesepuk inilah salah satu cara yang dahulu mbak Karsol lakukan ketika ingin melepaskan desa ini dari cengkraman pemujaan terhadap Marniwokso karena menurut mereka garam kasar yang disimpan dalam bejana ini yang diakini menjadi kelemahan lelembut itu sampai kapan kita melakukan ini ucap lekantong iseng ketika mereka semua mulai masuk kembali area perkampungan penduduk wah ya saya tidak paham ya kang sudahlah lakukan saja manut saja dengan omongan para sesepuk sanggap agugat atas pernyataan lekantong dan tiba-tiba eh siapa itu kok sepertinya ada orang berdiri di tengah jalan kata bejau memotong sambil menuju ke depan ke arah orang yang tampak berdiri di kejauhan sesaat langkah mereka terhenti dan mencoba mencermati benar-benar apa yang dilihat oleh bejau mas panggi yang membawa senter langsung mengarahkan cahaya senternya dan sepertinya benar dari kejauhan memang terlihat orang yang sedang berdiri meski hanya terlihat seletnya saja karena jangkauan senternya yang terbatas siapa itu malem-malem begini kata pak gugat seraya memeriksa jam menunjukkan pukul setengah satu malam tidak biasanya ada penduduk desa selain mereka yang mau keluyuran tengah malam begini kecuali wajumari salah satu warga di sini pengidap gangguan jiwa yang memang dikenal sering berkeliaran saat malam hari ah paling wajumari habis buang air besar diparit kata nyoto sambil mengajak yang lain untuk kembali berjalan mereka pun kembali berjalan yang mereka kira adalah wajumari itu walah jumari jumari namanya juga orang yang agak kurang kok ya ucap bejo seraya ikut berjalan lagi tanpa pikiran dan firasat yang macam-macam ketujuh orang itu pun terus melangkah maju dengan mas panggi yang sesekali masih mengarahkan cahaya senternya ke arah wajumari yang tentu semakin dekat dengan mereka namun setelah sekian langkah dalam kurang lebih di jarak 10 meter serentak mereka pun kembali berhenti karena saat itu juga masing-masing mata segera menyadari bahwa orang yang berdiri itu sepertinya bukan lawak jumari postur tubuhnya tidak asing dan seperti mereka cukup menali gang ucap nyoto di paling depan dengan gagap membisik mereka semua mendadak terpaku tidak bisa bergerak seiring dengan orang itu yang gini mulai melangkah mendekati mereka langkahnya sedikit bincang membuat mereka semakin mengenali siapa orang itu hingga setelah benar-benar dekat barulah terlihat dia sosok itu adalah Pak Sobari salah satu dari delapan orang terpilih yang sudah meninggal beberapa pekan yang lalu breksek breksek kumpat mas pangi berbisik dan segera menundukkan kepalanya setelah tahu siapa yang baru saja dilihatnya dari leher hingga kaki mereka semua mendadak seperti terkunci seiring sosok mirip mendiang kawannya itu yang semakin mendekat saja dalam pikiran kacau antara percaya dan tidak percaya semua kepala tertunduk mengalihkan pandangannya kecuali ustaz sukar yang entah mengapa masih tegak menatap dengan mulutnya yang mengucapkan doa dan semakin jelas sudah di penglihatannya sosok mendiang Pak Soberi kini berhenti tepat di depan mereka wajahnya sayu lengkap dengan mantel khasnya dan selang beberapa saat kemudian tolong tolong terdengar suara dirinya yang menangis terisak mendengar itu membuat ustaz sukar sedikit goyah dalam doanya begitu juga enam orang lainnya yang tanpa sadar malah menengah dahkan kepalanya kini semua mata melihat sosok yang mirip sekali dengan Pak Soberi itu berdiri sambil mengeluarkan tangis di hadapan mereka semua terpaku tanpa bisa membantah lagi karena yang ada di depannya kini benar-benar amat sangat mirip sekali dengan mendiang Pak Soberi salah satu dari delapan orang terpilih itu sudah dimakamkan beberapa pekan yang lalu apakah itu benar-benar arwah Pak Soberi dan dengan tangisnya pesan apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan entah berapa lama sosok itu bertahan yang jelas setelah sosok yang menyerupai Pak Soberi itu menghilang Ustadz Soekar segera menyadarkan tujuh orang lainnya yang dari tadi tampak sangat ketakutan eh wis ayo kita segera pergi dari sini kata Ustadz Soekar kepada yang lainnya gajingan tidak betul ini enggak benar itu tadi beneran Pak Soberi ya aduh enggak benar ini mas pangi yang ketakutan kembali meracau us sudah ayo kita segera pergi kata Ustadz Soekar lagi sungguh malam yang ganjil bagi mereka tapi dari awal semua sudah sepakat dan diberitahu bahwa ritual tidak boleh berhenti di tengah jalan masih ada tiga titik batas lagi yang harus diselesaikan sampai akhirnya diantara rasa takut yang mulai meninggi itu mereka pun kembali berjalan untuk melanjutkan ritual ini meski dengan keadaan otak mereka yang masih mencoba mencerna dan memahami apa yang tadi baru saja mereka alami singkatnya setelah berjalan tidak begitu jauh akhirnya mereka sampai juga di titik batas kedua di bagian timur desa ini tepatnya di depan pintu masuk sebuah makam atau biasa mereka menyebutnya sebagai kerkop kuburan orang-orang asing berkebangsaan belanda dahulu yang tentu sekarang sudah tidak lagi digunakan dan setelah berhenti sejenak mereka pun mulai masuk ke dalam area makam tua yang terpengkalai itu semakin masuk dan berjalan mengarah menuju pohon asam belanda yang berada di ujung makam yang mana disitulah nanti garam itu akan disebar ayo cepat kata nyoto sambil memercepat langkahnya karena mungkin dalam keadaan ini ia tentu ingin agar ritual ini cepat selesai dan segera berlanjut ke titik batas selanjutnya hingga tidak selang beberapa lama kemudian sampailah mereka di ujung makam kerkop ini tepat di depan pohon asam belanda itu mereka segera bersiap di posisinya masing-masing monggo kang ucap nyoto kepada ustaz sukar untuk segera memulainya doa pun dibaca oleh ustaz sukar bersamaan garam yang mulai ditebar oleh nyoto beberapa saat setelah itu namun baru sekira beberapa kali tebaran tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang mereka suara yang sudah beberapa pekan ini tidak mereka dengar ya itu adalah suara pekik tawa marni wongso yang setelah sekian lama akhirnya kembali terdengar ritual sempat terhenti karena itu dan membuat mereka serentak menoleh ke belakang untuk memastikannya tapi itu tidak bertahan lama karena setelah beberapa pekik tawa tentang mengapa perlahan suara itu mulai menjauh dan akhirnya tidak terdengar lagi masuk sekarang ada lagi ucap mas pangi si pengumpat ulung seraya memeriksa ke sekitar ayo cepat teruskan kata ustaz sukar nyoto kembali menebarkan garam seiring dengan ustaz sukar yang kembali berdoa dengan sedikit terbata-bata sampai akhirnya di lemparan yang ketujuh buru-buru mereka berbalik dan berjalan keluar dari kerkhof itu ayo 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 segera keluar dari sini kata pak bugat kini sambil sedikit berlari ke depan mendahului teman-temannya sebentar tunggu aku kata nyoto yang kini berada di paling belakang tergopo membawa bejana keramatnya sebentar sebentar tunggu mas nyoto ucap ustaz sukar menyuruh yang lain untuk tidak segera beranjak namun tidak dengan pak bugat yang mungkin tanpa ia sadari sendiri ia sudah berjalan terlalu cepat sehingga membuatnya kini jauh mendahului yang lain namun ia sepertinya tidak sadar dan masih berasumsi kalau semua teman-temannya mengikuti di belakangnya pak bugat pun terus melangkah sedikit berlari sampai akhirnya di tengah gelap makam itu langkah pak bugat terhentikan oleh sesuatu yang ada di depannya ya sesuatu itu adalah marni wongso yang tengah duduk di atas salah satu nisan di makam ini dia tampak menyeringai dan menatap tajam ke arah pak bugat untuk beberapa detik pak bugat sempat terpaku melihat seringai itu ia merasa seperti diperdaya untuk terus memandanginya sampai tawanya barulah disini pak bugat sadar dan berlari wah ya Allah ya Allah ya Allah teriak pak bugat sambil berlari kembali ke belakang menghampiri yang lain pekik tawa marni wongso itu tentu didengar juga oleh orang-orang yang masih di belakang membuat mereka semua kini hanya bisa berdiri kebingungan balik balik jangan lewat depan ucap pak bugat dengan panik berlari menghampiri duduk di batu nisan duduk di batu nisan kata pak bugat lagi dengan gelagapan diantara pak kik tawa yang masih terdengar nyoto ustaz sokar leh sukri leh kantong mas pangi pak bugat dan bejo bertahan di dalam makam orang-orang belanda itu mereka semua tampak panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan lewat belakang saja lewat belakang saja kata bejo memberikan saran tidak bisa jok belakang ini itu tebing rimbun licin dan gelap mending tunggu saja demit bejingan itu pergi jawab mas pangi atas saran bejo ustaz sokar sebagai orang yang paling berani pun sekarang tampak gugup dan tidak banyak bicara mereka kini hanya bisa berdoa diantara tawa seram yang masih terdengar menggemah di atas langit makam kerekof malam itu bagi tawa mari wongso itu bertahan cukup lama sampai akhirnya suara itu terhenti setelah teriakan dari mas pangi yang sepertinya mulai jengah dengan keadaan ini demit babi diam jing sini maju bertumbuk dengan saya teriak mas pangi dengan penuh emosi yang ajaibnya membuat mereka semua untuk keluar dari tempat ini ayo kita segera keluar ucap ustaz sukar sambil berjalan dan diikuti oleh yang lain singkat cerita malam itu pun mereka buru-buru menyelesaikan ritual ini menuju titik ketiga dan keempat dan bersyukurnya di kedua titik terakhir itu semua berjalan lancar tanpa gangguan hingga setelah semuanya selesai mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat sambil membawa kenyataan bahwasannya Mari Wongso yang sudah beberapa pekan ini tidak terdengar kini muncul kembali dan benar saja semua itu dikuatkan oleh kehebohan di gesokan harinya dari cerita para penduduk desa yang bersaksi bahwasannya banyak dari mereka yang mendengar pekik tawa itu lagi tadi malam suasana desa Dugu Atas yang sempat tenang pun hari itu kembali geger teror Marni Wongso yang sempat terhenti beberapa pekan pun kembali lagi mungkin memang benar menurut para sesepu kalau semua ini belum berakhir pagi itu di rumah Ustaz Sukar terlihat ia sedang tengah melamun di teras depan rumahnya dengan kantung mata yang terlihat berat ia seperti memikirkan sesuatu bukan Marni Wongso tapi tentang almarhum Paso Bari yang ia lihat semalam tolong 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 kata-kata itulah yang sampai pagi ini masih membekas di pikirannya pesan apa sih yang mau mendiang sampaikan batin Ustaz Sukar yang segera lamunannya terbias oleh sang istri yang keluar membawakan secangkir teh untuknya sedang mikirin apa Thomas kata sang istri seraya menyodorkan minuman yang dibawanya di pagi itu ya seperti biasa toh bu mau sampai kapan desa ini terus begini sebagai orang yang dicap Ustaz saya merasa gagal bu jawab Ustaz Sukar di teras rumah pagi itu nalarku semakin miring bu ne semalam di depan mata saya dan kawan-kawan melihat almarhum Kang Sobari bu menangis minta tolong apa benar ya kalau orang yang sudah meninggal itu arwahnya bisa kentayangan saya tidak tahu pasti kata Ustaz Sukar lagi bercerita pada intinya Ustaz Sukar sudah tampak mulai putus asa dengan semua ini ia merasa ilmu agamanya tidak bisa berguna untuk melawan Marni Wongso alasan ia masih bertahan sampai saat ini hanyalah rasa gengjinya yang sudah terlanjur dipandang sebagai Ustaz di desa ini tidak ada yang siap bu 8 orang itu termasuk saya sendiri juga sebenarnya tidak siap petunjuk yang diberikan oleh para sesebu juga hanya seperti itu serampangan dan tidak jelas ucap Ustaz Sukar bergeluk kesak sang istri cukup pun mengerti dengan kelelahan Ustaz Sukar lagi pula manusia mana yang tidak jengah bila harus dalam posisi ini sampai akhirnya seseorang pun datang menghentikan obrolan di pagi itu ia adalah Wak Jumari orang dengan gangguan jiwa yang semalam sempat mereka bahas yang kini datang membawa sebuah kengerian kulit wajahnya sedikit terkelupas dan satu tangannya terluka mengeluarkan cukup banyak darah astavidlo kenapa kamu Wak Jumari kata Ustaz Sukar yang langsung terperajat menghampiri digigit narti digigit narti tolong Ustaz tolong kata Wak Jumari seakan mendadak waras narti siapa mbak narti istrinya Kang Bari tanya Ustaz Sukar seraya membawa Wak Jumari masuk ke dalam rumahnya sang istri bergegas mengambil air hangat membahasul luka Wak Jumari sambil menanyakan bagaimana ini bisa terjadi tapi namanya Wak Jumari semua jawaban agak susah dimengerti dicokot narti dicokot narti begitu terus kata yang berulang-ulang diucapkan Wak Jumari sampai akhirnya sang istri pun menyuruh Ustaz Sukar pergi ke rumah Pak Sobari untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi sejenak Ustaz Sukar pun teringat kejadian semalam tentang pertemuannya dengan arwah mendiang Pak Sobari jajangan ini batin Ustaz Sukar seraya beranjak pergi menuju rumah mendiang temannya itu dan sampelah ia di sana yang sudah tampak sedikit ramai oleh para tetangga yang berkumpul di depan rumah Pak Sobari itu yunarti kesurupan ucap salah satu warga yang melihat kedatangan Ustaz Sukar sekarang dimana dia tanya Ustaz Sukar sudah masuk Pak Ustaz tapi kami tidak bisa masuk karena pintunya dikunci dari dalam kata orang itu kepada Ustaz Sukar tidak selang beberapa lama terlihat Nyoto yang juga datang untuk orang yang rumahnya paling dekat dengan Pak Sobari ternyata Nyoto sedikit terlambat mengetahui kabar ini ia pun langsung menghampiri Ustaz Sukar yang tampak berdiri di depan rumah Pak Sobari itu ada apa Kang saya baru saja selesai mandi katanya Mbak Narti menyerang Wak Jumari tanya Nyoto dengan tegas hingga keterangan pun mulai muncul dari orang orang yang tadi menyaksikan kejadian itu mereka berujar kalau Mbak Narti yang waktu itu melamun di teras secara tiba-tiba menyerang Wak Jumari yang saat itu tengah lewat di depan rumahnya terus bagaimana ini Kang tanya Nyoto kepada Ustaz Sukar kita harus masuk untuk melihat keadaan Mbak Narti seperti apa jawab Ustaz Sukar seraya berjalan ke arah pintu dan mengetuknya tak 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 Mbak Narti Mbak Narti ini saya Sukar kata Ustaz Sukar seraya mengetuk pintu dengan pelan berulang kali namun ketukan dan panggilan itu tidak ada jawaban sampai akhirnya mau tidak pintu tetap harus didobrak dobrak saja lah takutnya kalau Mbak Narti kenapa-napa kata Nyoto kini sampai akhirnya pintu pun didobrak oleh Ustaz Sukar Nyoto dan beberapa warga yang ada disitu pun mulai masuk untuk memeriksa keadaan Mbak Narti Mbak Mbak Narti Mbak Narti panggil mereka yang sudah berada di dalam bersama dengan itu terdengarlah suara nyanyian yang menyambut nyanyian gending jawa dengan nada yang bergumam siapa lagi kalau bukan suara Mbak Narti mungkin batin mereka kala itu suara nyanyian itu menuntun mereka semua ke sebuah ruangan yang pintunya terlihat terbuka lebar yang mana ruangan itu adalah kamar Mbak Narti sendiri dan dengan perlahan mereka semua mendekat ke ruangan itu untuk memeriksa hingga terlihatlah kini dari ambang pintu Mbak Narti yang tengah menghadap tembok rambutnya terurai seram dan tercium pula aroma yang tidak sedap Mbak Narti Mbak Narti Mbak kata Ustadz Sukar kini dengan pelan seraya sedikit melangkah masuk ke dalam kamar itu aroma tidak sedap itu semakin kuat membuat Ustadz Sukar kini menutup hidungnya Mbak Mbak Narti panggilnya panggilnya lagi namun Mbak Narti tidak bergeming masih saja bernyanyi menghadap tembok sambil seperti menulis-nulis sesuatu di dinding kamarnya itu wah ada yang tidak beres batin Ustadz Sukar sambil terus berjalan mendekat hingga akhirnya Mbak Narti pun menoleh menatap tajam ke arah Ustadz Sukar dengan mulutnya yang pelepotan darah Astagfirullah Ucap Ustadz Sukar terkejut melihat rupa Mbak Narti sudah tidak seperti yang ia kenali apa Mbak Narti tertawa sambil membalikan badannya terlihat jelas ini bukan Mbak Narti sepertinya ia tengah dirasuki siapa kamu keluar dari raga itu teriak Ustadz Sukar dengan sedikit terbatak siapa kamu masa kamu tidak mengenalku aku Narti toh istri temanmu yang sudah mati mengenaskan itu kata Mbak Narti dengan suara yang jelas sudah berbeda tidak kamu bukan Mbak Narti cepat keluar dari raga itu bentak Ustadz Sukar yang hanya dibalas senyum oleh Mbak Narti melihat keanehan itu Nyoto segera keluar dan berlari pulang ke rumahnya untuk mengambil bejana keramatnya hingga tidak selang berapa lama Nyoto kembali dan langsung masuk dan tanpa aba-aba ia melemparkan garam dari bejana itu ke tubuh Mbak Narti dan benar saja Mbak Narti langsung menggelinjang kesakitan mengerang dan menangis keluar kamu warni wongso kata Nyoto sambil terus melempar garam itu hingga beberapa saat kemudian Mas Panggi Pak Gugat Lek Kantong Lek Sukri dan Pejo pun datang nampaknya kabar dirasukinya Mbak Narti ini telah dengan cepat menyebar ke seluruh desa kerasukan Marni bisik Mas Panggi bertanya kepada orang-orang namun beberapa saat kemudian perhatian semua orang pun kembali teralihkan dengan Mbak Narti yang mulai tertawa-tawa lagi sambil meracau dan terlihat menangkis setiap butir garam yang dilempar ke tubuhnya anak buahnya Karso tamperin tidak pernah menyerah tapi apanya ini yang bisa kalian lakukan kata Marni Wongso yang sedang berada di dalam tubuh Mbak Narti itu kata-kata itu sejenak membuat semua orang terdiam karena memang sedari awal mereka semua terkhusus setuju dari orang terpilih itu tidak mengetahui apapun selain petunjuk-petunjuk serampangan dari para sesepuh untuk melawan tulah dari lelembut ini namun ternyata tidak bagi nyoto anak lebih terhadap semua ini yang pada akhirnya membuat dia memutuskan untuk mendekati Mbak Narti dan bertanya walau dengan sedikit emosi sebentar tadi kamu ngomong apa karsotamrin bapakku yang kamu jadikan tumbal itu tanya nyoto dengan nada menuduk yang mana pertanyaan itu segera disambut tawa dari Marni Wongso di dalam tubuh Mbak Narti itu ora ora iki iki goblok keman Wongso suka menuduh tanpa tahu kebenarannya saya kasih tahu ya anak muda jabatan bapakmu itu sudah berakhir makanya dia mati lagian ngapain saya makan karsotamrin darahnya orang rajin ibadah itu sangat beracun ucapnya lah terus apa mau sebenarnya kok malah membuat desa ini menjadi tidak tentram kalau masalah Kalilanang sekarang kan sudah kami tutup apa salah penuduh desa ini denganmu tanya nyoto yang mulai melihat kesempatan untuk bernegosiasi namun Marni Wongso yang tengah merasuki Mbak Narti itu hanya tertawa dan disini ia sama sekali tidak menjelaskan apa kesalahan kesalahan itu dan justru malah balik bertanya tentang apa yang harus dilakukan agar desa ini kembali tentram kalian mendengar itu siapa punya jasa apa disisa ini kami semua sudah jengah dengan tingkahmu yang tidak jelas itu brengsek istriku lagi hamil jika kamu berani macam-macam saya robohkan pohon terbesi di kalilanang itu kata mas Panggi si sumbu pendek itu kini mengambil alih dan meluapkan amarahnya lagi-lagi Marni Wongso yang berada dalam tubuh Mbak Narti itu tidak bergemi dan membalas cacian dari mas Panggi itu dengan pekik tawanya hingga akhirnya beberapa saat kemudian Mbak Narti pun limbung dan jatuh terhuyung menandakan bahwa Marni Wongso sudah tidak menguasai tubuhnya lagi tidak terasa sore menjelang keluarga Mbak Narti dari kampung Seberang yang mendapat kabar itu pun datang dan atas saran dari Pak Lura Mbak Narti akan dibawa kembali pulang ke tempat asalnya di desa Seberang namun entahlah sepertinya pikiran Mbak Narti sudah mulai terganggu ia bersikeras menolak keluar dari rumahnya dan berkata bahwa Pak Soberi suaminya yang sudah meninggal itu akan pulang tidak tidak Kang Bari itu sudah berjanji akan pulang sentak Mbak Narti yang memberontak ketika ingin dinaikkan ke atas Delman oleh keluarganya istighfar Mbak yang ikhlas Kang Bari itu sudah meninggal Mbak kata adik Mbak Narti mati jangan ngawur kamu ya kalau bicara kakakmu itu cuma sedang ada keperluan saja dia sudah berjanji akan pulang pokoknya saya akan menunggu Kang Bari sentak Mbak Narti sambil menampar pipi adik kandungnya itu kejadian itu disaksikan oleh banyak warga yang sedari tadi memang sudah berkumpul dan tentu saja semua orang tercengak dengan perkataan Mbak Narti yang tiba-tiba saja seperti kehilangan keluar rasanya apakah ini juga ulamar niwongso lelembut yang tadi pagi sempat merasokinya atau memang Mbak Narti saja yang terlalu jauh tenggelam dalam kehilangannya entahlah yang jelas Mbak Narti kala itu tetap bahwa suaminya yang sudah meninggal itu akan pulang sampai pada akhirnya seiring hari yang semakin petang dan ditambah langit yang saat itu tampak mendung atas masukan dari para warga keluarga Mbak Narti disarankan agar menginap saja malam ini dan membawa Mbak Narti pulang keesokan harianya saja karena dengan keadaan Mbak Narti yang seperti itu sangat tidak memungkinkan mereka jika pulang sore ini juga apalagi di perjalanan mereka pasti bertemu malam dan hujan sebenarnya dari awal setelah Pak Sobari meninggal Mbak Narti memang akan diboyong pulang ke tempat asalnya oleh keluarganya nunggu 40 harian dulu kata keluarganya tapi karena kejadian ini mungkin rencana itu akan dipercepat sudah sekarang jendengan menginap dulu saja nanti malam biar saya sama teman-teman yang ikut menunggu disini kalau dibaksa pulang sekarang takutnya kalau nanti di jalan terjadi apa-apa malah susah jendengan sudah tahu kan keadaan desa ini seperti apa kata nyoto kepada keluarga Mbak Narti sore itu pihak keluarga Mbak Narti sempat enggan untuk menginap dan tetap ingin memaksa membawa Mbak Narti keluar dari desa ini namun disini Mbak Mandur salah satu sesepu yang kebetulan juga ada disitu segera membujuk mereka untuk tetap bertahan semalam saja dengan alasan yang cukup masuk akal desa Dugu Atas ini dikelilingi oleh persil atau kebun-kebun yang luas untuk masuk dan keluar dari desa ini saja kita semua harus melewati alas bulak hutan rimun tanpa penerangan kalau keluarga Mbak Narti tetap memaksa keluar sekarang dan hanya menggunakan Delman dipastikan mereka akan bertemu malam di jalan apalagi sepertinya akan juga turun hujan dilihat dari guntur dan gilat yang sudah berkelip di langit begitu sekira jelas Mbak Mandur kepada keluarga Mbak Narti yang akhirnya membuat mereka sedikit berpikir ulang untuk keluar dari desa ini iya mas mohon maaf takutnya kalau nanti Mbak Narti kerasukan lagi seperti tadi kan malah repot sambar Lek Sukri diselah penjelasan dari Mbak Mandur hingga keluarga Mbak Narti pun menurut untuk menginap malam ini dengan catatan harus ada warga yang siaga menunggu mereka di rumah mendiang Pak Soberi itu iya kalau itu pasti bu nanti untuk delmanya biar saya yang membayar sewanya nanti untuk Pak kusirnya beserta delmanya biar tidur dan ditempatkan di rumah mas nyoto yang dekat situ dan luas kata Pak Lura seraya memberikan 10 keping uang logam 5 rupiah kepada Pak kusir yang dari tadi terlihat pelonga pelongu menyaksikan perdebatan itu cukup tokang 50 rupiah delman menginap semalam tanya Pak Lura kepada Pak kusir wah wah enggak ya lebih dari cukup ini Pak Lura bisa buat ganti sepatu ini malah jawab Pak kusir yang seketika tersenyum sumberingah singkat cerita petang pun tiba selepas isa sesuai janji rumah mendiang Pak soberi kini sudah dipenuhi oleh banyak warga yang hendak menemani keluarga Mbak Narti yang bermalam di teras rumah tampak Pak Lura Pak Carik beberapa warga termasuk Pak kusir dan tujuh orang terpilih itu yang kini tengah duduk bersama lah Pak Jenengan nanti bermalam dimana Mas Lura tanya Lek kantong waktu itu di rumahnya Pak Carik mas jawab Pak Lura dengan nada yang sedikit gelisah Pak Lura sepertinya mulai pusing memikirkan salah satu dusunya ini yang tidak juga keluar dari permasalahan yang pelik ini bagaimana bisa keluar lah Wong menjelaskan seperti apa rupa dari masalah ini saja mereka tidak bisa ditambah lagi dengan ungkapan para warga yang takut dengan akan datangnya pangebeluk di desa ini sampai membuat Pak Lura menawarkan program pedul desa untuk desa duku atas ini jika nanti hal terburuk mulai terjadi apa mau pedul desa kalau semua berkenan dan setuju besok saya usulkan ke kabupaten tawar Pak Lura kepada para warga yang berkumpul dengannya waktu itu pedul desa adalah sebuah upaya pemindahan seluruh penghuni desa ke tempat lain hal itu cukup lansim dilakukan di era tahun 70-an hingga 80-an yang biasanya didasari oleh alasan alam dan ekonomi salah satunya seperti tanah yang kurang subur ataupun adanya keperluan pembangunan oleh negara di tanah desa tersebut sehingga mengharuskan para penduduk untuk pindah tapi apakah bisa pedul desa ini dilakukan dengan alasan gengguan dan lembut begitu sekira warga yang bertanya balik kepada Pak Lura hingga obrolan mereka pun teralihkan oleh Mbak Narti yang keluar membawakan minum membuat semua orang menatap heran kepadanya pada awalnya Mbak Narti memang tampak biasa saja tersenyum ramah menawarkan minuman hangat dengan teko yang ia bawa dan meletakkannya hingga akhirnya sebuah kalimat terucap dari mulutnya yang seketika membuat semua orang yang berkumpul di rumahnya itu berkidik ngeri nanti kalau kamu beri pulang tolong sampaikan ya jangan buru-buru pergi biasanya tidak sampai tengah malam dia sudah pulang ucap Mbak Narti sambil sedikit tersenyum seraya berjalan masuk kembali ke dalam rumahnya semua orang terdiam mendengar perkataan Mbak Narti itu mereka tampak saling pandang dengan otaknya masing-masing yang sepertinya masih mencerna apakah barusan mereka tidak salah mendengarnya eh nanti acaranya bagaimana Pak Kaung tanya Pak Cari kepada Ustadz Soekar mencoba mengalihkan suasana ya seperti biasanya mas keliling jawab Ustadz Soekar dengan sedikit terbatak dan seperti yang sudah diperkirakan hujan pun turun dengan rintiknya yang tidak begitu deras membuat suasana malam itu menjadi semakin dingin singkat cerita waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam ini adalah waktunya untuk melakukan ritual itu Nyoto pun berjalan pulang ke rumahnya untuk mengambil bejana keramatnya saya pulang sebentar ya untuk mengambil barang itu kata Nyoto kepada orang-orang seraya bangkit dan berjalan ke rumahnya yang memang cukup dekat itu apakah boleh saya ikut kata Pak Lura kepada Ustadz Soekar tiba-tiba beberapa saat setelah Nyoto berjalan pergi Ustadz Soekar terdiam sejenak menolak ke arah Lek Sukri dan Mas Panggi yang kebetulan duduk paling dekat dengannya beneran itu Pak Lura sambar Mas Panggi kini yang langsung dijawab oleh Pak Lura dengan cukup serius nggih saya istumas bukannya kalau semakin banyak orang akan semakin baik kata Pak Lura berpendapat yang segera disusul oleh semua orang yang berkumpul disitu bener itu Mas Lura tak para warga yang sepertinya juga ingin ikut dalam ritual ini tapi kalau semua ikutan terus yang menjaga disini siapa tanya Lek Sukri gini yang bersama dengan itu Nyoto sudah kembali dengan membawa bijana keramatnya mau pada ikut semua ini Mas kata Ustad Sukar kepada Nyoto yang baru saja kembali cocok itu kita jadi lebih mantap tapi dibagi dua ya jangan semua harus ada beberapa orang yang jaga disini kata Nyoto kala itu dan dibagilah mereka menjadi dua kelompok sebagian berada di rumah Pak Sobari dan sisanya bersama tujuh orang terpilih itu termasuk Pak Lura dan Pak Carik yang akhirnya ikut melakukan ritual ini rombongan kedua itu pun mulai berjalan pergi dari rumah Pak Sobari menerobos hujan yang masih rintik untuk melakukan ritual yang masih mereka yakini sebagai pelemah terhadap pelelembut Marni Wongso itu titik demi titik pun mereka lewati dengan lancar tanpa kendala meski hujan membuat ritual malam ini dilakukan dengan sedikit terburu tapi karena cukup banyak orang yang ikut membuat perjalanan ritual ini terasa jauh lebih muda daripada malam yang sebelumnya apakah ini sudah selesai tanya Pak Carik terkhusus kepada tujuh orang terpilih itu saat mereka selesai dengan ritual di titik batas ketiga belum Pak Carik masih ada satu tempat lagi ayo agak cepat agar kita tidak terlalu lama kena hujan jawab Nyoto seraya mengajak rombongan itu kembali berjalan namun baru beberapa detik saja Nyoto menutup mulutnya terdengarlah suara kentungan yang sepertinya berasal dari dalam desa Pak Lura berisyarat agar mereka mencermati suara kentungan itu agar tahu tanda apa yang suara itu sampaikan terdengar tiga kali ketukan berjeda yang seketika membuat semua orang tersentak waduh rojopati siapa itu yang meninggal ucap orang-orang yang langsung paham dengan arti pesan dari kentungan itu mereka pun segera berjalan dan mempercepat langkahnya untuk menghampiri sumber dari suara kentungan itu tapi anehnya ketika mereka sudah mulai masuk pemukiman dan merasa sudah dekat dengan suara itu tiba-tiba suara kentungan itu seperti berpindah ke sisi tempat yang lain awalnya tanpa curiga mereka terus mengikuti sumber suara itu yang lagi-lagi sudah berpindah untuk ketiga kalinya sampai akhirnya disini mereka pun mulai sadar dengan kejenggalan ini wah sepertinya kita sedang dipermainkan ucap lekantok dan bersamaan dengan itu suara kentungan pertanda kematian itu kembali muncul untuk keempat kalinya dan kali ini suaranya terdengar sangat dekat seperti di depan mereka suara itu terdengar jelas dari arah depan rombongan itu semakin dan semakin dekat hingga terlihatlah sebuah perawakan yang tidak pernah mereka harapkan ini berdiri di depan dengan posisi membelakangi mereka semua ya inilah Marni Wongso semua orang terpaku terlebih untuk para rombongan selain tujuh orang terpilih itu yang untuk kali pertama mereka akhirnya melihat langsung bagaimana bentuk wujud dari Lelembut yang meneror desanya selama ini bingkat bentak ustaz sukar secara tiba-tiba kepada sosok Marni Wongso itu yang justru kini malah menjadikannya berbalik menolak dan memperlihatkan wajahnya dan tidak disangka karena ternyata dari mulut Marni Wongso suara kentungan itu berasal mulutnya yang mengucup aneh mengeluarkan suara yang sangat mirip dengan kentungan kayu dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus teriak Pak Carik yang ketakutan dan tunggang langgang meninggalkan rombongan dan mematik suasana menjadi semakin panik dan kacau Allahu Akbar Allahu Akbar sentak Pak Lura yang kini juga berlari menyusul Pak Carik semua orang berlari tidak tentu arah kecuali ketujuh orang terpilih itu yang masih bertahan meski kini sambil menutup mata di hadapan Marni Wongso yang terus mengeluarkan suara kentungan dari mulutnya itu sampai akhirnya Nyoto memberontak dengan melemparkan garam yang dibawanya ke arah Marni Wongso hah teriak Nyoto dengan menutup matanya seraya melempar garam dari bejananya ke arah depan arah dimana menurutnya Marni Wongso berada sepertinya itu berhasil karena setelah itu suara kentungan langsung berhenti begitu saja berganti dengan teriakan parau mirip hewan dan disusul dengan rintihan yang sepertinya terdengar semakin menjauh di antara rintihan itu perlahan mereka mulai berani membuka matanya dan terlihat cukup samar di sudut gelap di depan sana Marni Wongso yang berdiri di kejauhan lelembut itu merinti dan beberapa saat kemudian menghilang meninggalkan mereka yang kini lemas dan tergesa-gesa sejenak mereka mencoba untuk menenangkan diri tampak terlihat jelas wajah-wajah jengah dan putus asa diraut mereka semua bisa gila kita lama-lama kalau begini terus ucap pak gugat seraya memungut pecenya yang sempat terjatuh hingga tiba-tiba bersama dengan itu aduh ustaz sokar memegang hidungnya yang mengeluarkan darah disusul dengan dirinya yang kini limbung dan hampir ambruk ke tanah beruntung lek kantong yang berada di belakangnya langsung sigap menangkap tubuh ustaz sokar kita kembali dulu saja ke rumah pak sobari kata mas panggi seraya ikut memapak tubuh ustaz sokar nyoto awalnya tampak ragu untuk menunda ritual yang hanya tinggal selangkah ini namun melihat keadaan ustaz sokar yang sepertinya tidak memungkinkan akhirnya ketujuh orang terpilih itu memutuskan untuk kembali ke rumah pak sobari singkat cerita sampailah mereka di rumah pak sobari tampak pak lura dan pak carik sedang duduk yang meringkuk di teras bersama adik kandung mbak narti dan pak pusir yang lainnya pada kemana ini tanya mas panggi sambil memapak ustaz sokar dan mendudukannya di atas tikar di teras itu orang-orang yang seharusnya sudah sepakat untuk menjaga rumah mbak narti itu tidak terlihat satu orang pun hingga dengan wajah panik adik mbak narti pun menjawab semua sedang mengejar kakak saya kata adik mbak narti kepada mereka yang baru saja datang mengejar bagaimana maksudnya tanya mas panggi lagi mbak narti baru saja keluar dan berlari ke arah selatan terus sekarang orang-orang yang tadi berada disini sedang mengejarnya kesana kata adik mbak narti sambil memegangi lehernya yang sepertinya terluka ternyata mbak narti sempat menyerang adiknya sendiri sebelum berlari keluar dari rumahnya menurut keterangan adiknya semua dipacu oleh perdebatan diantara mereka mbak narti yang terus saja menganggap suaminya masih hidup dengan sang adik yang mencoba untuk menyadarkan bahwa pak sobari itu sudah meninggal hingga berakhir dengan ditusuknya leher adik mbak narti menggunakan garpu beruntung luka yang dialaminya hanya luka goresan saja dan tidak lama setelah itu orang-orang yang tadi mengejar pun datang dengan menggotong mbak narti yang sepertinya tidak sadarkan diri pingsan di depan beli desa ucap pak bagong salah satu dari rombongan pengejar itu mbak narti pun sudah dibawa masuk dan atas saran dari para warga ia pun diikat dengan ranjangnya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi lagi semua orang kembali berkumpul di depan rumah mendiang pak sobari itu dan tampak tidak banyak bicara mungkin itu semua karena masing-masing nelaharnya yang masih mencoba untuk mencerna ketidakwajaran ini terlihat juga adik mbak narti yang kali ini ikut berbaur dengan para warga karena setelah penyerangan itu ia merasa tidak nyaman untuk beristirahat di dalam rumah sementara itu ustaz sukar yang tadi sempat terlibung kini tampak sudah membaik darah yang keluar dari hidungnya juga sudah berhenti mengalir seraya menyesap kopi yang sudah dingin ustaz sukar pun mulai membuka obrolan untuk sedikit memecah kekakuan ini eh ah rombongan yang tadi ikut dengan kita itu pada kemana ya kata ustaz sukar dengan daun siri yang masih menyumbat kedua lubang hidungnya sepertinya sudah pada berlari pulang ke rumahnya masing-masing kan jawab pacar ini demikian Yesus baru tadi itu saya melihat kata hantu yang selama ini hanya aku dengar suaranya saja sumpah tidak lagi-lagi kata pacarik lagi dengan memik wajahnya yang masih terlihat sok dan segera disambar oleh pak lura yang sepertinya sudah merasa sedikit tenang iya mas rasanya seperti mimpi sudahlah kalau semua ini tidak bisa diatasi besok saya akan langsung pergi ke kabupaten kota saya ajukan program bedul desa untuk desa duku atas ini kata pak lura saat ini yang segera mendapat penolakan dari ketujuh orang terpilih itu penolakan itu pertama kali dilontarkan oleh ustaz sukar yang merasa malam ini terjadi sedikit perkembangan karena untuk kali pertama marin wongso dibuat menangis di hadapan tujuh orang terpilih itu bagian pak gebeluknya sahaja belum datang komas lurah tenang saja saya cukup yakin saya dan kawan-kawan yang didukung oleh para warga pasti bisa keluar dari masalah ini kata ustaz sukar menanggapi usulan dari pak lura tidak terasa waktu sudah lewat tengah malam bejo yang pertama kali mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan ritual di satu titik batas lagi terus ini mau diteruskan apa tidak masih kurang satu tempat lagi lho kata bejo menyela di sela-sela berbicara oh iya masih kurang satu lagi ya ayo kita segera berangkat saja daripada nanti semakin malam tanggap nyoto yang segera bangkit dan bersiap hingga tidak selang berapa lama ketujuh orang terpilih itu pun kembali bersiap untuk menyelesaikan ritual ini yang kali ini sepertinya benar-benar hanya mereka lakukan bertujuh tanpa orang tambahan pak lura dan pak cari tentu tidak ikut lagi setelah apa yang tadi mereka alami sudah sana kami tunggu disini saja kata pak lura di awal keberangkatan tujuh orang terpilih itu dan mereka pun mulai pergi menuju satu titik batas desa untuk menyelesaikan ritual ini hujan rintik sudah meredah seiring nyoto ustaz sukar leh sukri pak gugat leh kantong dan mas pangi dan pejo yang tampak berjalan lagi membelah suasana malam di desa itu lama-lama rasa takut ini kok berubah menjadi kemarahan kata mas pangi tiba-tiba di perjalanan itu betul memang kalau dipikir-pikir tapi ya jangan sampai keadaannya seperti ini terus bisa gila lama-lama kita tangga beli kantong saat itu perjalanan pun terus berlanjut yang mana kebetulan dalam rute terakhir ini mereka lebih banyak berada di wilayah pemukiman sek sek tunggu sebentar saya ingin memeriksa istri saya dulu kata mas pangi ketika perjalanan itu kebetulan melewati rumahnya mas pangi pun segera masuk ke rumahnya untuk memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil tua tersebut sementara yang lain kini tampak menunggu di depan rumah hingga selang beberapa saat kemudian mas pangi keluar lagi dengan membawa kelewang yang tergengam di tangannya ngapain bawa-bawa itu segala ujar ustaz sukar yang sedikit keheranan melihat mas pangi membawa senjata tajam ya buat jaga-jaga saja pokoknya nanti kalau lelumbut anjing itu menampakkan dirinya lagi tetap akan aku bela kepalanya jawab mas pangi yang sedikit mengundang gelak tawa dari teman-temannya itu kamu pikir Marni Wongso akan mati dua kali kalau kamu baca kepalanya pelakar lehsukri dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya singkat cerita akhirnya sampailah mereka di titik tempat tujuan dan ritual pun segera dilakukan seperti biasa ada sedikit pembeda di ritual terakhir ini yaitu dengan dibakarnya sabut kelapa dan kemenyan di akhir setelah lemparan garam ketujuh kali suara lemparan garam di akhir ritual itu yang mengenai dedaunan dan segera dilanjut dengan membakar kemenyan korek mas panggi pinta nyoto dan dengan segera mas panggi pun mendekat sepertinya si Marni gendeng itu sudah mulai takut dengan kita kata mas panggi seraya memberikan korek api itu kepada nyoto ya semoga saja jawab nyoto seraya mematik apinya dan mendekatkannya ke bibir sabut sabut pun mulai membara dan segera ditimpah dengan kemenyan yang mulai meleleh hingga habis ritual hari ini selesai ayo segera pulang ucap Pak Gugat sambil membalikan badannya dan Allah Akbar Pak Gugat terkejut melihat orang yang berdiri tidak begitu jauh di belakangnya eh siapak 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 Pak Gugat memberitahu kawan-kawannya yang ini juga menoleh siapak teriak mas panggi seraya mengarahkan cahaya senternya ke arah orang itu yang ini dibalas dengan panggilan dan lambeyan tangan siapak 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 orang pengidap gengguan mental yang tadi pagi diserang oleh Mbak Narti yang kerasukan kenapa Wak sini malah berdiri saja teriak le kantong tolong tolong ucapnya dengan nada bicara yang mulai seperti menantangis kenapa itu Wak Jumari kata Ustadz Soekar yang merasa jenggal dan kini mendekat menghampiri kenapa sampean ucap Ustadz Soekar seraya memegang tubuh Wak Jumari yang terlihat sangat ketakutan Mbak Mandur Mbak Mandur kata Wak Jumari sembari menunjuk ke arah belakang mereka Mbak Mandur kenapa Kang sudah lah tidak usah aneh-aneh tanya mas panggi kini dengan sedikit emosi ah kakiku tidak bisa dikerahkan erang Wak Jumari yang menangis mbak anak kecil kehilangan mainannya hal ini memang sudah kerap terjadi semua orang yang mengenalnya juga sudah hafal karena di waktu-waktu tertentu Wak Jumari tiba-tiba akan merasa kakinya tidak bisa dikerahkan elah umat lagi orang ini kata mas panggi dengan kesal hingga cara ampu pun dilakukan yaitu dengan membuatnya terkejut belak Ustaz Soekar bagaimana bagaimana maksudnya tanya Pak Gugat akan gelagat Wak Jumari itu Mbak Mandur jawab Wak Jumari sambil kembali mengulangi isarat gerakannya ini jelas bukan berita yang baik yang seketika langsung mereka sadari jangan-jangan batin mereka semua yang kini mulai lebih menekan Wak Jumari untuk memberi penjelasan yang lebih gablak hingga pada akhirnya Wak Jumari meraih tangan Ustaz Soekar dan mengajaknya berjalan yang segera diikuti oleh Nyoto Belik Sukri Belik Kantong Pak Gugat Pejo dan Mas Panggi kini mereka semua berjalan mengikuti Wak Jumari yang akhirnya berhenti di depan rumah Mbak Mandur itu sendiri Wak Jumari mengajak mereka semua untuk masuk ke halamannya dan setelah itu menunjukkan sesuatu yang berada di batang pohon di depan rumah salah satu sesepuh desa itu dan disinilah mereka baru mengerti apa arti isarat dari Wak Jumari tadi yang ternyata benar mengartikan sebuah keburukan karena di atas pohon mangga yang tidak begitu tinggi itu di salah satu batangnya Mbak Mandur menggantung dirinya Ya Allah ucap Mas Panggi begitu melihat itu dan langsung berlari untuk menahan tubuh Mbak Mandur terlihat sebuah kejanggalan dengan penampakan sekilas tubuh Mbak Mandur yang menggantung di atas pohon itu karena tampak posisi kedua tangannya Mbak Mandur yang seperti berusaha menahan lilitan tali yang menjerat lehernya apakah ini cara bunuh diri yang wajar entahlah lagi pula saat itu tentu mereka tidak mempunyai pikiran sejauh itu yang ada hanyalah kepanikan suasana saat itu tentu tidak bisa dijelaskan bagi disambar petir di kelopak mata Mbak Mandur yang tadi sore terlihat baik-baik saja sekarang sudah pergi dengan cara yang seperti ini Pejo dan Nyoto segera berlari keluar dari halaman dan mengetuk setiap pintu yang mereka temui untuk mengabarkan hal ini dan tidak membutuhkan waktu lama disepertiga malam itu untuk membangunkan para warga yang satu persatu mulai berdatangan dan memenuhi halaman berumah Mbak Mandur untuk menyaksikan pemandangan yang sangat miris itu bunuh dirinya Mbak Mandur tentu membuat geger seluruh desa sesebu yang dikenal sangat taat beragama itu harus mati dengan cara yang seperti ini rasanya tidak mungkin beliau melakukan perbuatan itu tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbak Mandur dan sudah 4 malam pula ketujuh orang terpilih itu tidak lagi melakukan ritual harianya bukan tanpa alasan semua itu dikarenakan oleh 6 dari ketujuh orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit dan di antara ketujuh yang terpilih itu ini hanya menyisakan Mas Panggi si penggerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh dimana setiap mulai masuk waktu mahrib nyoto ustadz sukar lek kantong bejot pak gugat dan lek sukri akan mendadak demam dan mulai memutahkan semua isi perutnya itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini karena rasanya juga tidak mungkin bila Mas Panggi melakukannya seorang diri lantas bagaimana keadaan desa sekarang jika ritual itu terhenti kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tidak ada kejadian atau teror apapun dari lelambut itu namun tetap saja pada kenyataannya keadaan itu tidak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang mungkin menurut para penduduk desa ini berita kematian dirasa lebih menakutan daripada sekedar dikentayangi lelambut bagaimana keadaan ustadz sekarang tanya Mas Panggi siang itu saat ia menjenguk ustadz sukar di rumahnya ya begini Mas kalau siang tidak terlihat seperti orang sakit walaupun agak lemas karena keseringan muntah jawab ustadz sukar bagaimana tadi malam tahlilan di rumah Mbak Mandur ramai tidak ucap ustadz sukar mengganti topik pembicaraan sepi Pak ustadz kasian keluarganya sudah datang jauh-jauh tapi bagaimana lagi orang-orang desa masih takut keluar malam jawab Mas Panggi ustadz sukar tambah sejenak menghala nafasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Panggi yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marniwangso saja kita sudah empat malam lho ustadz tidak melakukan ritual benteng desa itu apakah tidak apa-apa kata Mas Panggi menyela ustadz sukar yang sedang berbicara nyatanya sudah beberapa hari ini tidak ada apa-apa Thomas kita pasrahkan saja kepada yang kuasa yang penting kita sudah berusaha jawab ustadz sukar Mas Panggi hanya menganggup saja dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah ustadz sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya sudah mas tenang saja diantara kita semua sepertinya sampeanlah yang paling kuat karena nyatanya hanya sampean yang tidak dikasih sakit kata ustadz sukar menenangkan Mas Panggi sudah entahlah Pak Ustadz jalanin saja ya saya pamit dulu kalau begitu mau ke rumah Mas Nyoto melihat keadaannya jawab Mas Panggi seraya berpapitan Mas Panggi pun berjalan menuju rumah Nyoto dengan sedikit lesu sesekali ia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya seraya menyapa orang-orang yang ia lewati dengan nada sedikit malas hingga sejenak langkahnya dibuat terhenti ketika ia melewati rumah mendiang Pak Soberi Mas Panggi terlihat memandang rumah itu dengan keheranan temboknya kok sudah berlumut saja batin Mas Panggi mengernyitkan dahinya memang cukup jangga rumah mendiang Pak Soberi yang baru kosong sekitar 4 hari yang lalu itu kini sudah tampak berlumut seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan apakah saya tidak salah lihat batin Mas Panggi lagi seraya mendekati teras rumah itu dan mencolek temboknya dengan jentik jerinya apa karena musim hujan ya ucapnya membisik dan hampir bersamaan dengan itu tiba-tiba berak berak terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pak Soberi itu yang seketika membuat Mas Panggi terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya berdeba apa itu ucapnya terkejut ia sempat bergidik namun namanya Mas Panggi memang tidak mudah untuk ditakut-takuti lagi pula siang-siang gini masa sih ada hantu ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendela dengan jangguan penglihatan yang terbatas Mas Panggi mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal ah tikus paling katanya sambil memeriksa melihat ke sudut lain tapi belum 3 detik saja ia berkata tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya sosok itu tidak menoleh hanya lewat begitu saja tidak menghiraukan Mas Panggi yang sedang mengitip dari luar jendela bejingan kata Mas Panggi yang mundur dan tercengkang di lantai teras babi masa hantu siang-siang begini batinya seraya bersiap hendak mencabut golok di pinggangnya hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya kenapa Mas Panggi ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menampik Mas Panggi tidak apa-apa tidak apa-apa jawab Mas Panggi dengan nafas yang terengah-engah dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu ia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget ada apa Mas Panggi tanya Nyoto keheranan Mbak Narti tidak di rumah Thomas kata Mas Panggi Mbak Narti istrinya Pak Sobari kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin-kemarin sudah empat hari ini emangnya kenapa tanya Nyoto kepada Mas Panggi aku aku melihat seseorang perempuan di rumah itu ucap Mas Panggi eh masa sih tidak mungkin mas ini kuncinya saja dititipkan ke saya tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pak Sobari yang dititipkan kepadanya wah jelas tidak beres ini kata Mas Panggi setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto ada apa sih Mas Panggi tanya Mbak Surti istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah eh tidak apa-apa komba paling tadi saya cuma salah lihat saja seperti ada wanita di dalam rumah Pak Sobari jawab Mas Panggi sedikit menutupi apa mau tengok saja ya potong Nyoto mengajak Mas Panggi untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pak Sobari wah tidak usah tidak usah memangnya Sambian sudah sehat ucap Mas Panggi mempertanyakan kesehatan Nyoto dan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Sukar dan yang lain Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama dimana demam mual dan meriang itu akan ia rasakan ketika hari mulai menjelang petang kok bisa sama begitu ya tapi apakah Sambian merasa kalau semua ini janggal tanya Mas Panggi yang sebelum sempat dijawab oleh Nyoto pembicaraan itu pun terpotong oleh seseorang yang datang orang itu adalah istri Lek Sukri sambil menggedong anjar anaknya ia terlihat panik dan menangis memberitahu bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah tolong tolong Mas Kang Sukri mengamuk di rumah kambing-kambingnya dibunuh semua ucap istri Lek Sukri dengan gegap seraya mengusap air matanya ah respon Nyoto Mbak Surti dan Mas Panggi terperajat dari tempat duduknya ngamuk bi ya yuk kata Mas Panggi sudah kalian kesana dulu saja kata istri Lek Sukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi Mas Panggi dan Nyoto pun bergegas berlari menuju rumah Lek Sukri hingga ketika mereka sampai terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu Lek Sukri tengah duduk di depan rumahnya dengan kelewang yang berlumuran darah dan empat kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya ia duduk tanpa ekspresi pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh percak-percak darah Lek panggil Mas Panggi mengendap di kejauhan Lek Sukri tidak bergemi dan kini malah tersenyum-senyum sendiri sambil mengetuk-ngetukan kelewang yang digenggamnya ke permukaan tanah di depannya eh Lek kenapa sampehan kata Mas Panggi sedikit mengeraskan suaranya tetap saja ia tidak peduli orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Lek Sukri nyebut Lek nyebut teriak mereka hingga akhirnya ketika istrinya berbicara barulah ada respon dari Lek Sukri astagfirullah sadar pak nyebut teriak istrinya yang seketika membuat Lek Sukri berdiri tubuhnya gemetar dan kini menangis meminta tolong 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 aku tidak bisa mengendalikan kata Lek Sukri kini sambil menangis bruk tubuh Lek Sukri tiba-tiba terjongkok dengan posisi satu tangan yang menapak tanah seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangannya lagi yang menggenggam kelewang tolong tolong teriak Lek Sukri berusaha menahan kelewang itu memotong tangannya sendiri semua orang panik dan semakin berteriak mencegah Lek Sukri untuk tidak melakukan hal itu tapi tidak dengan Mas Panggi dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Lek Sukri dan di detik-detik kelewang itu hendak terayun ke tangan Lek Sukri diantara teriakan semua orang yang semakin meninggi Mas Panggi pun berteriak eh ingat Lek anakmu masih kecil teriak Mas Panggi tiba-tiba yang seketika membuat semua orang disitu terdiak teriakan itu berhasil menghentikan Lek Sukri mengayunkan kelewangnya namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang bukan Sukri man ini kata Nyoto membisik kepada Mas Panggi siapa kamu sentak Nyoto kepada Lek Sukri yang kini mulai tersenyum aneh siapa kamu anak didi Karso Tamrin memang sama saja tidak ada yang sopan dengan kanjeng ratu kok siapa kamu siapa kamu terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Lek Sukri aduh batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini memasuki tubuh Lek Sukri keluar kamu apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini sentak Nyoto kembali eh tidak cukup tidak cukup bagaimana orang aku saja belum mengambil apa-apa semua orang yang kemarin kalian kuburkan itu mati karena ketakutannya sendiri walaupun itu memang saya yang menyuruhnya jawab lelembut itu melalui tubuh Lek Sukri kalau memang begitu terus apa yang tidak kamu lakukan kepada tubuh itu ucap Nyoto lagi mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada Raga Lek Sukri itu namun tidak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu yang justru kini malah terlihat marah dan mulai mengangkat kelewang yang dikenggamnya membuat suasana yang sempat hendik kini kembali riuh dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai mendekatkan ke telinga Lek Sukri dan kers goresan pertama menyentuh telinga kanannya membuat orang-orang semakin berteriak eh ling kang eh ling ya Allah ablahu akbar teriak orang-orang yang menyaksikan itu kers goresan kedua mulai memotong setengah telinga Lek Sukri yang kini malah tampak tersenyum seperti tidak merasakan apapun ablahu akbar orang-orang yang semakin berteriak hingga diantara jeda menuju goresan ketiga mas panggi pun tiba-tiba maju mendekat dan memukul wajah Lek Sukri tak pukul mas panggi dengan cukup beras sampai membuat marni wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat kelewangnya terlempar dari genggamannya namun masih dengan seringai aneh dan darah yang kini mengucur dari telinganya yang hampir terpotong itu Lek Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil kelewangnya lagi tapi dengan sigap mas panggi bersama Nyoto langsung maju dan memegangi tubuhnya Lek Sukri yang kerasukan itu Lek Sukri berteriak dan memberontak tenaganya sangat kuat hingga membuat mas panggi yang bertubuh besar itu sempat terlempar karena didorongnya babi jangan lihat saja sini bantuin teriak Nyoto yang sudah payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian itu sekira tujuh orang yang kini maju dan memegangi lagi tubuh Lek Sukri itu pun mereka juga kewalahan hingga untungnya Ustaz Sukar datang barulah dengan ayat-ayat doa yang dibaca olehnya membuat sedikit kesadaran Lek Sukri mulai kembali tolong 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 erang Lek Sukri kini yang mulai sedikit sadar disini kepala dan otak Lek Sukri mungkin mulai sadar tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya tolong 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 erang Lek Sukri lagi semakin keras dengan tubuhnya masih terus memberotak tolong bunuh saja aku erang tangis Lek Sukri yang merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelinjak lawan Lek lawan ingat anak istri kamu Lek teriak mas panggi diantara orang-orang yang memegangi hingga beberapa menit kemudian Lek Sukri pun mendadak terdiam kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya itu seiring dengan kepanikan yang kini perlahan mulai meredah Lek Sukri masih berdiri dan lunglay dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa warga Lek Lek kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan Pipi Lek Sukri namun ia tidak kunjung sadar sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu terus mengucur tolong carikan kendaraan ini harus segera dibawa ke rumah sakit ucap Ustadz Sukar kini kepada orang-orang mas panggi segera berlari menuju rumah Pak Carik satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini hingga tidak selang beberapa lama kemudian datanglah ia bersama Yosef anak Pak Carik dengan mobilnya Lek Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapat penanganan beruntung mereka datang tepat waktu sampai akhirnya dengan 13 jahitan telinga Lek Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali di bilik klinik rumah sakit itu Lek Sukri mulai sadar dengan penglihatannya yang masih kabur ia melihat Yosef Mas Panggi Nyoto dan Ustaz Sukar yang tampak berdiri menunggunya di ruangan itu Kang ucap Lek Sukri liri membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya Bilek apa sengbo rasake tanya Ustaz Sukar seraya memegang kaki Lek Sukri Anjar karubu cukup ucap Lek Sukri kini mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya aman ko Lek tenang hai saya kisih yang penting sampai wisra popok selam Mas Panggi kepada Lek Sukri Lek Sukri menghala nafas lega walau setelah itu tampak terdiam gelisah sepertinya ia belum sanggup merangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu berawal Mas Panggi Nyoto dan Ustaz Sukar juga mengerti keadaan itu mungkin beberapa saat Lek Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi dia alami sejenak suasana di ruangan itu pun tampak pening hingga tidak selang beberapa lama Lek Sukri pun bangkit dari tempat terbahannya dan mengajak mereka untuk pulang aku ingin pulang ucap Lek Sukri setelah beberapa saat terdiam sampean benar-benar sudah tidak apa-apa Lek tanya Nyoto sambil mendekati dan membantu Lek Sukri untuk duduk tidak apa-apalah aku tidak apa-apa jawab Lek Sukri lagi dengan wajah yang terlihat kucat dan setelah terjadi sedikit pembicaraan keluarlah mereka dari bilik klinik itu dengan lunglek Lek Sukri tampak di papa berjalan menuju mobil untuk pulang singkat cerita sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lek Sukri tampak di sana Pak Gugat Lek kantong dan Pejo sudah menunggu di depan rumah istri Lek Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berlari mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya sampean tidak apa-apa kan Pak kata istri Lek Sukri dengan matanya yang berkaca-kaca hmm rapopo kok bonek jawab Lek Sukri dengan sedikit gagam dan bingung seraya meringis menahan periluka di telinganya Lek Sukri kembali di papa untuk masuk ke dalam rumahnya langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya ia seperti ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya hanya saja saat itu raga Lek Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Marni Wongso itu saya tadi benar-benar tidak bisa mengedalikan ucap Lek Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri sudah-sudah sampai masuk dulu saja ucap Ustadz Soekar yang saat itu memapah Lek Sukri berjalan seraya memberi isarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan tidak lazim itu singkirkan dulu saja atau dibuang fisik Ustadz Soekar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu singkat cerita setelah masuk ke dalam rumahnya Lek Sukri segera dibersihkan tubuhnya disekan dengan air hangat bajunya yang berumuran darah pun juga diganti namun tatapannya kini kosong seperti menyiratkan sebuah trauma aja pada mulai seyokan aku isi uti kata istri Lek Sukri kepada mereka yang berada disitu jawab Pak Gugat mewakili semuanya setelah bersih Lek Sukri pun kini didudukan di ruang tamunya wajahnya mulai tampak tidak nyaman ia terlihat tidak fokus pandangan matanya selalu waspada memeriksa di sekitarnya melirik ke kanan dan ke kiri seakan sedang ketakutan akan sesuatu tidak apa sampai Lek tanya Mas Panggi kini sambil menepuk bahunya dengan sedikit kencang plak membuat Lek Sukri seketika terkejut eh tanggap Lek Sukri seperti tidak menyimak tidak apa sampai Lek tanya Mas Panggi sekali lagi hingga setelah itulah Lek Sukri perlahan mulai bisa bercerita baginya semua terjadi begitu cepat dan tidak masuk akal berawal ketika Lek Sukri yang tengah mengasah kelewangnya di belakang rumah tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara seharusnya itu biasa saja tapi tak mengapa suara kambingnya itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya barulah setelah itu muncul amarah yang tidak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang hingga terjadilah pemenggalan itu sebenarnya menurut Lek Sukri di ayunan kelewang pertamanya menyentuh satu kambingnya ia sempat sadar dan berkata apa yang telah saya lakukan namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tidak terkendali secara membabi buta Lek Sukri mengamuk kambingnya menggunakan kelewang itu dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali itu pun tidak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang seperti bergerak sendiri mengubah kehabi ke arah kambingnya itu istrinya yang mendengar kegaduan itu pun segera memeriksa ke belakang dan terlihatlah Lek Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak pergi begitulah kata-kata yang terucap dari Lek Sukri ketika melihat istrinya yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu Lek Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri kali ini dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menahannya namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap dan ia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya meski kesadarannya hanya sebatas pada mata mulut dan pikirannya saja ruwet pokok eh ruwet kata Lek Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan semua ini mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa bergumam khawatir menyadari gangguan Marni Wongso sudah sedemikian rupa terlampot jauh untung itu hanyalah kambing bisa-bisa datang hari dimana Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia semua begitu tidak masuk di akal namun pada kenyataannya inilah yang sedang terjadi sampean sama anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu saja bu pintar Lek Sukri beberapa saat setelah itu yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran nama desa tempat istri Lek Sukri berasal mendengar itu dengan tegas istrinya menolak ia merasa tidak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendiri namun Lek Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi lagi pun bersikeras sehingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya kalau akan ke Soran ya ayo kita pulang sama-sama jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustadz Sukar iya Lek sepertinya lebih baik sampean pulang ke Soran dulu saja soalnya kalau sampean di rumah sendirian malah tidak ada yang mengawasi seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu apalagi sekarang sampean juga belum benar-benar pulih ingat juga loh setiap bebismarif kita semua pasti kesakitan timbal Ustadz Sukar lagi mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami oleh para orang-orang terpilih setiap petang menjelang yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini ya sudah kalau begitu saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri hari ini juga tangga Pelik Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang rasanya tidak mungkin ia bisa bertahan sendiri menjelek nanti saya yang akan mengantar ke Soran saya lah Yosef anak Pak Carik yang dari tadi masih berada di situ singkat cerita petang pun menjelang dan seperti yang telah terjadi sebelumnya sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih itu Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya begitu juga dengan Ustadz Sukar Lek Kantong Bejo dan Pak Gugat yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama teruntuk Lek Sukri saat itu tidak diketahui dengan pasti karena sesuai apa yang ia dan keluarganya sepakati tadi siang Lek Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini pulang ke tempat keluarga istrinya saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggi satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tidak terkena serangan sawan Marni Wongso ia sendiri juga tidak tahu mengapa diantara semua kawannya hanya dia yang masih baik-baik saja malam itu tampak Mas Panggi tengah mengisap rokok di ruang tamunya pikirannya menerawang mencoba mengakalkan apa yang terjadi pada Lek Sukri siang tadi rugi besar itu Lek Sukri kambingnya yang gemuk-gemuk itu dibunuh semua kata Mas Panggi ke awang-awang seraya mengepulkan asap dari tembakaunya tidak lama setelah itu istrinya keluar membawa secanggir kopi membuat Mas Panggi buru-buru mematikan bara rokoknya loh kok dimatiin sih rokoknya mas ucap istrinya yang tengah hamil besar itu sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu katanya Mbak Dima sama Bubidan orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok dik nanti bayinya bisa penyakitan jawab Mas Panggi bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya oh begitu eh jendangan itu tadi ngomong sama siapa Thomas saya kok kayak denger samar-samar tanya istri Mas Panggi tidak kode cuma teringat tadi siang itu waktu Lek Sukri kerasukan ngamuk dan membunuh semua kambingnya kata Mas Panggi iya sih tadi aku juga mendengar kata orang-orang kesambut saya tanya Kalilanang ya siapa namanya ah ucap sang istri Marni Wongso timbal Mas Panggi iya Marni Wongso emang siapa si dia mas selama ini jendangan muter-muter desa tapi aku kok tidak pernah dengar seperti orang-orang kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggi terheran-heran dirimu tidak pernah mendengar suaranya kata Mas Panggi mengerenyitkan dahinya tidak itu mas benar-benar tidak yang kata orang-orang dia suka tertawa keliling desa aku sekalipun tidak pernah mendengarnya jawabnya membuat Mas Panggi semakin heran mengetahui fakta baru ini lagi pula seandainya aku mendengarnya aku pasti tidak akan mau setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri kata istri Mas Panggi lagi ya malah baik kalau begitu lagi pula hantunya pasti takut sama godam kepalanya canda Mas Panggi kepada sang istri obrolan itu pun tidak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian istri Mas Panggi beranjak masuk ke dalam untuk istirahat meninggalkan suaminya itu di ruang tamu untuk menghabiskannya secangkir kopinya sana sana deh kalau mau masuk kamar nanti saya menyusul kalau kopi ini sudah habis kata Mas Panggi seiring istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya menit demi menit pun berlalu seiring hisapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggi pikirannya masih selalu melulu tentang itu hingga terbesit kata dari istrinya tadi yang mengaku sama sekali tidak pernah mendengar pekik tawa dedemit berdeba itu ditambah dengan kata-kata warni mongso tempoh hari saat merasuki mbak Narti yang mana ia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini jangan istriku memang sengaja tidak disentuh untuk diambil nanti pikirannya tiba-tiba terlampau macam-macam ah tidak mungkin jangan sampai tampiknya segera ia pun kembali mengisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk mengalihkan pikiran buruknya dan menyeruput sesapan kopinya yang ternyata sudah hampir habis namun tidak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar kotak membuat mas panggi seketika beranjak memeriksa dan betapa heranya ia ketika memasuki kamar melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya loh belum tidur tadi kata mas panggi sambil mendekat istrinya diam tidak menjawab dan masih terus saja menyisi rambutnya di depan cermin itu bahkan ketika mas panggi menyentuh bundaknya tetap saja ia tidak bergeming membuat mas panggi seketika mulai berpikiran macam-macam batin batin mas panggi seraya sedikit memundurkan langkahnya dek panggil mas panggi lagi yang mana itu tetap saja tidak membuat istrinya menanggapi itu sampai akhirnya entah akal dari mana mas panggi pun seketika kini berkata lagi namun dengan pertanyaan yang berbeda siapa kamu ucap mas panggi seketika barulah disini kejanggalan yang mas panggi rasa akhirnya terlihat juga karena beberapa saat setelah panggilan itu sang istri kini merespon dengan sangat aneh masih sambil menghadap cermin istri mas panggi menjawab panggilan dari suaminya itu dengan gumaman nyanyian bernada jawa yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan ini eh ngapain kamu disini sentak mas panggi yang nyalinya mulai tergoncang nyanyian itu seketika terdiam dan dengan lamban istri mas panggi mulai berdiri perlahan dan membalikan badan matanya kini menatap tajam ke arah mas panggi membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu pergi kamu dari raga istriku kata mas panggi lagi dengan terbatas yang mana itu hanya dibalas dengan seringai mas panggi mas panggi yang sempat agak ciut secara tiba-tiba nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar jangan sampai demit itu mengapa-apakan istriku dan bayi yang sedang dikandungnya batin mas panggi yang tidak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani keluar kamu mari wongso keluarlah dari raga itu jika terjadi apa-apa dengan anak dan istriku akan aku obrak abrik rumahmu sentak mas panggi dengan lantang seraya mendekati tubuh istrinya dan memegang kencang kepalanya hingga entah bagaimana yang terjadi yang jelas tidak lama setelah itu istrinya pun terkulai dan jatuh di papahan mas panggi dek ucap mas panggi yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh itu namun ketika tubuh sang istri hendak mas panggi naikkan ke atas ranjang sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi ketika tanpa sengaja tangan mas panggi merasa terbasai oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya ya Allah ucap mas panggi ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya tubuh mas panggi gemetar pikirannya semakin kacau melihat darah yang keluar seperti semakin deras ia letakkan tubuh istrinya di atas ranjang dan ia pun duduk sejenak di samping istrinya sambil memukuli kepalanya sendiri bajingan ucapnya sambil masih memukuli kepalanya sendiri amarahnya sudah tidak terbendung tapi sang istri tetap baru segera mendapatkan bantuan ia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju mbak Dima dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini beruntung malam itu belum begitu larut sehingga tidak butuh waktu lama untuk mas panggi mencari bantuan hingga singkatnya setelah ia kembali lagi bersama mbak Dima dan bubidan istrinya masih bisa terselamatkan meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya dan malam itu juga istri mas panggi pun dilarikan ke rumah sakit bayi yang dikandung oleh istri mas panggi harus lahir sebelum waktunya begitu juga dengan Tuhan yang ternyata bergandak lain kenyataan pahit harus ditelan oleh mas panggi dan sang istri bahwasannya si jabang bayi milik mereka itu sudah tidak terselamatkan mas panggi yang keluar langsung melampiaskan dengan memukul-mukul tembok lorong rumah sakit setelah mengetahui itu ia terduduk menangis seraya meremas kepalanya kuat-kuat bajingan ucapnya membisik tangannya mengepal menyimpan amarah sesal dan kemarahan bercampur menjadi satu dalam otak mas panggi yang segera ditenangkan oleh mbak dimah yang keluar dari bangsal tempat istrinya dirawat wisna panggi sing ikhlas sing sabar kata mbak dimah seraya memegang kundaknya tidak bisa mbak pokoknya tidak ini sudah terlewat batas jawab mas panggi seakan menyiratkan kalau ini semua adalah perbuatan dari mari wongso pagi pun menjelang satu lagi kabar lelayu di desa doku atas ini tersiar menandakan masa berkabung yang lagi-lagi diperpanjang bendera putih yang masih tegak di rumah mbak mandur sekarang sudah berpindah ke rumah mas panggi iring-iringan jenazah bayi kecil itu tengah dibawa menuju makam desa digendong sendiri oleh mas panggi dengan wajah yang mencoba berusaha tegar berjalan perlahan diikuti oleh para warga hingga sampai di liang yang sudah dipersiapkan tampak ustaz sukar sudah berdiri ngapurancang di depan bakal pusara itu menyambut jenazah bayi teman seperjuangannya yang akan segera dikuburkan siapa nama anak ini kata ustaz sukar membisik kepada mas panggi yang segera diselah oleh bulasmi ibu mas panggi dari belakang dengan menunjukkan nisan kayu bertuliskan nama kliwon pemakaman berlangsung cepat dan sederhana tidak begitu terlihat raut juga dari para warga selain rasa ibahnya kepada mas panggi yang harus kehilangan anak pertamanya yang bahkan belum sempat merasakan dunia itu hari pun berlalu rumor tentang jabang bayi mas panggi direnggut oleh Marni Wongso itu menyebar begitu cepat bak api menyambar jerami walau tanpa keterangan dari mas panggi sendiri banyak wanita hamil di desa ini diungsikan oleh keluarganya untuk keluar dari desa ini sementara itu mas panggi masih tenggelam di dalam amarahnya bahkan sehari setelah kemalangan itu sudah berulang kali ia meminta izin kepada istrinya untuk menebang pohon terbesi di kali lanang itu jangan mas nanti kalau ada apa-apa dengan dirimu terus saya bagaimana kata istri mas panggi saat menghalangi beruntung kata-kata itu selalu berhasil mencegah mas panggi untuk melakukan itu walau kenyataannya sang istri masih selalu was-was karena melihat suaminya itu masih mengasah kapaknya setiap hari apakah kemalangan yang menimpa mas panggi lantas mengakhiri tula marni wongso jika mengacu kepada omongan lelembut itu ketika merasuki mbak narti tempoh hari harusnya ini sudah berakhir mengingat saat itu marni wongso memberikan satu syarat jika ingin desa ini kembali tentram yang mana saat itu ia berkata saya lihat di desa ini sedang banyak orang hamil ya nah saya minta satu saja kata marni wongso lewat raga mbak narti saat itu tapi pada kenyataannya omongan lelembut jahannam itu tidak bisa dipercaya karena sekira 4 atau 5 hari setelah meninggalnya bayi yang dikandung oleh istri mas panggi itu sebuah kemalangan kembali terjadi dan sangat amat mengejutkan dimana dalam satu hari ada dua orang sekaligus yang menemui ajalnya dengan cara yang sama yaitu gantung diri orang pertama adalah wakjumari orang dengan gangguan jiwa itu ditemukan gantung diri di dahan pohon asam Belanda yang berada di makam Kerkhof dan yang kedua inilah yang sangat amat mengejutkan dan benar-benar tidak disangka yang mana orang itu adalah Mbak Dima dukun beranak sekaligus salah satu sesebu di desa ini beliau ditemukan telah mengakhiri hidupnya di batang pohon waru kecil di pekarangan belakang rumahnya seperti yang terjadi pada almarhum Mbak Mandur tidak ada yang tahu pasti apa motif yang membuat wakjumari dan Mbak Dima mengakhiri hidupnya sementara untuk saat ini yang mereka tahu hanyalah aroma-aroma pakeblut yang sepertinya telah datang rentetan nelayu ini tentu membuat para penduduk desa duku atas ini semakin dilanda ketakutan yang lebih dan lebih dari sebelumnya hari pun kembali berlalu beriringan dengan suasana desa ini yang berubah menjadi seperti desa mati siang pun tampak senyap apalagi malam hingga satu kabar buruk pun kembali tersiar tepatnya empat hari setelah kemalangan yang menimpa Mbak Dima dan Wak Jumari namun bukan dari desa ini melainkan dari desa soran desa dimana istri Lek Sukri berasal tentang Lek Sukri yang sekarang kritis di rumah sakit setelah diajar oleh masa karena mengamuk dan hampir membunuh istri dan anaknya sendiri kabar itu pertama kali diterima oleh Pak Cari pagi itu yang mana ada kerabat dari istri Lek Sukri yang datang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian itu pihak keluarga Lek Sukri sebenarnya juga menyayangkan kejadian itu karena mereka juga cukup mengerti apa yang sebenarnya membuat Lek Sukri menjadi buas tapi semua menjadi tidak tergendali ketika warga desa soran melihat Lek Sukri mengamuk mengejar istrinya dengan sebilah parang saya hafal betul kalau yang kemarin saya lihat itu jelas bukan Sukri yang seperti biasanya suaranya saja berubah seperti nenek-nenek tertawa-tawa sambil mengejar istrinya menggunakan parang ucap kerabat istri Lek Sukri ketika menceritakan kejadian itu kepada Pak Cari tadi pagi orang itu juga memohon kepada Pak Cari jika nanti Lek Sukri sudah pulih agar sebaiknya dijauhkan terlebih dulu dengan anak dan istrinya alias dibawa pulang kembali saja ke desa ini orang-orang desa soran banyak yang tidak paham dengan keadaan yang sebenarnya takutnya kalau nanti kejadian itu terulang kembali pesan kerabat istri Lek Sukri kepada Pak Cari sebelum ia berpamitan setelah mendapatkan kabar itu buru-buru Pak Cari memberitahukannya kepada Ustadz Sukar yang mana di hari itu juga Lek Kantong Pak Gugat Bejo dan Mas Panggi segera dikumpulkan oleh Ustadz Sukar di rumahnya mereka seperti tidak lagi bisa berkata-kata ketika mendengar kabar tentang Lek Sukri itu terpancar samar wajah-wajah lemas dan putus asa dari mereka mengingat musibah yang seakan tiada henti ini kok jadi semakin rumit begini sih kata Mas Panggi kala itu yang segera ditanggapi oleh Nyoto dengan cerita yang belum sempat ia beritahukan kepada teman-temannya sepertinya sepertinya hanya Pak Purbo jalan terakhir untuk kita supaya bisa keluar dari masalah ini kata Nyoto di awal pembicaraan bukannya beliau masih sakit ya Kang tanya Mas Panggi bakal dari itu saya ceritakan dulu ucap Nyoto memulai ceritanya kala itu Nyoto berujar sekira dua hari yang lalu ia sempat soan ke rumah Pak Purbo selain untuk menjenguknya dan memberi informasi tentang perkembangan desanya niat Nyoto dari rumah juga ingin bertanya perihal sawan malam yang ia dan teman-temannya rasakan beberapa hari terakhir ini yang mana baginya itu cukup menyiksak namun sesampainya di tempat Pak Purbo pertanyaan yang sudah ia persiapkan dari rumah itu mendadak kuyar ketika ia melihat tubuh Pak Purbo yang kini menjadi kurus kerik wajahnya pucat dan tatapan matanya terlihat sayuk Astaghfirullah batin Nyoto ketika pertama kali masuk dan melihat keadaan kawan mendiang ayahnya itu Pak Purbo yang kala itu tengah duduk di ruang tamu seketika mencoba untuk berdiri dengan payah dan tertati seperti ingin menyambut kedatangan anak dari sahabatnya itu membuat Nyoto yang sungkan bergegas menghampiri sudah pak jenengan duduk saja kata Nyoto yang sigap segera memegangi tubuh pak Purbo untuk didudukan kembali di kursinya tangan pak Purbo tampak gemetar dengan terbata-bata ia berkata kepada Nyoto kalau akhir-akhir ini ia selalu mimpi didatangi oleh mbak Karso yang mana di dalam mimpi itu mbak Karso selalu meminta agar dia menjenguk Nyoto namun dengan keadaan pak Purbo sekarang rasanya tidak mungkin beliau berpergian keluar dari rumah kamu sementara tinggallah di rumah ini saja dengan anak dan istrimu saya tahu pang gepluk sudah datang ini akan sangat membahayakan ucap pak Purbo terbatas yang segera ditolak oleh Nyoto dengan lembut tidak bisa pak dengan segala hormat apa nanti kata orang-orang jika saya pergi bisa mencoreng nama almarhum bapak kata Nyoto dengan hati-hati pak Purbo menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari Nyoto itu dahinya sejenak mengernyit seperti memikirkan sesuatu hingga tidak lama setelah itu ia pun berkata kepada Nyoto sudah berapa orang yang meninggal tanya pak Purbo kalau dihitung mulai bapak kalau tidak salah sudah ada tujuh orang memangnya kenapa pak jawab Nyoto yang berbalik bertanya apa maksud pertanyaan itu pak Purbo terdiam sejenak mendengar jawaban itu dengan payah ia menghala nafas dan setelah itu langsung berkata kepada Nyoto besok lima hari lagi kamu kesini dengan kawan-kawanmu jangan lupa lima hari lagi tidak kurang dan tidak lebih kata pak Purbo membingungkan Nyoto kembali ke rumah ustaz Soekar pada intinya sepertinya pak Purbo tidak bisa membantu dan datang secara langsung karena keadaan fisiknya sekarang yang dirasa sangat tidak memungkinkan tapi beruntung harapan itu belum pupus sepenuhnya mendengar cerita dari Nyoto barusan awalnya semua tampak bingung dan tidak paham ya seperti itu pada bingung kan saya saja bingung aneh sekali setelah bicara seperti itu saya langsung buru-buru disuruh pulang oleh pak Purbo yang jelas kita harus segera soan kesana kata Nyoto menutup ceritanya jangan-jangan itu buang tabiat mas sudah sekarang saja kita soan kesana nanti orangnya keburu mati lho tangkap mas Panggi dengan cendrono jangan ngawur lagi pula kalau memang kita harus kesana waktunya bukan sekarang sambut Nyoto atas perkataan mas Panggi yang seketika langsung dipotong oleh pak Gugat eh lima hari lagi berarti besok kan kata pak Gugat ya bener besok jawab Nyoto saat itu terjadi sedikit berdebatan antara Lek Kantong dan mas Panggi yang ingin soan ke pak Purbo hari ini juga dengan Nyoto dan Bejo yang menyarankan untuk pergi esok hari saja sesuai dengan perkataan pak Purbo yang tadi Nyoto ceritakan Ustadz Soekar yang berada di tengah-tengah akhirnya memilih untuk mengikuti saran pak Gugat Nyoto dan Bejo dengan memberi pengertian kepada mas Panggi dan Lek Kantong Sudahlah menurut saja kalian paham tidak sih dengan perkataan pak Purbo tadi tidak kurang dan tidak lebih kata Ustadz Soekar menengahi perdebatan itu sampai akhirnya obrolan itu pun selesai dengan kesimpulan bahwa 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan soan ke rumah pak Purbo besok hari untuk mencari jalan keluar dari masalah ini singkat cerita malam pun menjelang malam dimana serangan sawan itu kembali datang menyerang mereka semua tidak terkecuali dengan mas Panggi yang malam ini juga merasakan serangan sawan itu tapi ternyata malam ini Sang Tullah tidak datang sendirian melainkan bersama Mari Wongso lelembut biadab itu yang ternyata meneror mereka satu bersatu kita mulai dengan Ustadz Soekar ia tampak duduk di ruang tamunya di waktu yang hampir tengah malam itu dengan mengenakan mantel tebal untuk menghangatkan tubuhnya ia yang menggigil masih mencoba terus bersikir diantara sakitnya serangan sawan itu yang kerap kali terjeda oleh rasa mual yang harus ia muntahkan ke dalam ember kecil yang sudah Ustadz Soekar persiapkan di depannya hingga menit demi menit pun berganti bersamaan dengan Ustadz Soekar yang akhirnya menemukan posisi ternyaman dalam duduknya kini kepalanya menengada ke belakang untuk memberi kesempatan kepada matanya yang sebenarnya sangat lelah dan ingin terpejam sampai akhirnya beberapa lama setelah itu ia pun tanpa sadar terlelap dalam duduknya entah berapa lama waktu ia terlelap saat itu yang jelas malam itu ia dibangunkan oleh sesuatu yang mengguncang tubuhnya Ustadz Soekar terbangun dan sedikit membuka matanya dengan sayup saat itu ia mengira istrinya lah yang membangunkannya untuk memintanya agar pindah ke dalam kamar sebu ucapnya sedikit kesal karena merasa sang istri membangunkannya dengan kasar bangunin orang sakit itu mbok yo biasa saja gerutunya seraya membuka matanya lebih lebar dan segera memeriksa keadaan di sekitarnya loh kok sepi batinya seketika setelah memeriksa keadaan sekeliling yang tampak senyap bonek bonek ucap Ustadz Soekar memanggil istrinya bonek bonek timpalnya lagi sedikit menaikkan suaranya namun tidak ada terdengar jawaban dari istrinya hingga ia pun kembali memanggil untuk ketiga kalinya bu bonek ucapnya lagi yang kini terdengar lebih keras dari sebelumnya dan barulah disini sebuah jawaban terdengar merespon panggilan Ustadz Soekar itu tapi mendengar jawaban itu justru malah membuat tengkuknya bergidik karena ia segera sadar kalau suara yang baru saja menyahutnya itu menurutnya bukanlah suara dari sang istri bangun terdengar suara tidak lasing menyahutnya astagfirullah ucapnya terkejut karena tahu suara itu bukanlah suara dari istrinya dan benar saja karena tidak lama setelah itu secara tiba-tiba dan entah dari mana datangnya sudah duduk begitu saja sosok dihadapannya ya siapa lagi kalau bukan Marni Wongso yang kini mendesis aneh di hadapan Ustadz Soekar yang terduduk kaku perlahan Ustadz Soekar mencoba menata nafasnya dan mulai membaca doa-doa yang ia ingat di kepalanya lidah Ustadz Soekar terasa keluh pandangannya dipaksa untuk terus menatap lelembut janam itu yang kini mulai berisarat aneh dengan mengepalkan tangannya seraya mengucap kata-kata tidak jelas yang membisik doa yang terucap oleh Ustadz Soekar kini saling bersautan dengan bisikan mantra aneh yang keluar dari mulut Marni Wongso seakan tengah bertarung menunjukkan siapa yang bisa bertahan seisi ruangan dibuat bergetar oleh hal itu begitu juga dengan dua buah lentera yang tiba-tiba mati tertiup angin sampai akhirnya semua terhenti ketika lentera yang berada di dekat Ustadz Soekar terjatuh karena getaran itu dah lentera yang untungnya sudah mati itu terjatuh memecahkan kata semprongnya dan setelah itu Marni Wongso hilang begitu saja di hadapan Ustadz Soekar dengan nafas yang masih tersegal-segal dan keringat yang berjucuran ia segera bangkit dan berlari masuk ke kamarnya astagfirullah ucap Ustadz Soekar sambil berlari ke kamarnya melompat dan langsung meringkuk di atas ranjang tidurnya sementara itu di waktu yang hampir bersamaan keadaan yang kurang lebih sama ternyata juga dialami oleh Pak Gugat di malam itu yang kali ini ia mengalaminya bersama istrinya Pak Gugat yang saat itu sudah terlelap dalam pening kepalanya yang hebat harus terbangun oleh tiupan angin di kakinya karena selimut jariknya yang tersingkap Pak Gugat yang merubah posisi tidurnya sambil membenarkan selimutnya namun belum beberapa detik berlalu setelah itu tiba-tiba saja ada tangan dingin yang memegangi kakinya Allah seketika Pak Gugat terkejut dan berteriak panik sambil memencamkan matanya Pak Gugat berusaha memberontak dan menarik kakinya teriaknya lagi yang kini mulai memaksa untuk melihat ke arah bawah kakinya dan terlihatlah di mata Pak Gugat sosok yang sedang memegangi kakinya itu dengan wujud yang tentu sangat Pak Gugat kenali sang istri yang terbangun karena teriakan itu awalnya mengira Pak Gugat hanya mengigau atau mimpi buruk saja karena memang hal itulah yang kerap terjadi kepada Pak Gugat akhir-akhir ini sampai akhirnya ada apa toh pak tanya sang istri dengan sedikit kesal yang mana langsung dijawab oleh Pak Gugat dengan menunjuk-nunjuk tangannya ke arah bawah kakinya sang istri spontan menoleh dan terlihat juga kini di matanya sosok perempuan berbaju putih yang tengah memegangi kaki suaminya itu melihat itu istri Pak Gugat langsung berteriak sambil menutup wajahnya ini adalah untuk pertama kalinya ia melihat rupa lelembut kali lanang itu hingga akhirnya istri Pak Gugat yang sudah tidak sanggup pun langsung pingsan beberapa detik setelah melihat itu membiarkan Pak Gugat yang kini sudah semakin tenggelam dalam ketakutannya terlihat Pak Gugat yang tadi teriak ketakutan kini nampak terdiam gagu dan menata pasrah kepada lelembut itu untuk beberapa saat hingga suasana pun berubah menjadi semakin tidak tergambarkan ketika sosok yang dikenali sebagai lelembut Marni Wongso itu kini mulai bangkit dan merangkak naik ke atas tempat tidur ampun 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 ucap Pak Gugat liri Marni Wongso semakin merangkak dan naik ke tubuh Pak Gugat mengikik mendesis dan menindi seperti hendak mencekik hingga seiring pandangannya yang semakin gelap akhirnya Pak Gugat pun tidak sadarkan diri di waktu yang hampir bersamaan teror serupa namun berbeda juga diarami oleh Pejo ia yang malam itu belum sepenuhnya terlelap terlihat bangkit dari tidurnya tenggorokannya terasa kering ia pun berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih dan langkahnya tampak payah namun apadaya sejak kepergian Mbak Ibu kini ia harus melayani dirinya sendiri singkat cerita setelah mengambil minum di dapur Pejo yang hendak berjalan kembali ke kamarnya seketika berhenti melangkah karena mendengar suara kentungan suara kentungan terdengar jelas di telinga Pejo siapa lagi yang mati batin Pejo setelah mencermati irama cedah suara kentungan itu suaranya begitu dekat membuat Pejo yang penasaran bergegas melangkah dan hendak mengitip dari jendela depan sempat terlintas di pikirannya tentang lelambut itu namun itu segera tertampik ketika terdengar suara lelaki yang berteriak roco pati dari depan rumahnya mendengar suara itu ia yang semula hanya ingin mengitip saja kini lebih percaya diri dan mulai menarik engsel pintu dan segera membukanya namun setelah Pejo berada di luar rumah suara kentungan dan teriakan itu mendadak hilang Pejo pun melangkah maju hingga ke jalan depan rumahnya untuk memastikan namun semuanya nihil Pejo pun kembali berjalan masuk ke rumahnya ketika angin dingin menerpat tubuhnya yang tidak sehat lah mungkin aku salah dengar batin Pejo sambil berjalan hingga ketika ia sampai di depan pintu dan hendak masuk ke dalam rumahnya dengan tiba-tiba suara kentungan itu kembali terdengar jelas di belakang Pejo Pejo agak sedikit terkejut oleh suara itu namun dengan spontan ia menoleh membalikan bedanya dan apa yang nampak sungguh tidak terkirakan ya Marni Wongso tentunya yang kini terlihat samar berdiri di jalan depan rumahnya menghadap ke arah Pejo Rojo Pati terdengar lagi suara kentungan bambu yang diakhiri dengan suara lelaki berteriak Rojo Pati itu yang ternyata keluar dari mulut Marni Wongso Pejo hanya bisa terpaku melihat itu sekuat tenaga ia mencoba berteriak namun yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan-erangan liri entah berapa lama itu bertahan sampai akhirnya untuk kesekian kalinya suara aneh itu kembali terdengar Rojo Pati Marni Wongso yang kembali mengeluarkan suara aneh itu kini melesat begitu saja dan sekarang berdiri menengahdakan tangannya menyeringai di depan Pejo yang masih mematung ketakutan Allahu Akbar Allahu Akbar ucap Pejo dengan lidahnya yang sangat keluh melangkah mundur dengan perlahan sampai akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam rumahnya tanpa sempat menutup pintu ia merayap menuju kamarnya namun pandangan Pejo menjadi gelap sebelum ia sampai Pejo pun tidak sadarkan diri dan terkeletak di depan pintu kamarnya dan masih di waktu yang sama Mas Panggi tampak mengerang dalam tidurnya sepertinya ia sedang ketindihan sang istri yang terbangun karena itu mencoba menyadarkan suaminya dengan mengguncangkan tubuhnya bangun mas bangun ucap istrinya dengan matanya yang masih sayu menggoyangkan tubuh Mas Panggi ah ah teriak Mas Panggi yang berhasil terlepas dari tindihnya dan langsung menatap istrinya dengan wajah yang sudah penuh dengan pelu ada apa mas tanya sang istri yang pada saat itu juga langsung disela oleh pekik tawa yang terdengar di depan rumah dahi Mas Panggi mengernyit mencermati suara itu dengan sang istri yang kini langsung memeluk erat tangan Mas Panggi yang matanya tampak merah sebentar dek kata Mas Panggi seraya melepaskan tangan istrinya dengan pelan mau kemana mas tanya sang istri ketakutan Mas Panggi beranjak begitu saja dari ranjangnya berjalan keluar dari kamar seraya mencabut sabit yang terselip di dinding ruang tengah Mas Panggi pun berjalan menuju pintu depan sambil mencermati suara itu dari luar batinya yang kini mulai membuka pelan pintu depan rumahnya pekik tawa mulai berubah menjadi nyanyian gending jawa dengan nada bergumam bersamaan dengan pintu yang sudah terbuka sepenuhnya dan tepat di pekarangan depan rumahnya sesosok wanita berbaju putih tampak jongkok sambil bernyanyi meski terlihat samar namun itu cukup terlihat jelas untuk Mas Panggi yang kini mulai menarik nafasnya dalam-dalam dan berteriak bejingan kamu teriak Mas Panggi sambil mengacungkan sabitnya ke arah lelembut itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Marni Wongso biang gerok dari semua kekacauan ini Marni Wongso tampak merespon teriakan Mas Panggi itu lelembut itu menoleh dan kini menatap tajam Mas Panggi sambil menyeringai tubuh Mas Panggi gemetar dibuatnya namun sepertinya kemarahan Mas Panggi sudah menyingkirkan rasa takutnya jauh-jauh hingga ia pun kembali mencacil lelembut itu yang kali ini dibarengi dengan lemparan sabit yang ada di genggamannya brengsek kamu pikir saya takut sentak Mas Panggi tanpa aba langsung melemparkan sabit itu karena Marni Wongso dengan sekuat tenaga yang lagi-lagi dengan ajaib berhasil membuat sosok itu menghilang dari hadapannya dengan nafas yang terengang-engang Mas Panggi kembali masuk ke rumahnya dengan tangan yang gemetar ia berjalan langkahnya gontai seraya memegangi kepalanya yang mendadak pening Mas Panggi masuk lagi ke kamarnya mengajak istrinya kembali untuk tidur sudah dek sekarang tidur saja kata Mas Panggi yang langsung merebah di atas ranjangnya seakan tidak terjadi apa-apa malam itu adalah malam yang berbeda bagi para orang-orang terpilih itu Marni Wongso datang bersama serangan sawannya dan meneror mereka satu persatu seperti yang terjadi pada Ustadz Sukar Pak Gugat Bejo dan Mas Panggi di malam itu kejadian serupa juga di alami Nyoto dan Lek Kantok semua terlihat ketika keesokan harinya dengan orang-orang terpilih itu sebelum mereka berangkat soan ke rumah Pak Purbo Nyoto Ustadz Sukar Lek Kantong Pak Gugat Bejo dan Mas Panggi tampak saling memberi kesaksian dan menceritakan apa yang telah mereka lalui semalam pagi itu Nyoto Mas Panggi Pak Gugat Lek Kantong dan Bejo terlihat sudah berkumpul di rumah Ustadz Sukar mereka tampak tengah saling bercerita tentang yang terjadi semalam seperti yang sudah diagendakan kemarin hari ini 6 dari 8 orang terpilih yang tersisa itu akan soan ke tempat Pak Purbo untuk mencari petunjuk atas masalah ini terus kita akan menjenguk Lek Sukri kapan Ucap Bejo mengingatkan mereka akan Lek Sukri yang tengah kritis di rumah sakit nanti saja setelah dari Pak Purbo kita mampir ke rumah sakit tanggap Ustadz Sukar saat itu singkat cerita setelah cukup berbincang dan bersiap sekiranya pukul 9 pagi dengan mobil pinjaman dari Pak Cari mereka pun berangkat menuju rumah Pak Purbo wajah-wajah lelah dan tegang terlihat di paras mereka di sepanjang perjalanan yang tidak begitu jauh seperti menggambarkan sisa-sisa ketakutan mereka atas kejadian semalam saya itu sudah berkali-kali melihat Mardi Wongso sampai seperti sudah terbiasa tapi semalam rasanya berbeda sangat berat seperti mau lepas saja nyawa ini cerita nyoto di tengah perjalanan menuju rumah Pak Purbo itu ya jelas Thomas orang lagi masuk angin dilihatin demit rasanya ya pasti tidak karuan orang saya yang badannya sehat saja aslinya juga ketakutan tanggap Mas Panggi kala itu di perjalanan itu mereka kembali saling menceritakan lagi perihal purwa rupa kedatangan Mardi Wongso semalam hingga tidak terasa sampailah mereka di rumah Pak Purbo eh ada tamu dari duku ini monggo silahkan sudah ditunggu oleh bapak sambut salah satu anak Pak Purbo yang tengah menyapu di halaman depan rumah mereka pun segera masuk terlihat Pak Purbo sudah duduk menunggu di ruang tamu sambil mengisap rokok loh sampian sehat kok sudah merokok saja ucap Nyoto seraya bersalaman dan segera diikuti oleh yang lain kalau mulut dan pikiran sudah sehat tapi badan dan kakinya ini yang masih loyo tidak bisa jalan jawab Pak Purbo sedikit berkelakar Pak Purbo terlihat lebih bugar daripada tempoh hari saat terakhir Nyoto menjenguknya bicaranya juga sudah lancar tidak terbatas hingga membuat perbincangan menjadi semakin enak dan nyaman setelah cukup berbaca-basi akhirnya masuklah mereka pada obrolan inti bersamaan dengan anak Pak Purbo yang masuk membawakan minuman untuk mereka silahkan minumannya mohon maaf agak lama air panasnya baru saja mateng ucap anak Pak Purbo seraya meletakkan satu persatu cangkir minuman itu di atas meja sebentar ya jangan diminum dulu ucap Pak Purbo yang membuat mereka semua sedikit keheranan do ambilkan kain jarik bapak itu di dalam lemari kata Pak Purbo menyuruh anaknya sementara itu Pak Purbo pun meminta mereka semua untuk membuka bajunya masing-masing entah apa yang akan dia lakukan yang jelas saat itu mereka hanya menurut saja hingga setelah kain jarik sudah diberikan kali ini kali ini ia menyuruh mereka untuk berbaris satu persatu jongkok menghadapnya nyoto yang pertama kalinya maju ia menghadap Pak Purbo dengan posisi layaknya sungkeman seraya mengucapkan mantra-mantra jawa kain jarikun ditepuk-tepuk pelan di kepala dan punggung nyoto dan setelah itu segera menyuruh nyoto untuk duduk di lantai disusul oleh yang lain satu persatu hingga selesai ditunggu sebentar ya biar keluar dulu sawahnya tapi jangan kaget ucap Pak Purbo dengan sedikit tersenyum dan menyuruh anaknya untuk menggelar daun-daun pisang di depannya tidak lama setelah itu sebuah reaksi mulai muncul diawali oleh Ustadz Sukur yang tiba-tiba saja mual tidak terkendali dan langsung memuntahkan cairan hitam dari mulutnya bersamaan dengan itu hal sama terjadi juga kepada Lek Kantong dan Pak Gugat Bejo dan Nyotok namun tidak begitu dengan Mas Panggi yang tampaknya mengalami reaksi yang agak berbeda dari teman-temannya bak 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 Mas Panggi menghentakkan tangannya ke lantai ia tampak masih berusaha memuntahkan sesuatu yang seperti tertahan di tenggorokan ini gongnya ambil saja pakai tanganmu kata Pak Purbo kata Pak Purbo ketika melihat reaksi Mas Panggi yang seperti itu mata Mas Panggi mulai memerah begitu juga dengan wajahnya ia tampak mulai kesulitan bernafas sampai akhirnya dengan tangan yang gemetar Mas Panggi pun memasukkan dua jemarinya ke dalam mulutnya dan menarik sesuatu yang tertahan di tenggorokannya itu dan gumpalan rambut yang cukup panjang pun terlihat ditarik dengan jemarinya kawan-kawan hanya bisa bergiti keheranan menyaksikan hal itu dan gumpalan rambut itu dijatuhkan di atas daun pisang yang sudah dilapiskan bercampur dengan lendir-lendir darah yang hitam Pak Purbo pun berujar beberapa saat kemudian setelah itu beliau berkata bahwa tadi yang mereka muntahkan adalah mala yang ditanam Marni Wongso kepada mereka mala juga inilah yang mungkin beberapa hari ini menyiksa mereka setiap petang menjelang kalau saya kenapa ya Pak soalnya selama ini hanya saya sendiri yang tidak terkena serangan sawan itu tanya Mas Panggi yang masih kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya kamu adalah gongnya nak besok yang akan aku pasrai ini untuk melawan Marni Wongso ya kamu itu kata Pak Purbo seraya memperlihatkan sebuah bungkusan kafan yang ia ambil dari sakunya ah ngelawan lo lembut biadab itu batin Mas Panggi yang semakin tidak paham dengan kata-kata Pak Purbo Pak Purbo membuka bungkusan itu dan memperlihatkan isinya kepada mereka semua yang ternyata adalah sebuah paku besar berukuran satu jengkal orang dewasa aroma minyak lenik seketika menyerbak bersamaan dengan dikeluarkannya paku itu dan Mas Panggi pun kembali bertanya kenapa harus saya pak tanya Mas Panggi yang segera mendapat penjelasan seadanya dari Pak Purbo dengan apa yang dimuntahkan tadi oleh Mas Panggi dan kenapa selama ini ia tidak terkena efek dari malah lelebut itu sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa Mas Panggi mempunyai aura yang cukup kuat untuk menghadapi Marni Wongso tapi dalam hal seperti ini tetap saja tidak ada satu kata atau kalimat pun yang bisa menjabarkan dengan masuk akal sudah kamu menurut saja nanti saya ajarkan bagaimana tata caranya ucarnya kepada Mas Panggi dan Pak Purbo kembali memberikan penjelasan waktu kalian tidak banyak loh ini harus segera diselesaikan sebelum pintu Pak Gebluk terbuka sepenuhnya kata Pak Purbo caranya bagaimana Ustadz Sukar gini bertanya besok malam Selasa Kliwon tancapkanlah paku ini di rumah lelembut itu tapi dengan syarat kalian semua harus puasa muti tiga hari sebelum itu kata Pak Purbo kepada mereka seraya memberikan paku itu kepada Mas Panggi pada intinya mereka akan melakukan itu secara bersama-sama dengan Mas Panggi sebagai orang yang nanti akan menancapkan paku itu di tempat yang dihuni oleh sosok Marni Wongso ya di pohon terbesi yang berada di kali lanang itu semuapun terdiam dan terlihat mengangguk mendengarkan penjelasan yang sebenarnya tidak sepenuhnya mereka pahami itu sampai akhirnya terlintas oleh Nyoto dipikirannya tentang Lek Sukri satu lagi orang terpilih yang saat itu tidak ikut bersama mereka di sana oh ya Pak masih ada satu orang lagi yang tidak ikut ke sini tanya Nyoto tiba-tiba yang seketika membuat raut wajah Mbak Purbo menjadi agak berubah kenapa kok tidak ikut ke sini tanya Pak Purbo dengan sedikit menyentak sedang kritis Pak habis dikeroyok masa kemarin karena hendak mengamuk istrinya jawab Nyoto yang langsung ditanggapi Pak Purbo sambil menggelengkan kepalanya semoga saja masih ada waktu jawab Pak Purbo sambil menyuruh salah satu dari mereka untuk mengambil sebuah kalender yang terpajang di rumah itu tolong ambilkan kalender itu pintanya yang dengan sigap langsung diambil oleh Pejo dan diberikan kepada Pak Purbo dengan penglihatan usurnya Pak Purbo mencermati kalender itu untuk mengetahui berapa lama lagi hari penghakiman terhadap Mari Wongso itu akan tiba hingga tidak selang beberapa lama setelah itu beliau pun berkata dengan wajah yang sedikit lega bagus tidak harus menunggu lama malam Selasa Kliwon tinggal 4 hari lagi itu artinya hari besok kalian semua sudah mulai puasa muti terang Pak Purbo Pak Purbo pun kembali melanjutkan penjelasannya memberitahu kepada mereka apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus disiapkan nanti sebagai langkah untuk memutuskan tulah lelembut Marni Wongso itu hingga akhirnya setelah semua dirasa cukup jelas obrolan itu pun berakhir bersamaan dengan ajand suhur yang berkumandang dan beberapa saat setelah itu orang-orang terpilih itu pun berpamitan kepada Pak Purbo ya sudah pak saya dan teman-teman pamit pulang jika nanti ada yang kurang paham kita soan kesini lagi kata Nyoto mewakili teman-temannya mereka pun pergi dari rumah Pak Purbo dan seperti yang sudah direncanakan tadi mereka akan mampir dulu ke rumah sakit untuk menjenguk klik sukuri yang tengah dirawat di sana sampean beneran sanggup Thomas tanya Ustaz Sukar kepada Mas Panggi ketika baru beberapa menit mobil mereka berjalan harus sanggup lah Ustaz kalau saya sih hanya ikut perintah orang yang lebih tahu tentang ini saja merah ya merah hijau ya hijau wani jawab Mas Panggi dengan tegas andai saja dari dulu Pak Purbo bisa membantu mungkin tidak akan ada korban ya selalik kantong di perjalanan itu benar juga sih tapi entahlah mungkin ini sudah jalan Tuhan yang terpenting sekarang kita sudah punya bekal untuk menyelesaikan masalah ini tanggap Nyoto atas pernyataan Lik Kantong barusan singkat cerita sambilah mereka di rumah sakit tempat Lik Sukri dirawat buru-buru mereka berjalan ke lobby dan bertanya kepada suster yang berjaga permisi pasien atas nama Sukirman ada di kamar mana ya mbak tanya Ustaz Sukar kepada petugas jaga bapak Sukirman ya sebentar ya pak jawab suster seraya membuka berkas dan mencari oh itu pak di bangsal kambuja nomor 13 baru masuk kemarin kan pokoknya yang di depan pintunya ada polisinya kata suster yang tentu seketika membuat mereka semua sedikit terkejut enggak mbak laras baru kemarin dia masuk jawab Nyoto yang segera ditanya kembali oleh suster itu eh sebentar maaf panjangan-panjangan ini siapanya ya polisi kak kata suster tidak mbak kita ini tetangganya sambar mas panggi oh sepertinya tidak boleh dicenguk tapi coba saja ding bilang sama pak polisi yang berjaga disana kata suster lagi kepada mereka tanpa menanggapi kata terakhir dari suster jaga itu mereka pun berjalan begitu saja sesuai dengan petunjuk menuju bangsal kamboja nomor 13 dan benar saja sesampainya mereka disana memang tampak dua orang berambut cepat tengah duduk-duduk di depan pintu bangsal itu mereka segera mendekat ke pintu bangsal dan sesuai yang diperkirakan dua orang itu segera berdiri mencegah mereka untuk masuk ke dalam maaf ada kepentingan apa pasien di dalam adalah tersangka yang sedang dalam pengawasan kami ucap salah satu polisi yang berjaga itu yun sewu kami semua adalah tetangganya jawab ustaz sukar dengan lembut yang malah langsung ditimpal oleh mas panggi tersangka orang kesurupan sekarang bisa masuk pejara kata mas panggi ketus dan sedikit meninggi maaf tapi ini sudah perintah dari atasan pasien ini tidak boleh dicenguk jawab polisi itu seraya menatap mas panggi sudah sudah kita pulang saja kata nyoto seraya menepuk dada mas panggi yang wajahnya sudah merah kedatangan mereka ke rumah sakit itu nyatanya sia-sia mereka yang tidak diperbolehkan untuk masuk itu pun segera berlalu pergi meninggalkan tempat itu hati-hati pak jangan lupa burkulnya di dobel kalau ngamuk tidak cukup dua orang loh untuk mengatasinya ucap mas panggi dengan sangat songok sebelum berjalan pergi meninggalkan bangsal itu kasihan le sukri orangnya marah saja tidak bisa sekarang malah mau di penjara karena tindakan yang sebenarnya di luar kendalinya kata mas panggi saat mereka semua sudah sampai di tempat parkir ya begitulah mas namanya hukum mau bagaimanapun menurut hukum tetap le sukri yang salah lawong yang melakukan saja ya tangannya sendiri terang ustaz sukar kepada mas panggi seraya mereka naik ke atas bak mobil dan mereka pun kembali berkendara menuju arah pulang hingga setelah berpuluh menit berlalu akhirnya sampailah mereka di desanya mereka semua turun tepat di depan rumah pak carik tampak disana pak carik dan pak lura sudah berdiri menyambut yang mana tidak lama setelah itu pak lura langsung bertanya warta baik apa yang mereka bawa tenang mas lura aman kita sudah mendapatkan solusinya kata mas panggi seraya memperlihatkan bungkusan kapan berisi paku itu kepada pak lura yang jelas untuk tiga hari ke depan saya bersama kawan-kawan jangan diganggu dulu kata ustaz sukar kini dengan mantap eh bagaimana dengan leh sukri coba tanya pak lura kalau-kalau bisa membantu salah bejo beberapa saat setelah itu memang bagaimana keadaan di sukri sekarang tangga pak lura mempertanyakan hmm bukan masalah itu mas lura tapi masalahnya leh sukri sekarang akan masuk penjara gara-gara itu kata leh kantong mencoba menjelaskan hingga pembicaraan pun dilanjut di dalam rumah pacari yang mana pada akhirnya sedikit mendapat kelegaan karena pak lura yang berjanji akan berusaha mengatasi itu walah gak apa-apa semoga saja belum sampai polres kalau orang-orang pol seksi ini saya kenal semua nanti saya yang akan memberi penjelasan di kantor kata pak lura yang sedikit membuat mereka lega sehingga cerita sore pun sudah menjelang seiring dengan matahari yang kian tenggelam bersama dengan orang-orang terpilih itu yang sudah tampak menunggu di rumahnya masing-masing apa yang mereka tunggu adalah serangan sawan itu yang katanya sudah hilang sejak tadi di rumah pak purbo dan benar saja saat azan mahrif berkumandang nyoto plek kantong bejo pak gugat dan ustaz sukar tidak lagi merasakan malah itu bersama dengan itu mas panggi tengah berjalan menuju rumah ustaz sukar pakaiannya kelimis rapi dengan sarung dan baju koko nyatanya ia juga ingin membuktikan apa yang diujarkan oleh pak purbus yang tadi bagaimana ustaz kata mas panggi setelah sampai di rumah ustaz sukar ia masuk begitu saja dan melihat pak kaum itu sedang duduk di ruang tamunya eh ucap ustaz sukar sedikit terkejut bagaimana apa yang sekarang dirasakan tanya mas panggi kembali ustaz sukar sedikit tersenyum dan menganggukan kepalanya yang mana segera dibalas oleh mas panggi dengan mengajaknya pergi ke masjid apakah tidak melihat saya sudah memakai sarung begini ustaz ayo kita sholat mahrif di masjid pelakar mas panggi kepada orang yang terlihat lebih beragama darinya itu mas panggi dan ustaz sukar pun berjalan menuju masjid untuk menjalankan sholat mahrif disana mereka juga bertemu dengan yang lain yaitu lek kantong nyoto bejo dan pak gugat selesai sholat mahrif mereka terlihat duduk di teras masjid sembari menunggu isatiba orang-orang terpilih itu tanpa berbincang bagaimana kalian sudah mengerti aturan cara puasa muti kan tanya ustaz sukar di perbincangan itu sudah ustaz yang penting sahur dan bukanya serba tawar dan putih kan jawab bejo eh tapi jangan lupa loh habis buka kita tetap harus muti setelah pak gugat saat itu iya betul kalau itu sih sebenarnya enteng tapi buat saya yang berat itu tidak boleh ngopi sama ngerokok itu loh tanggap nyoto sedikit tertawa sambil mengeluarkan sopekan halaman buku primbon dari sakunya yang berisi tata cara melaksanakan puasa muti itu mereka pun terus berbincang tapi untuk kali ini orang-orang terpilih itu terlihat mulai bisa menertawakan semua ini menertawakan beban satu desa yang harus mereka pikul itu terlepas dari semua kemalangan yang berbulan-bulan ini terjadi tapi setidaknya harapan sudah mulai muncul meski belum bisa dipastikan sepenuhnya tapi setidaknya mereka sudah mempunyai cara yang tidak serampangan untuk menghentikan pak gugat yang konon sudah datang ini apakah kalian semua sadar kalau selama ini kita semua hanya berpegang kepada iman dan kengeyelan saja kelakar nyoto yang langsung diiyakan oleh yang lain hingga tidak terasa isa menjelang mereka pun menjalankan sholat bersama dan setelah itu pulang ke rumahnya masing-masing sampai ketemu tiga hari lagi di hari penghakiman ya canda mas panggi saat orang-orang terpilih itu keluar dari halaman masjid dan hendak pulang ke rumahnya mereka yang sudah terlalu berilusi mencium aroma-aroma kemenangan itu pun berjalan pulang dengan wajah-wajah legah tanpa mereka semua sadari bahwa teror masih akan berlanjut di malam ini jadi puasa muti mas nyoto yang baru saja sampai di rumah langsung disambut oleh istrinya dengan pertanyaan itu ya jadilah sudah perintah pak burgo seperti itu jawab nyoto seraya melepas baju muslimnya dan hendak menggantinya dengan kaos oblong itu saya sudah masak bebek kesukaanmu mas untuk penutup besok jendengankan sudah mulai puasa kata istri nyoto yang tentu langsung disambut riang gembira olehnya malam itu nyoto anak dan istrinya pun makan bersama di satu meja yang mana itu cukup mengendorkan suasana bulan-bulan terakhir ini yang terasa tegang kaku dan kurang kebersamaan karena nyoto yang belakangan ini memang lebih disibukan oleh kejadian-kejadian yang menimpa desa ini namun disalah kehangatan di atas meja makan itu sebenarnya ada keanehan yang tidak nyoto dan istrinya sadari yaitu dengan Sasoko anaknya yang waktu itu tampak lebih pendiam di saat ayah dan ibunya terlihat banyak berbincang Sasoko terlihat sangat lahap dan terhitung sudah tiga kali ia mengambil nasi walah mentang-mentang lauknya cocok makanya nambah-nambah terus ucap nyoto kepada anaknya yang hanya ditanggapi dengan gumaman kecil hingga makan pun selesai dan lagi-lagi Sasoko menunjukkan hal yang tidak biasa itu terlihat dari Sasoko yang masuk begitu saja ke dalam kamarnya meninggalkan meja makan itu tanpa satu kata pun terucap dari mulutnya kenapa sih anak itu tanya nyotok kepada Surti istrinya beberapa saat setelah Sasoko masuk ke dalam kamarnya tidak tahu ya pak namanya juga anak bocah jawab sang istri yang mewajarkan hal tersebut singkat cerita berpuluh menit berlalu Surti sang istri sudah ada di dalam kamarnya sepertinya ia sudah tidur terlebih dahulu tapi beda halnya dengan nyoto yang kini tampak berduduk santai di ruang tamu seraya mengisap rokoknya semoga saja semua bisa diakhiri batin nyoto kala itu sambil memandang keluar jendela rumahnya yang tirainya sedikit tersingkat menit demi menit berlalu seiring dengan beberapa linting tembakau yang nyoto hisap saat itu bersama lamunannya yang terpecah oleh sesuatu yang tiba-tiba saja berada di balik jendelanya apa itu astagfirullah batin nyoto sedikit terperajat melihat seperti ada sosok samar di balik jendela rumahnya itu namun belum sampai ia mencermati secara tiba-tiba juga sosok samar itu menghilang begitu saja apa aku salah lihat batin nyoto yang kini mendekat dan menyingkap tirai jendelanya itu lebih lebar namun setelah ia benar-benar mendekat nyatanya tidak ada yang nyoto lihat selain kegelapan di halaman depan rumahnya wah memang sudah tidak normal mata ini kata nyoto liri seraya hendak berbalik untuk duduk kembali namun seketika ia dibuat terkejut saat melihat sasongko anaknya sudah berdiri di belakangnya pasto firwo leh jantung bapak arp copot kata nyoto melihat anaknya yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakang kursi yang hendak di duduknya itu sasongko berdiri aneh tanpa ekspresi menatap kosong ke arah jendela leh panggil nyoto mendekat seraya melambekan tangannya di depan wajah anaknya itu wah melindur cahiki ucapnya ia pun hendak menuntun anaknya itu kembali ke kamarnya dirangkulnya pundak sasongko namun ketika ia hendak membalikan tubuhnya tiba-tiba suara tawa terdengar dari arah belakang ya sepertinya dari arah jendela waduh ucap nyoto yang langkahnya terhenti dengan sedikit ragu ia pun meraih tasbih dari dalam saku jalanannya dan segera berbalik tanpa abah ah sentaknya seraya menghadap ke arah jendela ruang tamunya itu namun lagi-lagi tidak ada siapapun dibaliknya nyoto pun berjalan mendekati jendela membiarkan anaknya yang masih berdiri mematung di belakangnya dan tiba-tiba muncullah lelembut itu dengan pekik tawanya dibalik jendela membuat nyoto yang terkejut seketika berbalik dan ingin berlari namun sekali lagi langkahnya terhenti ketika ternyata Marni Wongso kini sudah berpindah menghadang di depannya Sasongko anaknya yang harusnya berdiri di situ juga tidak lagi dilihatnya berganti dengan lelembut itu yang sekarang celuluk membungkuk mengamati nyoto dengan tatapan tajam jantung nyoto terasa berhenti matanya mau tidak mau harus menyaksikan pura rupa dari Marni Wongso untuk kesekian kalinya dengan nafas terengah nyoto menatap lelembut itu dari atas hingga bawah yang untuk kali ini dengan samar namun gamblang ia melihat wujud kaki dari Marni Wongso itu yang terlihat seperti binatang terangnya kelut seberapa seringpun dia melihat itu tetap saja rasa takutnya selalu tidak terbendung sampai akhirnya entah bagaimana dan setelah berapa lama itu bertahan nyoto pun kala itu maju begitu saja dengan sisa-sisa keberaniannya ia mengepalkan tangannya dan menghantam wujud Marni Wongso itu dengan sekuat tenaga Allahuakbar teriaknya seraya menghantam ke arah lelembut itu namun bersamaan dengan itu rupa wujud Marni Wongso seketika berubah menjadi anaknya yang mana sayangnya itu sudah terlambat pukulan terlanjur sampai tepat di perut sasongko yang kini terhuyung jatuh ke lantai ia Allah ucap nyoto yang segera sadar di tengah kebingungan itu sasongko terdengar mengerang kesakitan dan agak sulit bernafas suasana pun seketika berubah menjadi agak panik tampak nyoto yang kini terlihat mengangkat dan mengguncang kuncangkan badan anaknya itu untuk membantunya agar kembali mudah bernafas aduleh aduleh ucap nyoto panik seraya mengguncang tubuh anaknya hingga membuat surti sang istri terbangun karena mendengar kegeduhan itu astagfirullah ucap istrinya saat keluar dari kamar dan bergegas menghampiri setelah melihat itu kenapa ini mas kenapa kata sang istri yang kini ikut panik sampai akhirnya beberapa saat kemudian ketika sasongko telah teratasi barulah disini nyoto mengatakan kepada istrinya apa yang terjadi tadi dimana ia sama sekali tidak bermaksud menyerang anaknya itu saya tidak tahu bu saya benar-benar tidak tahu kata nyoto diselap penjelasannya sementara itu di waktu yang hampir bersamaan sesuatu yang sama ternyata juga terjadi kepada orang-orang terpilih itu seperti yang terjadi kepada nyoto mereka semua juga didatangi oleh Marni Wongso yang mengejawantahkan dirinya berubah menjelma menjadi orang-orang terdekatnya masing-masing kejadian itu terus berulang setiap malamnya selama tiga hari sampai di malam terakhir selesainya puasa muti yang mereka lakukan itu walau terasa hampir gila dibuatnya hari-hari itu akhirnya terlewati juga oleh mereka puasa muti yang diperintahkan oleh Pak Purbo kepada para orang-orang terpilih telah selesai meski dengan payah akhirnya mereka bisa melewatinya kini pagi itu tampak mereka semua tengah berkumpul di rumah nyoto untuk mendiskusikan apa yang selanjutnya harus dilakukan setelah ini hari ini kita soan lagi ke tempat Pak Purbo ya minta petunjuk apa yang harus kita lakukan nanti malam ungkap nyoto dalam pertemuan itu membawa mobil Pak Carik lagi nih tanya Mas Pangki ya saya tadi pagi-pagi sudah izin Pak Carik siang ini mobilnya tidak dipakai jawab nyoto Alhamdulillah semoga saja ini segera berakhir setelah Pak Gugat dalam pembicaraan itu namun baru beberapa detik saja mereka mengecap tiba-tiba Pak Carik datang dengan wajah gugup ia masuk tanpa mengetuk pintu dan langsung berkata Lek Sukri meninggal kata Pak Carik langsung tanpa sempat duduk eh tanggap mereka terperajat baru saja saudaranya datang ke rumah memberikan kabar itu kata Pak Carik lagi innalillahi wa innalillahi roji'un ucap mereka semua aduh terus mau dimakamkan dimana tanya Ustaz Sukar disini kang ini jenazah sedang menuju kemari bersama keluarganya sekarang kita wartakan saja kepada orang-orang ada yang menyiapkan kuburan dan sebagian ikut saya mempersiapkan tenda tugas Pak Carik mereka segera bergegas menjalankan tugasnya masing-masing kemalangan sudah tersiar dan dalam waktu singkat depan rumah Lek Sukri sudah dipenuhi oleh warga di depan rumah Lek Sukri ekspresi orang-orang terlihat datar seperti tidak terkejut dengan wartak kematian ini tanpa banyak bicara mereka sibuk mendirikan tenda yang sudah berbulan-bulan lamanya tidak sempat istirahat selama ini tenda itu seperti hanya berpindah ke satu rumah ke rumah yang lain mas Panggi tampak berdiri gelisah menunggu teman-temannya di depan rumah Lek Sukri hingga Bejo pun datang menghampiri yang lain pada kemana tanya mas Panggi kepada Bejo sedang mengambil mobil di rumah Pak Carik Tadi kata mas Nyoto setelah jenazah sampai disini kita tetap harus ke rumah Pak Purbo Tadi Ustaz Sukar juga sudah bicara dengan Pak Carik terang Bejo tidak lama setelah itu mobil ambulan pun datang dengan si Rene yang segera mengurai suasana di depan rumah itu menandakan bahwa jenazah Lek Sukri sudah tiba mas Panggi dan Bejo yang lebih dulu berada disitu tampak berdiri terpaku seakan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya itu sampai istri Lek Sukri datang menghampiri mereka berdua dan memberikan sebuah kunci tolong mas bukakan pintu ucap istri Lek Sukri sambil memberikan kunci rumahnya dengan matanya yang sembab seraya menggendong si kecil anjan eh iya mbak jawab mas Panggi dengan matanya yang sudah berkaca-kaca tidak selang beberapa lama Nyoto Ustaz Sukar Lek Kantong dan Pak Gugat pun datang membawa mobil Pak Carik mereka yang langsung turun segera masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan bersamaan dengan jenazah Lek Sukri yang sudah dikavani kini dibawa masuk dan dibaringkan apakah sudah disolatkan tanya Ustaz Sukar kepada seseorang petugas yang mengantarkan jenazah sudah kita solatkan pak tadi sebelum dibawa ke sini jawab perawat itu dengan sedikit gugup rombongan ibu-ibu pun datang dan masuk ke dalam rumah tampak juga para istri-istri dari orang-orang terpilih itu yang ikut bersama rombongan itu itu di belakang kata Nyoto kepada istrinya dan para ibu-ibu itu untuk segera menemui istri Lek Sukri yang berada di dalam suasana yang lengang pun seketika menjadi pecah kedatangan para ibu-ibu itu tampaknya membuat kesedihan menjadi tumpah cobaan kok begitu berat seperti ini toh ya Allah teriak istri Lek Sukri yang kini histeris sing sabar ya mbak yang sabar kalimat itulah yang terus terdengar berulang di rumah itu sementara itu Nyoto Mas Panggi Ustadz Sukar Pak Gugat Lek Kantong dan Bejo tampak masih berdiri di depan jenazah Lek Sukri wajahnya terlihat tegang dan gelisah Ayo mau bagaimana ini sekarang menunggu pemakaman atau bagaimana ucap Mas Panggi pelan Kita berangkat saja kalau menunggu pasti lama pokoknya sampai sana kita minta petunjuk dan langsung pulang Tukas Nyoto bersamaan dengan kedatangan Pak Cari yang langsung berkata kepada mereka untuk segera berangkat Cepat kalian berangkat saja yang disini biar saya nanti yang mengurus kata Pak Cari kepada orang-orang terpilih itu dan berangkatlah mereka ke rumah Pak Purbo saat itu juga dengan sedikit terburu dengan wajah-wajah yang tampak tegang gelisah Ah ada-ada saja kata Mas Panggi yang berada dalam kemudi berdampingan dengan Ustadz Soekar di kursi depan mobil bak terbuka itu Tenang Mas pelan-pelan saja yang penting kita sampai ketujuan kata Ustadz Soekar Iya Pak Kaum jawab Mas Panggi seraya sedikit menurunkan kecepatannya Singkat cerita sampailah mereka di rumah Pak Purbo tampak di teras depan rumahnya Pak Purbo sudah duduk menyambut bersama anaknya sepertinya beliau memang sudah menunggu kedatangan orang-orang terpilih itu Nyoto langsung melompat turun dan menghampiri pria tua itu diikuti oleh yang lain Sukri tidak tertolong Pak kalimat pertama yang keluar dari mulut Nyoto begitu bertemu dengan Pak Purbo Sukri yang di rumah sakit sudah sini kalian masuk dulu kata Pak Purbo seraya dituntun masuk oleh anak perempuannya Iya Pak Sukri yang kemarin kritis di rumah sakit meninggal tadi pagi Anda nyoto kembali Pak Purbo sejenak terdiam mendengar warta itu aduh kata beliau sambil menggelengkan kepalanya dan setelah itu berkata Ya sudah langsung saja tangga Pak Purbo yang mulai memperlihatkan enam buah keris yang tertata di atas meja sampingnya Iki ucapnya seraya memberikan satu persatu keris itu kepada Nyoto Ustadz Sukar Mas Panggi Pak Gugat Plek Kantong dan Bejo Untuk apa ini Pak? Tanya Nyoto mewakili mereka yang belum mengerti Untuk berjaga-jaga saja Insya Allah sekarang kalian semua sudah kuat memiliki pusaka itu Jawab Pak Purbo yang berlanjut menjelaskan apa yang harus mereka lakukan nanti Satu fakta tidak baik dilontarkan oleh Pak Purbo Beliau berkata Marni Wongso sudah terlalu kuat dan akan sangat sulit untuk dimusnahkan Terus bagaimana ini Pak? Tanya mereka serentak Tenang walaupun dia tidak bisa musnah tapi saya yakin lelembut itu bisa ditundukan Jawab Pak Purbo sedikit menenangkan mereka Do ambilkan bungkusan yang berada di belakang rumah Pintah Pak Purbo memanggil anaknya Sebuah tas hitam dibawa oleh anak Pak Purbo itu yang mana langsung diletakkan di atas meja membuat mereka semakin bertanya-tanya Ini untuk Nyoto kata Pak Purbo seraya mengambil bungkusan plastik dari tas hitam itu dan melemparkannya ke arah Nyoto yang mana bungkusan itu berisi garam kasar Seketika Nyoto langsung mengerti bahwa ini adalah garam yang nanti akan mengisi bejana keramat peninggalan ayahnya itu Setelah itu Pak Purbo kembali mengeluarkan sesuatu dari tas hitam itu bersamaan dengan bau wangi kasturi yang seketika menyerbak ke seluruh ruangan Sesuatu itu adalah sebuah tas bikayu yang mana langsung diberikan kepada Ustadz Sukar sembari beliau berpesan Ini untuk sampean yang paling pintar mengaji Jangan takut Jangan berhenti berdoa kepada yang maha kuasa Sampean adalah benteng terakhir untuk teman-temanmu ini Kalau sampean limbung semuanya pasti akan jatuh Pesan Pak Purbo kepada Ustadz Sukar Engge pak Pokoknya Samina Watona Jawab Ustadz Sukar sedikit menundukan kepalanya Satu barang lagi kembali keluar dari tas Pak Purbo sebuah palu dan gagang kuningan berbentuk naga Kepada siapa lagi barang itu diberikan kalau bukan ke Mas Panggi sebagai gong pemegang paku besi itu Ini nanti untuk menancapkan paku di pohon terbesi itu Kata Pak Purbo yang memberikan barang itu kepada Mas Panggi Seraya sedikit berpesan Masih berani Tok Pokoknya tetap memberontak Ilmu ngeyelmu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini Ungkap Pak Purbo yang langsung dijawab Mas Panggi dengan tegas Masih Pak saya masih selalu berani Tukas Mas Panggi dengan serius Setelah itu tiga barang dengan wujud yang sama dikeluarkan lagi oleh Pak Purbo yang mana barang itu pastinya akan diberikan kepada lek kantong Pak Gugat dan Bejo Barang itu adalah tiga tali kafan yang sudah lusuh yang mana sebelum diberikan kepada lek kantong Pak Gugat dan Bejo tali itu terlebih dahulu diletakkan diatas meja Tangi Ucap Pak Purbo tiba-tiba seraya menepuk keras paha kanannya yang mana beberapa detik setelahnya mereka dibuat terkejut dengan tali kafan itu yang tiba saja berdiri seperti ular Allahu Akbar ucap Pak Gugat pelan sedikit memundurkan ursinya begitu juga dengan yang lain yang tampak keheranan dengan apa yang terlihat di depannya kini ambil satu-satu perintah Pak Purbo kepada Bejo lek kantong dan Pak Gugat yang mana tidak lama setelah itu meski dengan sedikit ragu dan takut pelan-pelan mereka mengambil tiga tali kafan yang masih berdiri itu dan Pak Purbo pun berpesan agar nanti tali-tali itu dikubur di bawah pohon terbesi tepat setelah Pak Kugat tertancap nanti tali-tali itu ditanam di bawah pohon terbesi itu ya langsung setelah Pak Kugat tertancap pesan Pak Purbo kepada lek kantong Pak Gugat dan Bejo ngeh jawab mereka bertiga singkat lantas ini nanti kami harus bagaimana Pak tanya Ustadz Sukar kepada Pak Purbo beberapa saat setelah itu oh ya ini nanti menurut penglihatan saya Marni Wongso akan mengantar satu kematian lagi nah tugas kalian adalah mencegahnya malam ini kalian bersiaga di tengah-tengah desa begitu suara itu muncul kejarlah sampai ketemu lewat benda pusaka yang sudah saya berikan kalian semua akan melihat di demit itu dengan lebih jelas kata Pak Purbo yang mana beliau kembali melanjutkan penjelasannya kejarlah kalau perlu kalian maki-maki seraya itu lemparilah dia dengan garam yang saya berikan kenyoto ini Marni Wongso yang takut pasti akan kembali ke pohon termes itu barulah setelah itu Pakku segera ditancapkan dan diakhiri dengan diguburkannya tali-tali kafan itu dan satu lagi yang tidak boleh terlewat yaitu bacalah ayat kursi jangan berhenti sebelum Pakku sudah benar-benar tertancap pahamkan jelas Pak Purbo sambil menolai ke arah Ustadz Sukar di akhir penjelasannya anak Pak Purbo keluar membawa minuman yang mana itu sedikit memecah semua keseriusan ini mangga diminum dulu tenang saja itu tidak saya kasih apa-apa ucap Pak Purbo tersenyum setelah cangkir-cangkir minuman yang dibawa anaknya diletakkan di atas meja ada satu orang di antara mereka yang terlihat tidak biasa yaitu Bejo yang sedari awal selalu mencuri-curi pandang terhadap anak bungsu Pak Purbo Pak Purbo yang tampaknya mengetahui itu tanpa tedeng aling-aling pun segera menyambar terhadap Bejo tentunya eh cabagus sentak Pak Purbo sembari tersenyum kepada Bejo yang sedikit terkejut kalau mau jadi menantuku syaratnya mudah kok harus katam Quran dan mau tinggal disini kata Pak Purbo membuat Bejo semakin terkejut dan tersipu malu wah lah Jojo kata Mas Panggi yang berada di sampingnya sambil menyikut pelan tubuh Bejo Pak Purbo terpingkal dan berkata anakku itu ada tiga perempuan semua yang dua sudah menikah dan ikut suaminya tinggal si bungsu ini yang memang sengaja saya tahan untuk teman bapaknya yang sudah tua ini karena istri saya juga sudah meninggal mendahului saya kata Pak Purbo yang sepertinya mulai kemana-mana itu Jo sudah lampu hijau sekarang nabung sambil ngaji biar segera katam Quran Godalek tantong kepada Bejo apa sih Le tanggap Bejo yang mukanya mulai memerah nah itu saya tidak bisa kamu bohongi lagi pula jodoh siapa yang tahu kalau saya sih tidak mencari yang macam-macam tidak perlu kaya tidak perlu dari keluarga terhormat yang penting agamanya taat dan mau bekerja keras bagaimana berani sambar Pak Purbo lagi yang semakin membuat Bejo menjadi salah tingkah baru memuji dalam hati saja langsung ketahuan batin Bejo tersenyum canggung suasana pun kini mencair dengan kelakar itu hingga menit demi menit berlalu tidak terasa waktu sudah hampir siang nyoto yang pertama kali mengucap pamit segera dicegah oleh Pak Purbo eh sebentar jangan pulang dulu masih ada satu yang belum kata Pak Purbo yang setelah itu menyuruh mereka semua untuk mengambil wudhu sana kalian berwudhu sholat juhur disini sekalian terus nanti kita mujahadah sebentar pinta Pak Purbo seraya memanggil anaknya agar menuntunnya berjalan menuju surau kecil miliknya di belakang rumah tidak selang beberapa lama azan juhur pun terdengar dengan mereka yang sudah siap membentuk saf di dalam surau itu mereka pun sholat berjamaah dengan ustaz sukar sebagai imamnya terlihat di sisi paling kiri Pak Purbo yang menjalankan sholatnya sambil duduk di kursi karena memang keterbatasannya kini yang sudah tidak sanggup melakukan gerakan sholat dengan selayaknya singkat cerita sesuai yang dikatakan oleh Pak Purbo tadi setelah selesai sholat mereka semua bermujahedah bersama Pak Purbo yang kali ini memimpin doa itu lantunan ayat suci terucap dari mulut Pak Purbo mengawali doa itu membuat ustaz sukar tersentak tidak percaya bacaan doa sevasi ini keluar dari seseorang yang sejak pertama ia anggap sebagai dukun wah orang pondok ini pastinya batin ustaz sukar yang sempat sedikit kehilangan konsentrasinya hingga sekira 30 menit kemudian doa pun selesai bagaimana sudah benar-benar yakinkan tanya Pak Purbo beberapa saat kemudian geh mantep jawab mereka semua serentak dan setelah itu Pak Purbo pun berpesan untuk terakhir kalinya saya ingatkan sekali lagi perjuangan ini mungkin tidak akan ada putusnya karena menurut saya Mahdi Wongso sepertinya tidak akan pergi tapi bisa saya pastikan dia akan tunduk kepada kalian semua kalau dia sudah tunduk pasti tidak akan berani lagi membuat sengkala memang kodratnya begitu manusia derajatnya harus lebih tinggi pesan saya lagi barang pusaka yang sudah saya berikan tolong dirawat dengan baik dan bijaksana dan kalau bisa diturunkanlah kepada anak cucumu untuk menjaga desa kata Pak Purbo berpesan yang kalian lawan ini memang jintua tapi saya yakin setelah ini selesai dan berhasil selama kalian bertuju ini masih hidup atas kekuatan Gusti Allah dia pasti tidak akan berani lagi sudah sekarang kalian pulanglah hutang saya kepada Karsotamrin sudah lunas tugas Pak Purbo di akhir pesannya itu mereka pun pulang membawa harapan besar untuk mengeluarkan desa duku atas dari malap pakebluk ini dengan wajah-wajah yang sedikit tegang di sepanjang perjalanan mereka kini akan beranjak pulang dengan jiwa yang sudah berbeda eh saya yakin Pak Purbo itu pasti lulusan pesantren ngajinya bisa pasti begitu kata Mas Panggi dalam kursi kemudi kepada Ustadz Soekar ya saya juga menduga seperti itu tadi saja saya sempat terkejut wajah kejawen seperti itu tapi cara ngajinya sama sekali tidak ada medok-medoknya kata Ustadz Soekar sama seperti Almarhum Bakarso kalau menurut saya tidak terlihat tapi sebenarnya pintar mengaji tanggap Mas Panggi iya benar sekali baru saja saya ingin berbicara seperti itu sahut Ustadz Soekar singkat cerita akhirnya sampailah mereka di desanya tepat di samping rumah Almarhum Li Sukri mereka berhenti dan turun terlihat Pak Lura dan Pak Carik yang duduk di antara pelayat menatap ke arah orang-orang terpilih yang baru saja datang itu mereka sudah pada sampai ucap Pak Lura yang langsung bangkit dan menghampiri bagaimana ini tanya Pak Lura yang menghampiri bersama Pak Carik dengan agak pelan membisik kepada mereka aman Mas Lura tidak usah khawatir Insya Allah sudah ketemu solusinya tanggap Mas Panggi pelan sudah dimakamkan sahut telek kantong bertanya dan segera dijawab gini oleh Pak Carik wislek sudah dari tadi jawab Pak Carik singkat waduh kalau begitu kita segera ke makam saja yuk ajak Ustadz Soekar iya ayo sama sekalian meletakkan barang-barang ini di rumah dulu ya leherku kok rasanya agak berat ucap Pak Guga mengajak teman-temannya untuk terlebih dahulu meletakkan barang pusaka pemberian Pak Purbo di rumah mereka masing-masing saya ikut ke makam ya kalau begitu saya juga belum kesana soalnya kata Pak Lura saat itu siap Mas Lura nanti ketemu di rumah Pak Carik ya saya dan teman-teman akan pulang dulu sebentar jawab Ustadz Soekar pulanglah para orang-orang terpilih itu ke rumahnya masing-masing menyimpan pusakanya dan kembali bertemu di rumah Pak Carik bersama Pak Lura dan tanpa menunggu lama mereka pun segera berjalan menuju pusara terakhir Lek Sukri itu sembari melangkah menuju makam di ujung desa seperti orang pada umumnya mereka terlihat saling berbincang membicarakan bagaimana almarhum di masa hidupnya sebenarnya meninggalnya Lek Sukri itu kenapa Pak Lura kalau jendangan sudah tahu keterangan dari pihak kepolisian tanya Mas Panggi kepada Pak Lura di perjalanan menuju makam itu kalau menurut Kapolseknya tadi sih karena ada pendarahan parah di otaknya yang disebabkan pukulan benda tumpul mungkin karena dikeroyok itu jawab Pak Lura coba saja kemarin kita menuruti omong Lek Sukri yang mana ia meminta untuk tinggal sendiri di rumahnya mungkin kejadiannya tidak sampai seperti ini kata Pak Gugat menyelah di tengah obrolan itu memang sudah garisnya Kang walau sepahit apapun tidak ada yang bisa mengutak-ngatik yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar semua yang sudah berterangbut dari desa ini tidak sia-sia kata Ustadz Sukar mereka pun terus berjalan hingga tidak lama kemudian sampailah orang-orang itu di area makam yang mana dengan segera mereka semua langsung berdoa di depan Pusara Lek Sukri untuk sejenak suasana pun terlihat hikmat dan tenang orang-orang itu tampak husu dengan doanya masing-masing namun tidak selang beberapa lama kemudian suara anjing seketika memecah ketenangan itu semua orang tentu spontan menoleh karena suara anjing itu terdengar cukup dekat dan terlihatlah anjing berbulu putih yang tiba-tiba saja sudah duduk seraya menjulurkan lidahnya di dekat sebuah makam yang tampaknya masih baru yang mana makam itu adalah Pusara milik Mbak Dima anjing milik Mbak Dima memang kata orang-orang sejak Mbak Dima meninggal anjing itu setiap hari sering main kesini kata Pak Carik dengan mereka yang setelah itu kembali menutaskan doanya setelah selesai berdoa pandangan mereka kembali tertuju kepada anjing mendiang Mbak Dima itu masih di posisi seperti yang tadi anjing itu duduk di dekat nisan bambu pusara sesepu desa itu tatapannya seperti sedih dan hampak seakan menyuruh mereka semua untuk berdoa di depan pusara majikannya itu Bogel teriak Mas Panggi memanggil nama anjing itu sambil menepukan tangannya beberapa kali namun dia tidak bergeming yang ada anjing itu kini malah memeluk bundukan tanah milik majikannya itu membuat mereka kini sedikit tersentuh dan memutuskan untuk berjalan mendekatinya Gel Bogel ucap Mas Panggi kembali dan anjing milik Mbak Dima itu pun pergi beberapa saat sebelum mereka semua mulai berdoa di depan makam Mbak Dima itu ada satu hal yang cukup menarik fenomena langkah itu tanpa rencana malah mematik mereka untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dalam waktu dekat ini orang-orang yang mereka cukup yakini kemalangannya diantar oleh tulah yang dibawa lelembut desa itu dimulai dari Mbak Karso Mbak Sulastri Nenek Bejo Pak Sobari Pak Mandur Kliwon Anak Mas Panggi Wak Jumari mereka semua berdoa untuk orang-orang itu hingga rintik hujan pun mulai turun seakan menjadi penanda agar mereka segera pulang atau pergi dari makam itu ayo sudah yuk ucap Nyoto menyudahi dan tidak lama setelah itu mereka semua pun berjalan keluar dari makam dengan berlari kecil menerjang hujan yang tidak begitu deras itu dan kembali ke rumah Almarhum Lek Sukri untuk membantu menyambut para pelayat yang datang hingga sampai saat Azdan Ashar berkumandang barulah mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing seraya bersiap untuk apa yang akan orang-orang terpilih itu lakukan nanti malam nanti malam saya tunggu di rumahnya Pak Carik ya kata Pak Lura saat mereka akan beranjak pulang yang mana beliau meminta agar orang-orang terpilih itu menunggu malam di rumah Pak Carik siap eh apa jenangan mau bermalam di sini Mas Lura tangkap nyoto iya mas Mas Lura ini mau bermalam di sini mau menyaksikan keguguran Marni Wongso katanya sahut Pak Carik membantu menjawab orang-orang terpilih itu pun pulang dengan wajah-wajah yang terlihat lelah mereka berjalan ke rumahnya masing-masing singkat cerita selepas Mas Mahrib tampak Lek Kantong berjalan sedikit tergesa dan tidak begitu nyaman karena keris pemberian Pak Furbo yang terselip dibalik sarungnya ada keluhnya seraya mengambil pusaka itu untuk digenggamnya saja ia yang kebetulan melewati rumah mas Panggi berinisiatif untuk mampir eh berangkat bareng sekalian saja ya batin Lek Kantong sambil melangkah dan mengetuk pintu rumah mas Panggi itu tidak butuh waktu lama terlihat istri mas Panggi yang langsung membuka pintu eh Lek Kantong monggo pinara sambut istri mas Panggi yang segera dijawab Lek Kantong sambil menguap suamimu sudah berangkat tahlil tanya Lek Kantong singkat eh ah masih tidur itu malahan tadi saya bangunkan tidak bangun juga aduh marip-marip marip-marip gini malah tidur sana coba jendengan yang bangunkan kali aja bisa langsung bangun jawab istri mas Panggi yang sepertinya agak kesal dengan suaminya sendiri alah gimana sih ya sudah biar saya saja yang bangunkan kata Lek Kantong seraya masuk dan menuju kamar tangi teriak Lek Kantong di telinga mas Panggi yang mana itu langsung berhasil membangunkan mas Panggi meski dengan cukup terkejut wah teriak mas Panggi terkejut yang langsung disambut gelak tawa dari Lek Kantong dan istrinya makanya kalau sore-sore itu jangan tidur sana cuci muka terus kita berangkat tahlilan di tempat Lek Sukri kata Lek Kantong yang masih geli dengan ekspresi mas Panggi itu mas Panggi pun bangun dengan agak linglung ia berjalan selangkah dan berhenti di depan Lek Kantong memandangi keris yang digenggam oleh orang yang mengerjainya itu ini sebenarnya mau tahlilan atau mau ngajak tawuran kok bawa senjata segala canda mas Panggi yang masih terlihat ngantuk itu penyakit sana buruan cepat tanggap Lek Kantong sedikit tertawa singkat cerita setelah beberapa saat bersiap mas Panggi dan Lek Kantong pun hendak berangkat terlihat mas Panggi yang sedikit kerepotan membawa keris dan palu itu masa seperti ini dibawa tahlilan kerutu mas Panggi dan segera ditangkapi oleh Lek Kantong alah tadi kan kawan-kawan sudah bilang kita didituan barang ini dipacarik dulu tangkap Lek Kantong oh iya deh jawab mas Panggi yang mana bersama dengan itu ia tersadar kalau malam ini ia akan pulang lebih larut dari biasanya membuat mas Panggi yang tidak tega meninggalkan istrinya sendiri kini menyarankan agar sang istri untuk malam ini menunggunya di rumah Lek Kantong saja mengingat jarak antara rumahnya dan rumah Lek Kantong yang cukup dekat deh jendangan malam ini nunggu di rumah Lek Kantong ya sama yustri pinta mas Panggi yang menyuruh istrinya untuk menunggunya di rumah Lek Kantong bersama yustri istri Lek Kantong iya betul biar ada temennya daripada di rumah sendiri toh sepertinya kami akan sampai larut tambah Lek Kantong istri mas Panggi mengerti dan mengiakan saran dari Lek Kantong dan suaminya itu untuk menunggu di rumah Lek Kantong singkat cerita sesampainya di rumah Pak Carik tampak di sana Pak Lura sudah menunggu bersama Pak Carik dan seorang pria Parubaya berpakaian rapi wajahnya seperti tampak familiar namun saja Lek Kantong dan Mas Panggi tidak mengenal pria itu klon-klon sapa Lek Kantong dan Mas Panggi ketika masuk mereka bersalaman dengan Pak Carik Pak Lura dan pria Parubaya itu siapa orang ini seperti tidak asik batin Mas Panggi seraya tersenyum ramah kepada orang itu apakah kawan-kawan belum datang tanya Lek Kantong basa-basi seraya duduk di kursi belum palingan sebentar lagi datang jawab Pak Lura yang segera diselak oleh Pak Carik yang ternyata mencoba untuk memperkenalkan pria Parubaya yang tengah duduk bersama mereka itu Iki Romo Beni Mas Lek beliau baru saja memberkati rumah saya ini lho biar adem dan jauh dari memalak jelas Pak Carik yang memperkenalkan orang itu sebagai Romo Beni pastor di gerejanya iya Mas semoga saja segera tenang ya desa ini sahut Romo Beni dengan lembut dan tersenyum tidak selang beberapa lama kemudian Ustadz Sukar Nyoto Bejo dan Pak Gugat pun datang dan sempat berbincang untuk beberapa saat hingga tidak lama setelah itu mereka pun segera berpindah tempat lagi ke rumah Lek Sukri untuk mengikuti tahlilan di rumah Lek Sukri doa bersama di rumah Lek Sukri pun berjalan lancar meski sempat ada insiden oleh istri Lek Sukri yang tiba-tiba tantrum dan pingsan tapi akhirnya acara doa untuk mendiang salah satu orang terpilih itu selesai juga malam ini harusnya menjadi malam yang cukup melegakan bagi orang-orang terpilih itu karena harapan untuk keluar dari kebelikan ini yang sudah terlihat jelas tapi malam ini mereka justru seperti tampak gugup dan ragu walau tidak saling memberitahu tapi terlihat jelas di raut wajah mereka semua yang semakin gusar dan gelisah saja bahkan itu juga terlihat ketika mereka semua sampai di rumah Pak Carik orang-orang terpilih itu terlihat gusar dan tidak juga membuka obrolan membuat Pak Lura yang agak heran pun bertanya tidak ada apa-apa kan ini tanya Pak Lura kepada para orang-orang terpilih itu saya kok grogi Mas Lura apa benar kalau kami ini orang-orang yang tepat akan menyelesaikan masalah ini kata Mas Panggi di awal seraya menyalakan sebatang rokoknya yang mana pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Romo Beni benar saya yakin ini sudah yang terbaik saya sudah mendengar semua dari nah heru memang sepertinya panjangan-panjangan inilah yang paling layak untuk menghadapi tanggap Romo Beni dengan tangannya yang selalu memainkan butir-butir rosario yang digenggamnya keren batin Ustaz Sukar seketika bergetar setelah mengamati setiap kata yang terucap dari Romo Beni meski bahkan ia tidak tahu dan tidak bisa menjelaskannya detik itu intuisi Ustaz Sukar seperti berkata kalau Romo Beni adalah orang yang mempunyai kelebihan rasa yang sama ternyata juga dirasakan oleh Mas Panggi Nyoto Bejo Klek Kantong dan Pak Gugat yang mana mereka juga merasa bahwa Romo Beni bukanlah orang kebarangan walau sama juga mereka tidak bisa menjelaskan perasaan itu sepertinya kemampuan batin dari orang-orang terpilih itu sudah menajam entah karena pusaka yang diberikan Pak Purbo atau terlalu seringnya mereka bersentuhan dengan halal gaib selama ini hingga Pak Carik pun mulai mengungkap yang kurang lebih menjelaskan bahwa Romo Beni adalah seorang pastor yang mempunyai penglihatan lebih ungkapan itu tentu secara tidak langsung mempertebal dan membenarkan intuisi yang dirasakan oleh orang-orang terpilih itu benar batin mereka walau tidak menanggapi ungkapan dari Pak Carik tentang Romo Beni ah tidak juga saya tahu sedikit saja kok tanggap Romo Beni yang tersenyum tipis merendah atas apa yang baru saja dijelaskan oleh salah satu jemaatnya perihal dirinya suasana gelisah dan gusar pun mulai meredah seiring dengan mereka kini yang saling berbincang dengan cukup hangat hingga tidak terasa malam sudah kian larut Romo Beni bermalam di sini tanya Ustaz Sukar yang semakin akrab iya mas saya memang sudah berencana akan bermalam di sini jawab Romo Beni yang mana tidak lama setelah itu apa yang mereka tunggu sepertinya telah muncul samar pekik tawa terdengar di antara perbincangan mereka kata Pak Gugat yang pertama menyadari itu ada apa Kang jawab Le Gantong suara tawa itu terdengar samar seperti dari kejauhan kalian mendengar tidak kata Pak Gugat lagi yang segera diiyakan oleh mereka semua iya iya apakah ini sudah saatnya mas Panggi berkata membuat Pak Carik dan Pak Lura mulai takut dan saling merapat sebentar-sebentar tunggu suaranya agak dekat dulu sekarang siapkan dulu barang-barangnya ucap Nyoto menyuruh para orang-orang terpilih itu untuk segera bersiap keris pun sudah diselipkan di pinggangnya masing-masing Nyoto tampak telah bersiap dengan bejana keramatnya Ustadz Soekar menggenggam tasbihnya walau terlihat sedikit gugup ia mulai bersikir dengan sejelas-jelasnya ayo ini saatnya sentak Mas Panggi memegang palu naga dan paku besarnya kalau kami sudah keluar tolong tutup pintu dikunci dan jangan dibuka sampai nanti kami semua kembali ucap Nyoto menghadap ke arah Romo Beni Pak Kik Tawa lelembut itu semakin mendekat seakan menghampiri ke tempat orang-orang terpilih itu berada sampai akhirnya suara Tawa itu benar-benar terdengar berada di depan rumah Pak Carik dengan lantang parau dan kencang suasana tentu berubah menjadi tegang istri Pak Carik dan Yosep anaknya sampai terbangun karena mendengar suara itu apa itu apa itu kata istri dan anak Pak Carik yang keluar dari kamarnya seraya memeluk bantalnya tenang dulu ucap Pak Carik yang juga tampak pucat dan ketakutan hingga suara Tawa itu pun hilang namun segera berganti dengan suara nyanyian Jawa menggumam khas dari Marni Wongso itu breksak sentak Mas Panggi hendak melangkah namun ditahan oleh Ustaz Sukar sebentar saya menata hati terlebih dahulu kata Ustaz Sukar mencegah Mas Panggi Ustaz Sukar menghirup nafasnya dalam-dalam dan mulai membaca ayat kursi dengan landai pelan dan mencoba untuk membaca ayat itu dengan setepat-tepatnya dan ayo Ustaz Sukar mengagukan kepalanya memberi isarat kepada kawan-kawan untuk keluar memeriksa lelembut biadab yang tengah bernyanyi itu tapi mereka semua tampak ragu dan terlihat seperti saling menunggu siapakah yang akan keluar terlebih dahulu sampai akhirnya siapa lagi kalau bukan Mas Panggi menjadi orang pertama yang memberanikan diri untuk keluar Mas tidak urusan ucap Mas Panggi berlari keluar dari rumah Pak Cari di luar rumah Mas Panggi yang menggenggam palu dan paku itu dibuat berdiri mematung nalarnya sejenak seakan masih mencoba mencerna dengan apa yang kini nampak di depan matanya itu terlihat lelembut yang diduga kuat adalah Marni Wongso itu tengah jongkok mengukik-mukik tanah seraya masih bernyanyi perawakannya terlihat samar namun begitu jelas membentuk sebuah tubuh seorang wanita dengan ukuran yang tidak wajar Nyoto Ustadz Soekar Plek Kantong Bejoh dan Pak Gugat sudah berada di belakang Mas Panggi dan ceklat pintu juga sudah ditutup dan dikunci dari dalam oleh Romo Beni dan eh lontek eceran sentak Mas Panggi entah sekacau apa pikirannya saat itu sehingga kata-kata itu yang malah keluar dari mulutnya tapi yang jelas lagi-lagi berhasil memberhentikan nyanyian aneh dari lelembut itu yang kini mulai menoleh dan menyeringai ke arah mereka disusul oleh Nyoto yang mulai melemparkan garam dari bejana keramatnya ke arah Marni Wongso itu teriak Nyoto dengan segenap keberaniannya yang berbalas dengan rintihan Marni Wongso yang mengerang serak dan kini melayang menghadap ke arah mereka senyumnya tampak marah dan mulai mendekat mendekat dan semakin mendekat dan kini Marni Wongso berada tepat di depan wajah Mas Panggi karena memang diantara kawan-kawannya ialah yang berada di posisi paling depan Nyali siapa yang tidak menciut bertatapan dari wajah ke wajah kepada makhluk yang mukanya sangat tidak wajar itu Mas Panggi untuk sejenak sempat memacemkan matanya sedikit memundurkan kepala untuk menjauh dari wajah lelembut biadab itu begitu juga dengan yang lain yang kini menjadi mematung membisu hanya Ustadz Sukarla yang masih bertahan berjibaku membaca ayat-ayat itu meski dengan sedikit terbatas dan kelup namun lagi-lagi kajaiban campur tangan dari Tuhan kembali turun ke Mas Panggi ketika tiba-tiba saja wajah Kliwon anaknya yang sudah meninggal itu terngiang kuat di pikirannya membuatnya marah dan kembali tidak bisa ditakut-takuti brengsek ucap Mas Panggi membuka matanya dan entah inisiatif dari mana langsung diludahinya wajah samar Marni Wongso itu olehnya jok bahajian itu geni nyatanya ludah dari Mas Panggi membuat Marni Wongso terbang berlari mereka yang masih di depan rumah pacarik itu masih saja tertegun bahkan beberapa di antaranya masih tampak memejamkan matanya sampai akhirnya nyatanya yang sepertinya tahu kemana arah Marni Wongso pergi pun langsung berkata kepada teman-temannya itu lari ke arah utara pasti menuju Kali Lanang ayo kejar kejar sentak nyatanya Ustaz Sukar segera berlari mendahului sambil menyeret lengan Mas Panggi dan disusul oleh yang lainnya mereka berlari kecil menuju Kali Lanang mereka terus berlari dan berlari namun semakin jauh mereka berlari mereka sepertinya mulai menyadari suasana desa yang mendadak menjadi senyap apakah benar tadi menuju utara ucap Bejo seraya mereka sendiri melambatkan langkahnya benar saya yakin tadi larinya menuju utara jawab Nyoto dan kembali mengajak teman-temannya mempercepat langkahnya kembali dan dengan tergoboh-goboh akhirnya sampailah mereka di ujung paling utara desa Duku atas ini yaitu di bibir lereng turunan menuju Sendang Kali Lanang yang mereka tuju masih seperti tadi suasana terasa senyap hanya bising dari Pak Gugat saja yang sekarang malah sibuk memukul-mukul senter baterainya yang mati tetap disini dia kata Mas Panggi yang terengah sampai akhirnya setelah menyiapkan penerangan seadanya mereka pun menuruti Sendang Kali Lanang itu dan langsung berjalan menuju pohon terbesi yang konon menjadi tempat tinggal Marni Wongso mereka semua kini berdiri di depan pohon besar itu dengan suasana yang malah makin senyap saja duk-duk usat sukar sedikit menyikut tubuh Nyoto wajahnya pucat dan seperti berisyarat kalau mulutnya mulai lelah dari tadi tidak henti berdoa dan Allahu Akbar syek suara lemparan garam dari Nyoto menyentuh daun pohon terbesi itu meski tidak bergeming Nyoto kembali melempar garam dari bejana keramatnya itu berulang kali sampai akhirnya semua itu terbalaskan oleh suara rintihan Marni Wongso yang kini terdengar dari balik pohon keluar kamu Marni Wongso teriak mas pagi hingga muncullah wajah yang mengintip dari balik pohon keremasi itu wujudnya tidak begitu terlihat jelas dan hanya matanya lah yang terlihat putih menyala siapa lagi kalau bukan Marni Wongso sosok yang kini terlihat mengintip sambil merintih itu Nyoto pun melemparkan garam lagi membuat Marni Wongso tentu semakin merintih dan kini mulai merangkak naik dan bergelantung di dahan pohon yang menjulang tepat di atas mereka Allahu Akbar ucap Pak Gugat yang berada tepat di bawah dahan yang digelantungi oleh Marni Wongso itu sampai akhirnya Ustadz Sukar sedikit mendorong tubuh Mas Panggi sebagai isarat agar Mas Panggi segera menancapkan paku itu dan tidak lama setelah itu Allahu Akbar sentak Mas Panggi yang berlari dan langsung menancapkan paku itu ke batang pohon mati kamu mati kamu teriaknya sambil terus mengayun palunya mematik paku itu semakin dalam dalam dan dalam bersamaan dengan itu teriakan Marni Wongso langsung memakai keras beriring dengan angin kencang seperti badai yang tiba-tiba berkutat dan berputar di area kali lanang itu ayo cepat tanam tali itu teriak Nyoto ke arah Pak Gugat Bejo dan Lek Kantong seraya terus melemparkan garam dari bejananya ke arah Marni Wongso Pak Gugat Lek Kantong dan Bejo segera mendekat ke bawah pohon menggali tanah di sela-sela akar dengan tangannya masing-masing diiringi oleh teriakan Marni Wongso yang lebih mirip seperti hewan itu hingga akhirnya tiga tali kafan itu pun selesai ditanam bersamaan dengan angin kencang yang kian meredah dan Marni Wongso yang sudah menghilang tidak terlihat lagi di atas pohon Alhamdulillah ucap Ustadz Sukar yang kini menghentikan doanya setelah meredah kini semua tampak lemas dan menjatuhkan dirinya terduduk di atas tanah dekat pohon itu Astagfirullah 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 ucap mereka menenangkan dirinya masing-masing namun ada satu kejanggalan lagi di antara mereka semua yaitu ada satu orang yang masih terdiam tanpa ekspresi orang itu adalah mas Panggi dengan posisi yang membelakangi teman-temannya itu ia masih tidak bergeming mas mas panggil pak gugat yang juga tidak sedikitpun direspon oleh mas Panggi sampai akhirnya Ustadz Sukar pun menghampiri dan betapa kagetnya ketika ia melihat hidung mas Panggi sudah mengeluarkan dengan darah waduh ucap Ustadz Sukar bersamaan dengan mas Panggi yang terhuyung ke belakang mas kata Ustadz Sukar lagi seraya menepuk-nepuk kepala mas Panggi yang kini ditopangnya namun setelah beberapa kali disadarkan nyatanya tetap tidak ada respon dari mas Panggi sepertinya ia sudah tidak sadarkan diri tapi nyatanya tidak ada cara lain untuk membawanya pulang selain dengan menggendongnya bersama-sama wis kita angkat saja bersama-sama ucap Lekantong memberi saran dan akhirnya meski dengan sedikit kualahan mereka pun akhirnya mengangkat dan membawa kawannya yang bertubu tinggi dan besar itu untuk berjalan kembali ke selatan menuju rumah Pak Carik singkat cerita setelah berjibaku dengan sekuat tenaga untuk membawa mas Panggi akhirnya sampai mereka di rumah Pak Carik mereka segera mengetuk pintu dengan keras bukai bukai ucap mereka menggedor pintu tampak disana Romo Beni yang membukakan pintu tanpa sapa mereka pun masuk begitu saja dan langsung membaringkan mas Panggi di lantai rumah Pak Carik itu mas 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 sentak nyoto gelisah menepuk-nepuk pipi mas Panggi semua orang terlihat panik memegang kepalanya masing-masing saat itu mereka tentu takut hal buruk akan terjadi kepada mas Panggi namun beruntung itu tidak berlangsung lama karena beberapa saat kemudian mas Panggi terbangun dengan tiba-tiba ah sentaknya hingga terduduk seperti orang yang terbangun dari sebuah mimpi buruk nafasnya terengah Seraya melihat sekitar dengan tatapan linglung dan ya Allah ucapnya beberapa saat kemudian Seraya memegang hidungnya yang masih sedikit berdarah membuat semua orang mendadak lega melihatnya akhirnya mas Panggi sang cocot kencono sadar juga Alhamdulillah saya kira kamu akan mati teriak leg kantong ketika melihat itu mas Panggi pun segera dipapa untuk duduk di kursi bersamaan dengan istri Pak Cari yang keluar membawa selembar kain dan air hangat untuk membasu dan membersihkan darah di wajah mas Panggi itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi seiring suasana yang perlahan mulai melandai tenang masih bersama Pak Cari Pak Lura dan Romo Beni orang-orang terpilih itu kini duduk bersama dan terlihat masih saling menata nafas serta nalarnya setelah apa yang terjadi semoga saja ini sudah benar-benar selesai kata Ustadz Sukar menutup malam itu dan inilah akhir dari semua ketidak masuk akalan ini dengan tunduknya Marni Wongso di tangan orang-orang terpilih itu terlepas dari nyawa-nyawa yang sudah terenggut pada akhirnya pintu Panggebluk ini berhasil ditutup hari demi hari pun berlalu bersamaan dengan pekik tawa malah tular dan teror dari Marni Wongso yang sudah tidak terdengar lagi walau kadang masih ada ketakutan-ketakutan yang membekas tapi seiring berjalannya waktu desa Duku Atas ini berlahan mulai tenang dan tentram seperti selayaknya walau tidak bisa dipungkiri kejadian ini pasti akan selalu diingat dan membekas menjadi tambahan catatan sejarah untuk desa Duku Atas ini tentang timbul dan tenggelamnya legenda hantu desa Marni Wongso itu oke teman-teman sekian untuk cerita Marni Wongso sang legenda hantu desa ini bagaimana menurut kalian tentang kisah ini tulis komentar kalian di kolom komentar dan buat teman-teman yang penasaran dengan cerita-cerita lainnya dari tulisannya Agil Air Saputra nanti teman-teman bisa kunjungi langsung akun karya karsa beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!